Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi bersama saya Hadi di channel Mulai Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini berjudul tentang sebuah kisah yaitu ritual persembahan darah Cerita kali ini ditulis oleh Manavila Yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman Namun sebelum itu saya sarankan untuk kalian semua Mengengarkan cerita kali ini seperti biasa Dengan earphone terbaik kalian Agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik ya teman-teman Yuk langsung saja daripada kita lama-lama Kita mulai ceritanya Malam ini hujan cukup deras di luar sana yang terdengar hanya suara air dan juga sayup angin yang cukup kencang Jessica yang kala itu tengah tertidur pulas merasakan ada udara dingin melewati kakinya Jessica mencoba menggerakkan kakinya dan memasukkannya ke dalam selimut Namun tidak lama kemudian Ia merasakan udara dingin itu lagi Kali ini udara itu melewati telinganya kemudian terasa hingga ke dada Tanpa disadari Ada jari yang panjang dengan kuku yang busuk menyentuh tubuh Jessica Ia membuka mata Namun mulutnya didekap oleh salah satu dari tangan sosok itu Sedangkan tangan yang lainnya mencoba menembus dada Jessica Ingin rasanya ia berteriak kencang Namun apadah ya Tangan itu menutup mulut Jessica dengan rapat Jessica merasakan sakit yang begitu sangat Saat kuku itu berhasil menembus dadanya Rasanya seperti tertusuk muda tajam secara perlahan Kemudian sosok itu menampakkan dirinya yang buruk rupa Jessica hanya melihat wajah dengan busuk berwarna hitam Dengan mata yang merah yang hampir copot Dan di sisi lain darah mengalir kental dari dada Jessica Disusul dengan belatung yang berjatuhan dari wajah sosok itu Ketika makhluk itu mencabut kukunya dari dada Jessica Sontak Jessica ini lantas berteriak Bersamaan dengan itu belatung yang berasal dari wajah sosok tersebut berjatuhan masuk ke dalam mulut Jessica Jessica berteriak Ia kemudian terbangun lalu tegak dan lega rasanya Itu semua ternyata hanya mimpi Dengan nafas yang masih terengah-engah Jessica melirik jam di meja kamarnya Saat itu menunjukkan pukul 3 pagi Jessica beranjak dari kasurnya Lalu turun ke lantai Untuk mengambil minum di dapur yang berada di lantai bawah Mimpi yang seperti nyata Ia menaruh kembali botol minuman ke dalam kulkas Kemudian menutupnya Dan tanpa menyadari kepala sosok yang muncul dalam mimpi Jessica Ada di dalam kulkas tersebut Selesai minum Ia berjalan kembali menuju kamarnya Ia sempat berdiam sejenak Sambil menatap ke arah kaca Tidak ada yang aneh dengan tetapannya Sampai ia menyadari bayangan di kaca bukanlah wajahnya Jessica lantas menghidupkan lampu Kemudian melihat ke arah kaca Kali ini benar bayangan tersebut adalah wajahnya Lalu ia mematikan lampu kembali tanpa melihat ke arah kaca Padahal sosok itu masih ada di dalam kaca tersebut Ia kemudian menarik selimut dan berusaha memejamkan matanya Ah sial Jessica tidak bisa memejamkan matanya Ingin rasanya ia kembali tidur Namun bayangan sosok di mimpi tadi itu masih membekas dalam pikirannya Rasanya mimpi itu seperti nyata Bahkan dada Jessica masih terasa sesak sekali Setelah menarik nafas dan membaca beberapa doa Jessica kembali tidur Kali ini ia berhasil memejamkan mata Ia tidak sadar ada sosok perempuan di mimpinya Tadi itu tengah memerhatikan Jessica dari luar Kali ini sosok itu memperlihatkan dirinya dengan detail sekali Ia memasang wajah yang datar dengan mata merah hampir copot Baju berwarna putih kecoklatan Rambut sedikit gimbal Dan wajah yang sangat hancur Serta belatung yang berjatuhan dari wajahnya Sosok itu menyeringai dari kegelapan di luar jendela kamar Jessica Entah pesan apa yang ingin disampaikan oleh sosok itu Namun yang jelas wujudnya benar-benar menyeramkan Sepertinya sosok itu tidak suka dengan kehadiran Jessica dan ayahnya di rumah tersebut Rumah ini memang disewa oleh ayahnya 5 hari yang lalu Setelah memilih perwisah sementara dengan ibunya Jessica tidak tahu pasti alasan mengapa mereka memutuskan hal tersebut Padahal selama ini hubungan mereka baik-baik saja Ya bahkan di rumah pun tidak pernah ada cekcok Hari minggu ini cuaca terlihat sangat cerah Langit pagi sudah bermana biru Udara juga terhirup segar sekali Jessica bangun lebih awal Pagi ini ia disuruh ibunya untuk datang ke rumah Karena ibu meminta bantuan untuk membuat kue yang dibesan oleh seseorang pada sebuah acara besar Sekalian Jessica juga menjemput adiknya yang katanya ingin bermalam di rumah sambil bertemu dengan ayahnya Jessica masuk ke dalam kamar mandi Ia tidak berniat untuk mandi hanya ingin membasu wajah saja Namun tidak lama kemudian Jessica menghentikan gerakan tangannya yang tengah membasu wajah dengan air di wastevel Perlahan ia meluruskan pungkung lalu menatap ke cermin besar yang terletak di hadapannya Wajahnya terlihat bucat Nafasnya tersentak Detak jantung berhenti sejenak Suaranya tersumbat dari tenggorokan Berjarak beberapa hasta dari belakangnya Tampak sosok yang pernah muncul di dalam mimpinya Sosok itu menatap Jessica dari belakang Wajahnya terlihat sangat menyeramkan Jessica menelan luda Tupunya kaku dan juga bulu kutuknya pun berdiri Ingin rasanya ia berteriak sekeras mungkin Tapi tidak bisa Kakinya sangat berat untuk diayunkan Dia mengerjap-mengerjap sosok itu masih ada di sana Wajahnya semakin terlihat sangat menyeramkan Bahkan lebih seram dari yang ia temui di mimpi Krek Jessica tercekat Kepala sosok itu putus Darah mengalir deras dari leher sosok tersebut Kepalanya terjatuh lalu terpental ke bawah Waaaah Dia sangat histeris melihat kejadian itu Jessica segera berbalik arah Perpegangan pada wastafel Hilang Sosok itu hilang Lenyap begitu saja Bahkan tidak ada sisa-sisa darah Yang tadi sempat Jessica lihat Jessica mengucap matanya Pandangannya melihat semua sudut kamar mandi Nihil tidak ada jejak kepergian sosok tadi Pergi Tolong Pergi Perintih suara terdengar dari sudut kamar mandi Suara menyuruh pergi Namun meminta tolong terdengar pelan Pada telinga Jessica Ia kembali tidak bersuara Nafasnya semakin tidak teratur Tolong Jessica berteriak meminta tolong Kemudian berlari Hendak keluar kamar mandi Dan Berat Pintu kamar mandi tertutup dengan keras Jessica menabraknya lalu terpental ke belakang Ia berusaha bangkit Sekuat tenaga Kepalanya terasa sakit Akibat terbentur Dengan pintu Dicengkramnya Kuat-kuat Kena pintu kamar mandi Dan ditariknya Daun pintu Sekuat tenaga Lampu kemudian padam Sesaat Jessica diam Matanya tertutup Lampusan udara melewati telinganya Dada Jessica sangat sesak Sembari tadi tidak ada celah Untuk ia bernafas lega Kemudian pintu terbuka Jessica segera berlari Dari kamar mandi Lalu keluar dari kamarnya Napasnya masih tidak teratur Wajahnya juga terlihat sangat pasi Pada dahinya Terdapat luka berwarna merah Akibat benturan tadi Ayah Ia terus memanggil ayahnya Sambil menuruni anak tangga Dengan sangat cepat Ayah Suara itu Semakin keras terdengar Semakin keras ia teriakan Kejadian pagi ini Benar-benar membuat Ia tidak habis fikir Jessica kemudian bergerak Menuju halaman belakang rumah Tetapannya tertuju Pada sosok berbaju putih bersih Yang tengah duduk di kursi Taman miliknya Sosok itu Menghadap ke depan Sehingga hanya punggungnya Yang terlihat oleh mata Jessica Dengan penuh keberanian Jessica berusaha mendekati sosok tersebut Ia melangkahkan kakinya perlahan Neng Jessica terpernya Satu tangan menepuk bundaknya Dia lalu menoleh Pak Rahmat Jessica mengembuskan Nampas lega Ternyata yang menepuk bundaknya Adalah Pak Rahmat Beliau adalah Tukang kebun rumah ini Sudah lama beliau Bekerja disini Bahkan sebelum Jessica tinggal Di rumah ini Namun Pak Rahmat Hanya dua hari sekali Datang ke rumah Untuk melihat bunga-bunga Dan juga beberapa tanaman Yang tumbuh di sekitaran rumah Milik ayahnya Jessica Gimana Pak? Tadi ayamu pesan Katanya Suruh bawain bunga Yang itu ke rumah ibumu Oh gitu ya Pak? Emang Ayah udah berangkat kah? Udah kok dari tadi Neng? Yaudah Pak Saya minta tolong Angatin ke mobil saya Pak Rahmat kemudian Membantu Jessica Mengangkat bunga Beserta potnya Yang akan Ia bawa Ke rumah ibunya Sambil mengambil bunga tersebut Jessica melihat Ke arah kursi taman Namun Sosok tadi itu Sudah menghilang Menyam seketika Jessica menggelengkan kepala Benar-benar tidak habis pikir Dengan para penghuni Di rumah ini Setelah bersiap Dan memasukkan bunga Ke dalam mobil Jessica segera keluar Dari rumah Menuju tempat ibunya Jessica juga berpesan Kepada Pak Rahmat Untuk menunggu Rumah sebentar Rumahnya Dengan rumah ibunya Tidak terlalu jauh Jadi Hanya membutuhkan Waktu 15 menit Untuk menempuhnya Jalanan juga terlihat Sedikit sepi Ya wajar dari minggu Banyak para pegawai Yang tengah berlibur Setelah sampai Di rumah ibunya Amel menyambut Jessica Mereka berpelukan Untuk waktu yang sedikit lama Lega rasanya Bisa bertemu Dengan adiknya kembali Sesaat setelah itu Ibunya pun Keluar dari rumah Eh Jessica Sudah sampai nak Ibu Jessica Memeluk Jessica juga Kepala kamu kenapa nak Kebentur tadi pagi mah Amel menatap tajam Keluka yang membekas Didahi tersebut Tatapan terlihat Sangat aneh Amel Bantuin Kak Jessica Bawa bunga ke dalam Mama mau Mengambil cetakan kue Di tetangga samping Sebentar Ibu Jessica Meranjak pergi Jessica dan juga Adiknya Membawa bunga ke dalam Kemudian Mereka menuju Kamar Amel Yang terletak Di lantai dua Jessica melihat Segeliling kamar Yang dihiasi Dengan berbagai Lukisan tangan adiknya Ya Memang adik Jessica Mempunyai bakat melukis Tiba-tiba Mata Jessica Terfokus pada Sketsa wajah Di sebuah kertas Yang terdapat Di meja adiknya tersebut Jessica mengambilnya Lalu menatap Sketsa tersebut Kamu masih sering Gambar kayak gini Yan Iya Kak Kalau lagi gabut aja kok Adik Jessica Memang sering Menggambar Sketsa wajah Menyeramkan Seperti hantu Dan juga lainnya Entah apa Alasan dia Semenjak Kecelakaan Semasa kecil Adik Jessica ini Bisa melihat Mereka Yang tidak Bisa kita Lihat Dan terkadang Ia selalu Berbicara Bahwa apa Yang ia gambar itu Adalah mereka Yang baru Saja ia Lihat Aneh Jessica selalu Berpikir Tidak masuk akal Dengan apa Yang selalu Dikatakan oleh Adiknya Meskipun pada Akhirnya Dia mulai percaya Sama penglihatan Adiknya tersebut Namun Ia masih sering Meledek adiknya Hanya berhalusinasi Di rumah kakak aja Banyak kok mereka Tatapan Jessica Tersentak Dia seketika Menoleh ke arah Adiknya Yang tengah Memereskan Beberapa alat tulis Jessica menaruh Sketsa tadi Kemudian Berjalan Mendekati adiknya Maksudmu Tanya Jessica Dari belakang adiknya Amel Membalikan badan Bukankah Luka di kepala kakak itu Akibat olah dia Pikiran Jessica Kembali melihat Kejadian tadi pagi Bagaimana mungkin Adiknya tahu Eh Enggak kok kak Kata siapa Sok tahu kamu ini Jessica berusaha Merubah topik Sini Aku Obatin dulu kak Amel kemudian Menarik Tangan Jessica Kemudian Mereka pun duduk Di kasur Amel mengambil Kotak Peti kakaknya Lalu Mengobati luka Didahi kakaknya Udah selesai Ucap Amel Saat Selesai Menutup luka Tersebut Jessica Tersenyum Ke arah adiknya Kakak Jangan takut Sama mereka Mereka Yang terlihat Di depan kakak Terkadang Hanya ingin Memberi pesan Tersendiri Kakak hanya perlu Memberanikan diri saja Tetapi Juga berhati-hati Banyak jebakan Di rumah baru ayah Ujar Amel Sambil Membereskan Kotak Peti kakaknya Tadi Jebakan Amel Mengangguk Pelan Lalu Tersenyum Jessica Kembali Tidak habis Pikir Lagi-lagi Adiknya Memberi Pernyataan Yang tidak Masuk akal Ucapan adiknya Barusan Seolah-olah Memberi teka-teki Untuknya Mengapa adiknya Tidak memberi tahu Dengan jelas saja Daripada Ia harus memutar Pikirannya Sungguh Semuanya Sangat aneh Beneran Mau ikut kakak Ke rumah Jessica Bertanya Ke adiknya Sambil Memasukkan Kue terakhir Kedalam wadah Iya kak Lagian Udah lama Gak ketemu Ayah juga Jawab Amel Beranjak Menuju Tempat cuci piring Terus Sekolahmu besok Bagaimana Jessica Menolah Ke adiknya Sekolahku Masih libur Kak Amel Kembali Duduk Di hadapan Jessica Jessica Mengangguk Dan juga Tersenyum Setelah Semua kue Dimasukkan Kedalam wadah Mereka lalu Membawanya Ke mobil Ibu Karena Pihak Pemesan Sudah Menunggu Di rumah Oke Sudah Beres Makasih Anak Sudah Nyebutin Kesini Iya Mak Gak 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 Membantu Menutup Pintu Belakang Mobil Amel Amel Katanya Mau ikut Iya Mak Gak 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 Tanya Jessica Iya Gak 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 Jawab Ibunya Berjalan Menuju Pintu Depan Mobil Lalu Membukanya Dan Masuk Kedalam Hati Hati Mak Jessica Melampai Ke Arah Ibunya Mobil Ibu Jessica Mundur Secara Perlahan Sambil Dibantu Oleh Sat Pem Rumah Tidak Butuh Atau Yang Lama Ibunya Sudah Tidak Terlihat Di Hadapannya Lagi Sekarang Amel Ayo Teriak Jessica Dari Bawah Iya Kak Sudah Siap Amel Menutup Pintu Rumah Keduanya Lalu Bergegas Menuju Mobil Lalu Kemudian Mengendarainya Keluar Rumah Langit Di rumah Terlihat Gelap Rintik Air Pun Mulai Turun Dari Atas Sana Tidak Lama Kemudian Mereka Telah Sampai Jessica Memperhentikan Mobilnya Di Dalam Karasi Keduanya Lalu Turun Amel Berjalan Kebelakang Mobil Untuk Mengambil Tas Juga Roti Yang Ia Bawa Dari Rumah Plak Aw Amel Tersentak Sebuah Tamparan Kecil Memukul Pinggangnya Ia Lalu Menutup Pintu Belakang Mobil Kemudian Berbalik Arah Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Lalu Siapa Yang Memukulnya Mel Panggil Kakaknya Dari Depan Iya Kak Bener Lagi Yaudah Kakak Masuk Dulu Nanti Langsung Ke Atas Aja Kamar Kakak Ada Di Lantai Dua Soalnya Oke Kak Amel Lalu Mengedong Tasnya Sambil Membawa Tas Berisi Kue Di Tangan Kanannya Namun Laganya Terhenti Tetapannya Langsung Fokus Ke Arboca Lagi-lagi Yang Berdiri Di Luar Baga Rumah Ayahnya Tersebut Boca Itu Tersenyum Ke Arahnya Kemudian Lari Saat Ada Satu Boca Perempuan Datang Mengambil Dan Mengajaknya Bergegas Pergi Amel Belum Sempat Tersenyum Kepadanya Sepertinya Boca Tadi Itu Melirik Ke Kue Yang Ia Bawa Di Tangan Sebenarnya Sebenarnya Kalaupun Boca Itu Tadi Minta Pasti Amel Kasih Lagian Ini Kuenya Juga Terlalu Banyak Kalau Hanya Dimakan Bertiga Dengan Ayah Dan Kakaknya Amel Membuka Pintu Saming Rumah Yang Langsung Lurus Dengan Garisi Mobil Kardus Besar Yang Terletak Di Meja Tiba-tiba Saja Terjatuh Amel Kemudian Melihatnya Untungnya Kardus Itu Hanya Perisikan Beberapa Boneka Kakaknya Yang Belum Sempat Dimasukkan Kedalam Lemari Setelah Menaruhnya Kembali Ke Meja Amel Berjalan Menaiki Tangga Langkah Kakinya Sangat Halus Hingga Tidak Begitu Menimbulkan Suara Gesekan Pada Tangga Itu Tetapi Mendadak Saja Ia Berhenti Melangkah Saat Mendengar Suara Dari Bawah Ia Menolak Belakang Ada Seorang Wanita Ibu Tengah Merapikan Beberapa Peralatan Makan Di Dapur Perbon Itu Menoleh Ke Arahnya Amel Membalas Dengan Senyuman Lalu Masuk Kedalam Kamar Kakaknya Itu Saat Malam Hari Terlihat Berbeda Akan Tetapi Udara Dingin Sangat Sejuk Jessica Juga Melihat Ada Beberapa Tetangganya Yang Baru Saja Pulang Dari Kerja Ada Juga Yang Sekedar Duduk Di Teras Tatapannya Terfokus Pada Seorang Pemuda Yang Seperti Tengah Mencari Sesuatu Di Jalan Depan Rumahnya Pemuda Itu Nampak Kebingungan Jika Dilihat Lagi Sepertinya Pemuda Itu Seumuran Dengan Jessica Namun Jessica Belum Pernah Melihatnya Sejak Tinggal Di Sini Mungkin Dia Beda Sekolah Dengan Jessica Tatapan Jessica Mendadak Buyar Ketika Pemuda Tersebut Menyadari Ada Yang Melihatnya Untuk Beberapa Detik Mereka Saling Tatap Hingga Akhirnya Jessica Menutup Orden Dan Berbalik Arah Jessica Menarik Nafas Pada Kala Itu Kemudian Ia Berbalik Lagi Tapi Pemuda Tadi Sudah Menghilang Jessica Mencoba Mencari Matanya Melihat Keseluruh Sudut Pemuda Tadi Benar Benar Sudah Tidak Terlihat Jessica Kembali Menutup Orden Ia Kembali Berjalan Ke Arah Meja Belajarnya Untuk Mengambil Handuk Yang Terletak Tidak Jauh Dari Meja Belajar Tersebut Langannya Terhenti Ketika Mengejak Sebuah Kertas Yang Terjatuh Dari Mejanya Jessica Menunduk Lalu Mengambil Kertas Itu Kak Udah Amel Keluar Dari Kamar Mandi Jessica Menoleh Lalu Membuang Kertas Tadi Kekasul Kemudian Berjalan Menuju Kedalam Kamar Mandi Amel Yang Penasaran Dengan Kertas Yang Baru Saja Dipegang Kakaknya Itu Lantas Berjalan Mengambilnya Kembali Ia Seperti Merasakan Ada Yang Ada Dengan Kertas Tadi Dipegang Kertas Tersebut Dengan Tangan Amel Tentunya Ia Kemudian Memejamkan Mata Mencoba Melihat Sesuatu Di Balik Kertas Tadi Ia Berusaha Untuk Fokus Dengan Semuanya Pikirannya Langsung Menerawang Ke Sebuah Dimensi Lain Ia Dibawa Kedalam Sebuah Waktu Di Masa Lalu Ia Terus Mencoba Untuk Fokus Yang Ia Lihat Dari Pikirannya Masih Berbentuk Hitam Putih Ia Melihat Seorang Wanita Merintih Meminta Bantuan Nampaknya Seperti Menyimpan Sesuatu Sayangnya Pikirannya Tidak Bisa Melihat Atau Memfokuskan Ke Wajah Orang Itu Yang Ia Lihat Hanya Suasana Hitam Putih Dengan Latar Belakang Cairan Kental Darah Ia Amel Melihat Darah Dalam Pikiran Tersebut Ia Seperti Menyadari Sesuatu Ada Pasan Tersembunyi Dari Kertas Ini Ia Memegang Kertas Tadi Dengan Erat Pikiran Terus Berjalan Tajam Hingga Mel Suara Kakaknya Membuka Sedikit Pintu Kamar Mandi Amel Mendasi Selalu Berbalik Arah Ambilin Baju Kakak Itu Dong Dengan Senyuman Amel Mengambilkan Baju Kakaknya Lalu Memberikannya Amel Kemudian Melihat Kembali Kertas Yang Protuliskan Emoticon Sedih Tersebut Ia Mencoba Mengingat Apa Yang Ia Rasakan Tadi Sepertinya Memang Benar Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Atau Pesan Yang Tersendiri Di Balik Kertas Itu Esok Paginya Selang Beberapa Detik Setelah Mobil Kakaknya Dan Ayahnya Itu Pergi Muncul Dua Boca Di Depan Pagar Yang Kemarin Sore Sempat Amel Temui Amel Mengatap Boca Tersebut Mereka Melambekan Tangan Kepada Amel Menyuruh Amel Untuk Mendekat Ke arah Mereka Boca Itu Adalah Seorang Laki-laki Dan Juga Seorang Perempuan Sepertinya Usia Mereka Sekitar 6 Sampai 7 Tahunan Dan Kayaknya Kakak Beradik Amel Berjalan Berkati Mereka Hai Sampai Amel Sedikit Merendahkan Badan Untuk Menyesuaikan Dengan Mereka Kakak Cantik Ya Celutuk Anak Perempuan Itu Amel Tersenyum Lalu Sedikit Mencubit Pipi Boca Perempuan Itu Rumah Kalian Dimana Tanya Amel Kami Tinggal Bareng Abang Ucap Anak Lagi-lagi Sedikit Mengemaskan Disana Anak Perempuan Itu Menujuk Dengan Jarinya Amel Melihat Arah Tangan Dari Anak Tersebut Jarinya Menuju Ke Sebuah Rumah Yang Tidak Terlalu Besar Berwarna Biru Tua Rumah Itu Tidak Jauh Dari Rumah Kakak Seberang Jalan Selang Dua Rumah Dari Hadapan Rumah Kakak Yuk Ke Rumah Kakak Ajak Amel Dia Ingin Bermain Bersama Anak Anak Sekalian Menemani Waktu Kosongnya Disini Ini Rumah Bukan Si Ini Rumah Ayah Sama Kakak Saya Jawab Amel Kedua Pucat Itu Melihat Ke Arah Rumah Amel Ikut Menoleh Ke Belakang Melihat Rumah Kakak Kemudian Kembali Berhadapan Dengan Mereka Kenapa Gak Mau Ya Amel Sedikit Kecewa Rumah Kakak Banyak Monsternya Aku Takut Anak Lagi-lagi Itu Memeluk Bunikanya Ah Kalian Iya Kak Banyak Monster Adikku Takut Banget Kesana Ujar Si Anak Perempuan Amel Terdiam Sejenak Yaudah Kita Ketaman Aja Yuk Kakak Beradik Itu Melihat Satu Sama Lain Mereka Saling Tatap Untuk Beberapa Waktu Seolah Memberikan Sebuah Kode Ayo Kak Ucap Si Amel Amel Segera Menutup Pintu Pagar Rumah Ayahnya Setelah Itu Mereka Berjalan Menuju Taman Yang Tidak Jauh Dari Komplek Perumahan Tua Ini Di Taman Amel Melihat Sekeliling Suasana Sangat Sepi Tidak Ada Satupun Orang Yang Berkunjung Disini Mungkin Karena Masih Pagi Dan Juga Komplek Ini Kan Masih Sepi Juga Penduduknya Kalau Pagi Emang Sepi Kak Anak Lagi-lagi Itu Memegang Tangan Amel Kalau Boleh Tahu Nama Kalian Siapa Tanya Amel Nama Aku Reno Jawab Reno Sambil Mengacungkan Monekanya Kalau Nama Aku Bintang Kak Anak Perempuan Tadi Mengenalkan Diri Amel Tersenyum Memandang Wajah Bintang Sosok Anak Permohan Ini Sama Seperti Anak Lainnya Ia Memiliki Kulit Putih Kemerahan Hidung Mancung Rambut Hitam Terurai Dan Juga Alis Yang Sedikit Tebal Bisa Dibilang Sangat Cantik Untuk Anak Seusianya Oh Ya Ibu Sama Ayah Kalian Lagi Kerja Ya Kalau Jam Segini Amel Bertanya Suasana Mendadak Hening Seketika Kedua Anak Itu Saling Menoleh Kemudian Memasang Wajah Murung Ke Arah Amel Maaf Kakak Salah Amel Merasa Sedikit Bersalah Enggak Kok Kak Bintang Tersenyum Kami Belum Ketemu Sama Orang Tua Kami Sejak Kejadian Dulu Sambung Bintang Memasang Wajah Memelas Kejadian Maksudnya Amel Semakin Penasaran Reno Menoleh Ke Arah Kakak Jadi Dulu Tuh Bintang Reno Belum Sempat Bintang Berbicara Seorang Pemuda Datang Menghampiri Mereka Disini Kalian Rupanya Pemuda Itu Seperti Legah Melihat Kedua Anak Ini Ada Di Taman Maaf Bang Gak Ijin Reno Tersenyum Pemuda Itu Kemudian Melihat Keara Perempuan Yang Senang Bersama Reno Dan Bintang Yaitu Amel Ia Menatapnya Cukup Lama Amel Pun Merasa Sedikit Aneh Dan Canggung Lo siapa Kok bisa main Sama mereka Tanya Pemuda Itu Gue Amel Adik Dari Orang Baru Aja Pindah Di rumah Putih Itu Ucap Amel Oh Alah Jadi Lo adiknya Gue Hadi Gue Sementara Sama Kakak Lo Kok Ujar Hadi Oh iya Maaf Bang Amel Sedikit Menunduk Santai Aja Jadi Yang Nyawa Rumah Itu Kakak Dan Ayah Lo Tanya Hadi Iya Bang Baru Beberapa Minggu Yang Lalu Jawab Amel Hadi Kemudian Menganggu Ayo Kalian Pulang Dulu Hadi Mengajak Reno Dan Bintang Untuk Pulang Terlebih Dahulu Keduanya Lalu Panggil Dari Ayunan Dan Berlari Mendahului Hadi Hei Hei Hati Hati Seru Hadi Gue Pamit Dulu Hadi Berpaling Dari Hadapannya Amel Hendak Menyusul Reno Dan Bintang Bang Panggil Amel Lagah Hadi Terhenti Ia Menolah Ke arah Amel Kalau boleh Tahu Orang tua Mereka Dimana Amel Sedikit Ragu Bertanya Untuk Untuk Apa Adi Mengajukan Pertanyaan Balik Enggak Sibang Tadi Mereka Mau Cerita Aja Tapi Enggak Jadi Penasaran Amel Tersipu Hadi Tersenyum Sedikit Ceritanya Panjang Kapan Kapan Aja Hadi Langsung Berpaling Meninggalkan Amel Amel Mengangkat Bahunya Sambil Mengebuskan Napas Kemudian Ia Melangkakan Kakinya Untuk Meninggalkan Taman Baru Beberapa Langkah Ia Berjalan Amel Merasakan Ada Sesuatu Di Belakangnya Ia Kemudian Berbalik Arah Nampak Dengan Jelas Ada Sosok Wanita Perubaya Dengan Wajah Yang Pucat Tengah Duduk Di Ayunan Amel Mengerjap Dan Melihat Sekali Lagi Hilang Sosok Itu Tiba Tiba Hilang Diedarkannya Pandangannya Yang Terlihat Hanya Taman Yang Begitu Lengang Sekali Harintik Hujan Tiba-tiba Turun Sangat Deras Amel Yang Tengah Berjalan Menuju Rumah Kakaknya Terpaksa Mampir Di Sebuah Warung Makan Yang Tidak Jauh Dari Area Taman Ia Memandang Sekeliling Suasana Sekitar Nampak Sepi Termasuk Warung Makan Yang Ia Singgahi Eh Dok Naduh Ya Iya Mbok Rumah Rumah Muman Nanduk Rumah Putih Di Kompleks Seberang Sana Loh Berani Di Sana Emangnya Kenapa Mbok Banyak Yang Gak Betah Di Sana Dulunya Kenapa Alasannya Mbok Mbok Sendiri Takut Nyeritain Bukan Takut Apanya Cuma Takut Gak Bener Aja Cerita Yang Beredar Katanya Bayang Hantunya Di Sana Karena Dulu Buat Praktik Nye Mbok Iblis Hah Yang Bener Amel Sedikit Kaget Sekali Lagi Mbok Gak Tau Pastinya Mbok Orangnya Gak Terlalu Percaya Sama Gituan Meskipun Kematian Cucu Simbok Dikaitkan Sama Hal Mistis Dari Rumah Itu Cucu Kematian Amel Semakin Bingung Mbok Mbok Muri Berjalan Menuju Ke Amel Kemudian Ia Duduk Di Depannya Mbok Punya Cucu Perempuan Dia Dulu Seumuran Kamu Kok Dia Meninggal Karena Tiba-tiba Kejang Kejang Padahal Tidak Ada Riwayat Penyakit Sama Sekali Tetangga Sekitar Sih Nyangkutin Dengan Hal Mistis Di Rumah Itu Dulu Sempat Dilakukan Pengledahan Tapi Tidak Ditemukan Apa- Apa Dan Pemilik Rumah Awal Itu Sudah Terlancur Dipakar Hidup-hidup Oleh Warga Sekitar Mereka Beranggapan Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Itu Melakukan Praktik Guna Memuja Iblis Itu Sih Cerita Singkatnya Mbok Gak Begitu Berani Buat Ngeritain Ini Ke Kamu Apalagi Kamu Bukan Orang Sini Amel Yang Mendengar Cerita Itu Pun Terdiam Sejenak Sampai Amel Memutuskan Untuk Pulang Karena Hujan Sudah Reda He He Duk Laka Amel Berhenti Saat Mbok Muri Memanggil Nya Lagi Sampai In Ke Kakak Kamu Untuk Tetap Hati Hati Yoh Dan Jangan Aneh Aneh Amel Tersenyum Ia Tidak Perniat Memikirkan Hal Ini Tapi Cerita Dan Pesan Dari Mbok Muri Akan Terus Menghantuinya Sampai Ia Tau Apa Yang Sebenarnya Terjadi Jessica Baru Saja Pulang Dari Sekolah Hari Ini Ia Pulang Lebih Awal Karena Tidak Ada Kegiatan Tambahan Di Sekolahnya Terlihat Sisa Air Hujan Masih Memegas Di Sekitar Halaman Rumahnya Rumput Dan Juga Bunga Bunga Masih Basah Oleh Air Hujan Yang Baru Saja Turun Ia Berjalan Lalu Membuka Pintu Rumahnya Tidak Ada Satupun Orang Di Dalam Mel Jessica Terus Memanggil Adiknya Sambil Melepas Sepatu Di Sofa Ruang Tamu Amel Masih Tidak Ada Sahutan Dari Amel Lagi Main Pasti Anak Itu Batin Jessica Dalam Hati Ia Kemudian Bangkit Dari Sofa Lalu Berjalan Hendak Menuju Ke Kamarnya Langannya Berhenti Ketika Melihat Pintu Kamar Bawah Yang Sudah Disiapkan Untuk Tamu Sedikit Terbuka Jessica Berbalik Arah Kini Ia Berjalan Menuju Kamar Tersebut Ketika Membuka Kamar Tamu Itu Jessica Dibuat Kaget Dengan Kondisi Kamar Yang Sedikit Berantakan Apa Mungkin Amel Yang Baru Saja Tidur Di Dalam Sini Tanpa Berpikir Panjang Jessica Membereskan Semuanya Ia Juga Tidak Lupa Mengecek Lemari Dan Juga Beberapa Perabotan Yang Ada Di Dalam Setelah Dirasa Semuanya Selesai Ia Berniat Untuk Keluar Kamar Jessica Berjalan Menuju Pintu Itu Saat Tendak Membuka Pintu Tiba Tiba Saja Pintu Itu Mendadak Terkunci Dari Luar Dardardar Jessica Mencoba Membukul Pintu Itu Berharap Ada Seseorang Yang Mendengarkannya Lalu Bisa Membantunya Dia Tahu Rumah Ini Lagi Sepi-sepinya Jadi Tidak Mungkin Ada Orang Yang Bakal Bisa Membantunya Dia Berbalik Arah Ia Melihat Ada Jendela Di Kamar Ini Yang Terhubung Dengan Halaman Depan Kemudian Ia Memutuskan Untuk Keluar Dari Kamar Ini Dengan Melompat Jendela Jessica Membuka Kunci Jendela Itu Kemudian Ia Menaiki Jendela Tersebut Lalu Meloncat Dan Keluar Dari Kamar Dan Ternyata Diluar Amel Baru Datang Ia Nampak Heran Dengan Kakaknya Kemudian Ia Berjalan Berkatinya Kenapa Kak Tadi Masuk Kamar Itu Terus Pintunya Kunci Sendiri Yaudah Kakak Loncat Aja Rusak Pintunya Ya Mungkin Udah Tua Juga Amel Sedikit Heran Udahlah Ayo Masuk Dari Mana Kamu Dari Jalan Jalan Kak Mereka Berjalan Masuk Untuk Mengece Kondisi Pintu Kamar Tadi Amel Membukanya Dengan Lancar Lah Ini Nggak Apa Kak Gimana Ceritanya Kekunci Jessica Terdiam Perasaan Tadi Dia Udah Tarik Sekuatan Naga Pintu Ini Tetapi Tetap Tidak Bisa Dibuka Kan Kakak Udah Bilang Pintunya Tua Jadi Error Jessica Mencoba Mencairkan Suasana Amel Kemudian Melangkah Kedalam Ia Memandang Sekitar Kamar Ada Sedikit Udara Yang Tidak Enak Yang Ia Rasakan Mungkin Karena Kamar Ini Jarang Sekali Dipakai Jessica Berjalan Ke Arah Jendela Ia Teringat Jendela Tadi Itu Kan Ia Buka Dan Belum Dikunci Tetapi Saat Ia Sudah Berada Didekat Jendela Dan Hendak Menguncinya Ternyata Jendela Tersebut Telah Dikunci Ataupun Terkunci Dengan Sangat Rapat Sekali Lumayan Bagus Ya Kak Kamarnya Ucap Amel Jessica Hanya Diam Ia Kemudian Mengambil Tasnya Lalu Mengajak Amel Keluar Dari Kamar Tersebut Kamu Gak Mandi Mel Tanya Jessica Yang Baru Saja Selesai Mandi Dan Tengah Menghadap Cermin Sambil Memegangi Rambutnya Bener lagi Kak Jawab Amel Yang Masih Sibuk Membaca Buku Di Atas Kasur Jessica Melirik Ke Arah Adik Nampak Tengah Serius Ia Kemudian Menatap Kembali Wajahnya Di Kaca Kulit Putih Dengan Rambut Hitam Panjang Dan Juga Alis Yang Tebal Serta Ditambah Bulung Mata Yang Begitu Lentik Membuat Jessica Sedikit Lebih Menarik Namun Dari Semua Itu Seringkali Ia Merasa Tidak Percaya Diri Karena Pipinya Yang Ia Bisa Dibilang Sedikit Embam Padahal Hal Itu Justru Membuat Kesan Santik Dalam Dirinya Tinggi Badannya Saja Juga Sangat Proporsional Ditambah Kaki Yang Panjang Juga Menjadi Asia Tersendiri Bagi Jessica Lirikan Matanya Semakin Tanjam Melihat Ke Arah Wajah Sendiri Tidak Jarang Ia Terlihat Tersenyum Dan Mengagumi Dirinya Sendiri Hingga Akhirnya Senyuman Di Pipi Itu Hilang Ketika Melihat Bayangan Adiknya Bersama Sosok Perempuan Kumuh Yang Tengah Menyandar Di Bau Amel Jessica Terkejut Ia Mencoba Berpikir Sosok Itu Sepertinya Pernah Ia Lihat Benar Sosok Itu Adalah Hantu Yang Pernah Muncul Dalam Mimpi Jessica Amel Jessica Membalikan Badannya Lalu Berdiri Amel Tersentak Karena Kala Itu Ia Sudah Memenjamkan Matanya Jessica Heran Perasaan Saat Dikaca Tadi Amel Masih Fokus Memaca Buku Udah Sore Mel Buruan Mandilah Bentar Lagi Ayo Pulang Loh Ucap Jessica Dengan Perasaan Yang Aneh Sembari Menatap Jendela Amel Kemudian Mengerutkan Dahi Sedikit Bingung Dengan Tingkah Kakaknya Itu Kakak Lagi Liatin Abang Itu Tanya Amel Enggak Kebetulan Dia Lewat Aja Itu Namanya Bang Hadi Rumahnya Itu Dia Punya Dua Adik Yang Lucu Banget Aktif Lagi Amel Menjelaskan Dengan Antusias Tau Dari Mana Kamu Jessica Pertanya Pagi Tadi Gak Sengaja Ketemu Di Taman Jawab Amel Tidak Lama Kemudian Hadi Yang Kala Itu Tengah Duduk Di Depan Rumahnya Sambil Memainkan Ponsel Menyadari Ada Yang Mengawasinya Ia Lalu Menengok Ke arah Jessica Dan Juga Amel Tidak Lama Kemudian Hadi Tersenyum Kepada Mereka Lalu Pergi Masuk Kedalam Rumah Aneh Ucap Jessica Sambil Beranjak Untuk Pergi Ke Lantai Bawah Jessica Kemudian Berjalan Menuruni Anak Tangga Jam Sudah Menunjukkan Pukul 18 Lebih Tiga Langkahnya Terhenti Saat Ia Melihat Kamar Bawah Sedikit Terbuka Pintunya Jessica Berjalan Perlahan Mendekati Kamar Tersebut Perasaan Ia Sudah Menutupnya Tadi Siang Jessica Sedikit Terkejut Saat Melihat Kondisi Kamar Yang Sudah Berantakan Ia Hendak Memanggil Amel Barengkali Adiknya Yang Tadi Masuk Kedalam Kamar Tetapi Sejenak Ia Berfikir Bahwa Sang Adik Sejak Tadi Terus Bersamanya Di Kamar Tanpa Pikir Panjang Jessica Lalu Memereskan Spray Dan Juga Beberapa Bantal Yang Berjatuhan Dari Atas Ranjang Ia Menghidupkan Saklar Lampu Agar Ruangan Sedikit Bercahaya Tidak Lama Setelah Itu Lampu Kembali Mati Jessica Mulai Merasakan Perasaan Yang Tidak Enak Sekali Angin Dingin Tiba Tiba Melewati Telinganya Jessica Berdiri Ia Mundur Dan Cepat Memalikan Badan Lalu Berlari Ke Arah Pintu Pintu Tertutup Mendadak Jessica Terpental Sedikit Sangat Jauh Ia Merasakan Hidungnya Keluar Darah Akibat Benturan Dengan Pintu Ia Mencoba Berdiri Lalu Kembali Menuju Pintu Itu Tangannya Terus Berusaha Menarik Pintu Tersebut Agar Terbuka Nihil Pintu Itu Seperti Ditarik Dari Luar Amel Jessica Berteriak Tidak Ada Cara Lain Kecuali Berteriak Memanggil Adiknya Amel Bantu Kakak Suara Jessica Semakin Serat Lampu Kembali Menyala Jessica Terdiam Suasana Nampak Sepi Sesaat Sebelum Akhirnya Jessica Merasakan Ada Seseorang Di Belakangnya Amel Tolong Suara Jessica Semakin Liri Ia Tidak Perniat Untuk Berbalik Arah Ia Tau Bukan Manusia Yang Ada Di Baliknya Saat Ini Bau Anyer Tercium Kuat Di Hidung Jessica Saat Ini Rasanya Ingin Muntah Dan Segera Gabur Perlahan Jessica Memberanikan Diri Untuk Melihat Ke Belakang Ia Memutar Badannya Dan Kemudian Kosong Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Dan Lampu Kemudian Padam Semua Menjadi Gelap Tidak Ada Satupun Di Ruangan Ini Yang Terlihat Oleh Mata Jessica Lampu Kemudian Kembali Menyala Bersamaan Dengan Nyala Lampu Napas Jessica Tersengal Ia Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Tatamannya Tajam Badannya Kaku Aliran Darah Menedak Berhenti Dada Jessica Terasa Begitu Sangat Sesak Tidak Jauh Dari Hadapannya Tepatnya Di Atas Tembok Ada Sosok Menyeramkan Dengan Kuku Yang Sangat Panjang Dan Juga Rambut Yang Sangat Tipis Hantu Itu Sulit Untuk Didefinisikan Dalam Pikiran Jessica Ia Tidak Pernah Melihat Sosok Seperti Itu Sebelumnya Wajah Sosok Itu Sangat Geribut Matanya Sangat Hitam Tidak Ada Satupun Kain Yang Menembel Pada Badannya Sosok Itu Merayap Seperti Cicak Sungguh Dia Bukan Hantu Dia Iblis Jessica Menangis Saat Sosok Itu Turun Dari Tembok Dan Merayap Ke Arahnya Sosok Itu Semakin Dekat Dengan Jessica Bau Amis Semakin Terasa Kuku Panjang Dari Sosok Itu Menyentuh Wajah Jessica Jessica Lantas Memejamkan Matanya Dan Memanglingkan Wajahnya Dari Iblis Menyeramkan Tersebut Dada Jessica Semakin Sesak Tangisannya Tidak Begitu Terasa Air Matanya Seolah Tertahan Arah Sosok Itu Teriak Dan Menarik Kain Baju Jessica Jessica Terpental Ketembok Badannya Sudah Lemas Sosok Itu Kembali Mendekat Ia Mengarahkan Tangannya Ke Atas Persamaan Dengan Itu Badan Jessica Ikut Tertarik Ke Atas Ia Membuatnya Seolah Ditali Tolong Jessica Terus Mencoba Berteriak Amel Mendengar Samar-samar Suara Kakaknya Itu Ia Lantas Segera Bergegas Menuruni Anak Tangga Kak Amel Kebingungan Dengan Subur Suara Kakaknya Tolong Amel Menoleh Ke Arah Kamar Ia Yakin Suara Itu Dari Kamar Bawah Kak Kak Jessica Ada Disitu Amel Memukul Pintu Kamar Itu Pintu Kamar Itu Tetap Saja Tidak Bisa Dibuka Hingga Akhirnya Amel Mundur Tiga Langkah Kebelakang Dan Sekuat Tenaga Perlari Mendobrak Pintu Itu Pintu Terbuka Sosok Sosok Lenyap Ketika Amel Masuk Terlihat Bayangan Hitam Menghilang Sesaat Energi Yang Dirasakan Amel Begitu Sangat Kuat Ia Tidak Pernah Merasakan Energi Sekuat Itu Rasanya Sosok Ini Bukan Sosok Biasa Kak Jessica Kak Kenapa Kak Amel Segera Mengambiri Kak nya Yang Sudah Tergulai Di Bawah Kemudian Dia Membantu Kakaknya Berdiri Lalu Memapahnya Menuju Sofa Ruang Tamu Setelah Meluruskan Badan Kakaknya Ia Kembali Menuju Kamar Itu Tidak Perniat Untuk Mencari Lebih Dalam Ia Hanya Ingin Menutup Dan Juga Menguncinya Pagi Itu Rintik Hujan Turun Secara Perlahan Gemuruh Angin Menambah Suasana Dingin Di Kamar Jessica Kejadian Kemarin Sore Menisahkan Sedikit Rasa Takut Pada Diri Jessica Ia Masih Terus Melambun Di Atas Ranjangnya Wajahnya Terlihat Sangat Sayu Tetapan Matanya Pun Sangat Kosong Dengan Kondisi Yang Sangat Lemah Ayah Jessica Memutuskan Untuk Meminta Izin Tidak Masuk Sekolah Pada Hari Ini Kak Ucap Amel Sambil Membawakan Teh Hangat Dan Roti Bakar Kesukaan Kakaknya Jessica Terdiam Ia Ingat Sesuatu Kenapa Kak Amel Bertanya Herat Kakak Melupakan Sesuatu Ia Ingat Sudah Lebih dari Tiga Minggu Belum Ada Kabar Tentang Kepergian Miko Kekasihnya Tersebut Tiba-tiba Menghilang Saat Pulang Dari Sekolah Segala Cara Telah Diupayakan Oleh Keluarga Bahkan Polisi Pun Telah Ikut Membantu Mencarinya Sayangnya Hingga Hari Ini Tidak Ada Sedikit Informasi Kemana Miko Pergi Waktu Menunjukkan Pukul 16 Lebih 16 Berhubung Belum Terlalu Sore Amel Memutuskan Untuk Keluar Rumah Sebenarnya Ia Perniat Ke rumah Hadi Amel Berjalan Keluar Dari Rumah Ia Kemudian Menutup Gerbang Dan Bergerak Menuju Rumah Hadi Tidak Perlu Kendaraan Rubah Hadi Tidak Jauh Jaraknya Dari Rumah Ayahnya Ini Sesamanya Di Rumah Hadi Amel Melihat Hadi Masih Duduk Di Depan Rumah Sambil Mengerjakan Tugas Di Laptopnya Kak Hadi Amel Menyapa Loh Amel Hadi Mengeser Laptopnya Kak Boleh Nanya Gak Sih Eh Nanya Apa Ya Hadi Mengerutkan Dahinya Amel Tidak Ingin Basa Basi Tau Tujuan Dia Kesini Cuma Pengen Tau Rumah Itu Isinya Apa Soalnya Energi Dari Rumah Itu Benar Benar Beda Dan Sangat Kuat Sekali Kakak Tau Gak Sih Asal Usul Rumah Itu Amel Bertanya Antusias Kenapa Kementanya Itu Hadi Bertanya Balik Ya Gak Apa Sih Kak Penasaran Aja Kok Amel Sedikit ragu Kakak Itu Panjang Kalau Diceritain Hadi Diam Sejenak Sambil Menatap Ke Ara Rumah Ayah Amel Gimana Ya Kakak Pun Juga Gak Tau Harus Mulai Dari Mana Sebab Hadi Membuang Tetapannya Dari Rumah Tua Itu Aku Ngerasa Aneh Kak Soalnya Amel Mencoba Menjelaskan Ya Aku Tau Kok Pasti Kamu Juga Bisa Merasakan Energi Yang Terpancar Dari Sana Dan Kenapa Ayah Membeli Rumah Itu Tanya Hadi Ya Kurang Tau Juga Kak Kak Saranin Pindah Dari Rumah Itu Ucap Hadi Belum Sempat Amel Menjawab Tiba-tiba Dari Ara Belakang Jessica Datang Dek Kamu Main Kok Gak Ngajak Ngajak Kak Aku Juga Pengen Kali Ngobrol Sama Tetangga Dan Keliatannya Kalian Lagi Ngobrol Serius Nih Iya Nih Kak Aku Lagi Tanya Tentang Rumah Yang Kita Temati Itu Kak Iya Bener Kita Cuma Pengen Tahu Pasti Tentang Rumah Yang Gue Huni Itu Soalnya Makin Dari Kamu Ngerasa Aneh Gitu Sama Rumah Itu Apa Yang Paling Sering Kalian Lihat Disana Amel Dan Jessica Saling Tatat Sosok Pake Baju Putih Coklatan Gitu Wajahnya Penuh Dendam Kayaknya Kata Jessica Sama Sosok Aneh Banget Dia Merayap Kadang Berubah Jadi Pria Sambung Amel Jessica Dan Juga Hadi Menatap Amel Jessica Sedikit Bingung Dengan Ucapan Adiknya Itu Bener Sih Ada Sosok Yang Merayap Di Tembok Ya Karena Dia Sendiri Juga Ngalamin Tapi Kalau Untuk Yang Berubah Menjadi Laki-laki Sejauh Ini Dia Belum Sejarah Rumah Itu Gimana Si Aku Tadi Baca Di Artikel Rumah Itu Udah Ada Sejak 1975 Apa Bener Ya Kalau Sejarah Berdirinya Rumah Itu Aku Kurang Paham Ya Sejauh Ini Si Yang Aku Tahu Cuma Kasus Pembunuhan 2016 Lalu Jawab Hadi Boleh Ceritain Tentang Pembunuhan Itu Hadi Diam Sejenak Ia Menarik Nafas Lalu Menelan Luda Ia Kemudian Memandangi Kedua Kakak Dan Beradik Itu Seolah Penuh Rasa Ingin Tahu Dulu Hadi Mulai Cerita Ada Satu Keluarga Yang Menyewa Rumah Itu Pada Tahun 2015 Karasan Kepala Keluarga Pindah Bekerja Di Sekitaran Sini Mereka Menyewa Rumah Sekaligus Menawarkan Siapa Yang Menjadi Pembantu Untuk Merawat Kedua Anak Mereka Kebetulan Kala Itu Ada Pirumi Yang Melamar Sebagai Pembantu Dan Mereka Menerima Langsung Kedua Suami Istri Itu Terlihat Sangat Sibuk Sampai-sampai Sering Melupakan Kewajiban Mereka Kepada Anak Mereka Untung Ada Pirumi Yang Sangat Baik Hati Mereka Kadang Dipentak Pirumi Tetap Tulus Membuat Mereka Merawat Kedua Anak Mereka Kasian Juga Kan Kalau Lihat Anak Mereka Sendirian Di Rumah Amel Dan Jessica Memandang Hadi Dengan Serius Hari Terus Berlalu Suami Istri Itu Membuat Mereka Tidak Sempat Memingkirkan Hal-hal Yang Aneh Yang Ada Di Rumah Pernah Beberapa Kali Kedua Anak Mereka Mengalami Keserupan Dan Juga Kejang-kejang Pada Sore Hari Lagi-lagi Hanya Pirumi Sendiri Yang Mengawasi Dan Membantu Kedua Anak Itu Warga Mulai Menyarankan Untuk Mereka Pindah Rumah Saja Atau Mengungsi Untuk Sementara Waktu Sudah Sejak Lama Rumah Itu Diculuki Tempat Iblis Penyak Yang Menyebut Dengan Rumah Tanah Tua Tapi Suami Istri Itu Tidak Menghiraukan Nasihat Warga Mereka Tetap Memilih Untuk Tetap Tinggal Di Sana Puncak Pada Tahun 2016 Tepatnya Pada Malam Hari Katanya Kerumulan Orang Perjubah Hitam Masuk Kedalam Rumah Itu Mereka Menyerbu Dan Melukai Sang Suami Dengan Pisau Karena Merasa Terancam Sang Suami Mencoba Melindungi Seisi Rumah Ia Menyurupi Rumi Untuk Sembunyi Di Belakang Bersama Istrinya Dan Juga Anak Anak Tapi Naas Sang Suami Mati Terpenggal Oleh Sekelompok Orang Itu Tanpa Puas Mereka Menyusur Di Rumah Dan Menemukan Sang Istri Yang Mencoba Melindungi Putrinya Dengan Penuh Kejahatan Salah Satu Dari Mereka Langsung Mengarahkan Pisaunya Untuk Menusuk Sang Istri Dan Anak Perempuannya Hingga Tewas Pirumi Yang Sempat Kabur Mencoba Membawa Anak Lagi Lagi Mereka Namun Dihadang Oleh Beberapa Orang Di Belakang Dengan Berani Pirumi Tetap Berlari Tetapi Sayang Ia Tersandung Batu Dan Terjatuh Tebasan Pedang Panjang Mengenai Sang Anak Lagi Lagi Hingga Kepalanya Terjatuh Di Tanah Pirumi Yang Kakinya Terkena Pedang Terus Berlari Melawati Gerbang Belakang Sambil Berteriak Meminta Bantuan Akhirnya Sekelompok Itu Sudah Pergi Polisi Pun Sampai Sekarang Tidak Bisa Menemukan Hadi Mengakhiri Ceritanya Kalau Kalian Ingin Lebih Tahu Coba Kunjungi Rumah Pirumi Gak Jauh Kok Dari Sini Aku Rasa Trauma Dia Sudah Hilang Dan Dia Satu Satunya Orang Yang Bisa Bantu Kalian Mungkin Nanti Ujar Hadi Seperti Itu Amel Dan Juga Jessica Saling Tatap Hadi Menuliskan Alamat Pirumi Di Kertas Lalu Memberikannya Kepada Jessica Kalau Kalian Merasa Gak Mampu Lebih Baik Segera Pergi Tapi Kalau Kalian Masih Ingin Mencari Tahu Ya Gak Masalah Aku Bisa Bantu Juga Kok Rumah Kita Deket Hubungi Aku Juga Butuh Kalian Berduakan Cewek Yang Gak Baik Juga Kan Kalau Sendirian Kata Hadi Makasih Hadi Untuk Infonya Amel Akan Coba Buat Ke Rumah Pirumi Padahal Beliau Juga Mau Ke Rumah Kami Buat Kerja Ya Karena Kami Juga Lagi Ditinggal Pergi Sama Ayah Kami Ucap Jessica Setelah Menemukan Sedikit Info Akhirnya Jessica Dan Juga Amel Perpamitan Untuk Pulang Jangan Tanya Amel Puas Atau Belum Jelas Saja Dia Belum Puas Ia Masih Penasaran Dengan Keadaan Dan Juga Kejadian Dahulu Yang Menimpa Rumah Itu Tapi Untuk Saat Ini Ia Bersama Kakaknya Akan Fokus Terlebih Dahulu Tentang Kematian Satu Keluarga Itu Mungkin Esok Hari Mereka Akan Mengunjungi Rumah Pirumi Sudah Pukul 8 Lebih 36 Pagi Dan Amel Masih Saja Bernyanyi Di Dalam Kamar Mandi Seperti Yang Direncanakan Sebelumnya Hari Ini Keduanya Akan Mengunjungi Rumah Pirumi Untuk Mendapatkan Informasi Sehingga Menawarkan Kepada Beliau Untuk Menjadi Pembantu Kembali Di Rumah Ini Bagaimanapun Juga Baik Jessica Dan Amel Tidak Mungkin Terus Terusan Sendirian Di Rumah Apalagi Dengan Kondisi Yang Semakin Memanas Jessica Sebenarnya Merasa Semua Ini Sangat Konyol Selama Ini Ia Tidak Pernah Berjaya Dengan Namanya Hantu Arwah Iblis Detemit Dan Sebagainya Sekalipun Dulu Ia Sering Melihat Adiknya Yang Cerita Tentang Dunia Mereka Tapi Tidak Pernah Sekalipun Jessica Berjaya Dengan Hal Itu Tapi Keluar Keluar Dari Gang Kecil Yang Menghubungkan Komplek Mereka Dengan Jalan Raya Kamu Sambil Lihat Lihat Ya Kamu Pastiin Alamat Yang Kamu Search Di Google Map Itu Sama Dengan Alamat Yang Ditulis Hadi Ucap Jessica Amel Lalu Mengeluarkan Catatan Kecil Yang Kebari Sore Ditulis Oleh Hadi Ia Kemudian Memastikan Telah Mencatat Dengan Jelas Di Google Map Itu Mobil Mulai Masuk Di Sebuah Kampung Yang Sangat Sederhana Menit Demi Menit Setelah Berlalu Bersama Dengan Lajunya Mobil Itu Akhirnya Mereka Tiba Juga Di Sebuah Pengkolan Kecil Dengan Jalan Yang Masih Berupa Tanah Mobil Berjalan Dengan Pelan Amel Terus Memandu Arah Jalan Lalu Mobil Hitam Itu Berhenti Di Sebuah Rumah Kayu Dengan Halaman Yang Lumayan Lebar Dan Lengang Jessica Dan Juga Amel Melatap Rumah Itu Model Rumah Ini Khas Banget Dengan Rumah Betawi Tempoh Dulu Kesejukan Juga Masih Dirasakan Di Lingkungan Ini Jessica Keluar Terlebih Dahulu Dari Mobil Disusul Amel Dengan Merapihkan Pakaiannya Keduanya Berjalan Lalu Berhenti Tepat Di Depan Mobil Amel Menghidup Napas Perlahan Merasakan Kesejukan Yang Memenuhi Rongga Dedanya Beberapa Burung Lewat Di Atas Mereka Seolah Bergejar Kejaran Menuju Pohon Mangga Di Sisi Kanan Rumah Tidak Lama Setelah Itu Wanita Berusia Sekitar 45 Tahunan Keluar Dari Dalam Rumah Meskipun Sudah Berbadan Empat Wanita Itu Masih Terlihat Mudah Nyaris Tidak Ada Kerutan Di Wajahnya Jessica Dan Amel Berjalan Menuju Teras Rumah Permisi Benar Ini Rumah Bik Rumi Jessica Bertanya Dengan Nada Rendah Iya Ada Yang Bisa Saya Bantu Nak Jawab Bik Rumi Dengan Loyal Setelah Menjelaskan Maksud Dan Tujuan Mereka Ke Rumah Bik Rumi Menawarkan Mereka Untuk Masuk Kedalam Dulu Beberapa Warga Yang Melintas Di Depan Rumah Melirik Ke Ara Mereka Soal Penasaran Dengan Dua Gadis Yang Datang Ke Rumah Itu Tidak Lupa Mereka Juga Menyapa Memanggil Nama Bik Rumi Sudah Menjadi Tradisi Sendiri Ke Aratan Tetangga Di Sebuah Pedesaan Jadi Kalian Berdua Ini Penguni Baru Rumah Itu Tanya Bik Rumi Sambil Menghidangkan Teh Sangat Dan Roti Serta Beberapa Buah-buahan Desa Hazil Panen Jessica Dan Amel Mengaguk Silahkan Dinikmati Maaf Ya Cuma Bisa Menyediakan Kayak Gitu Aja Ya Ini Gubuk Saya Tempat Saya Tinggal Saya Sudah Lama Hidup Sendiri Sejak Kematian Suami Saya Ujar Bik Rumi Jessica Tersenyum Sambil Mengambil Sesuil Roti Yang Dihidangkan Oleh Bik Rumi Kalau Boleh Tahu Apa Alasan Kalian Membeli Rumah Itu Bik Rumi Kembali Bertanya Sebenarnya Saya Dan Juga Ayah Saya Yang Menyewa Rumah Itu Kalau Adik Saya Ini Dia Tinggal Di Rumah Ibunya Cuman Karena Ayah Saya Lagi Pergi Jadi Dia Menemani Saya Sampai Ayah Saya Pulang Jawab Jessica Amel Mengangguk Pelan Dan Adikmu Ini Auranya Beda Ucap Bik Rumi Keduanya Sedikit Kaget Dengan Ucapan Beliau Saya Tahu Kok Kamu Sensitif Sama Energi Yang Ada Di Rumah Di Sana Tanya Bik Rumi Kepada Amel Amel Terdiam Sejenak Ia Memandangi Kakaknya Kemudian Berucap Iya Bi Ya Begitulah Bi Oh Alah Saud Bi Rumi Bi Jessica Mulai Berbicara Bi Rumi Menatap Jessica Apa Bibi Mau ikut Bersama Kami Menemani Kami Di Sana Sekaligus Bantu-bantu Kami Jessica Berucap Sedikit Ragu Kalian Meminta Saya Untuk Menjadi Pembantu Di rumah Itu Lagi Bi Rumi Bertanya Balik Dengan Nada Sedikit Keras Jessica Terlihat Takut Ia Merasa Ada Yang Salah Dengan Kata-katanya Sementara Amel Ia Menatap Wajah Bi Rumi Dengan Penuh Rasa Penasaran Apa Ayah Kalian Menyetujuinya Bi Rumi Menurunkan Adanya Sudah kok Bi Justru Beliau Yang Menyarankan Jessica Menjawab Bi Rumi Sempat Terdiam Tatapannya Kosong Dan Tertuju Pada Sekelas T Sebenarnya Berat Bagi Saya Untuk Kembali Ke Rumah Itu Kejadian Yang Dulunya Tidak Pernah Saya Bayangkan Benar-benar Menyisakan Luka Pada Fikiran Saya Ucapi Rumi Jessica Terus Menyimak Ya Tepat Satu Bulan Setelah Saya Kehilangan Suami Saya Saya Memutuskan Untuk Mencari Pekerjaan Sekaligus Agar Saya Tidak Merasa Awalnya Semua Saya Kira Ini Berjalan Baik Sampai Akhirnya Kejadian Itu Datang Menimpa Saya Baru Satu Tahun Yang Lalu Saya Benar-benar Bisa Kembali Panggit Lagi Rumi Menengok Ke arah Jessica Dan Juga Amel Dengan Tetapan Penuh Pilu Kami Tidak Memaksa Kok B Gak Papa B B Terima Tawaran Kalian Jessica Dan Juga Amel Nampak Senang Mendengarkan Rumi Itu Artinya Mereka Berdua Bisa Bersama Dan Merasa Aman Dan Sedikit Tenang Di rumah Itu Kalau Begitu Bibi Siap Siap Dulu Ya B Rumi Kemudian Panggit Dari Duduknya Oh Ya B Amel Memanggil B Rumi Menghentikan Langkahnya Warung Di Sebelah Mana Ya B Mau Beli Obat Penyegar Tengkorokan B Amel Meringis Oh Kamu Keluar Terus Nanti Belok Kanan Dua Rumah Dari Sini Ada Warung Lumayan Besar Itu Paling Lengkap Disini Ucap B Rumi Amel Kemudian Berdiri Disusul Oleh B Rumi Yang Berjalan Ke Kamarnya Untuk Bersiap Sementara Jessica Ia Memilih Untuk Menunggu Dalam Rumah Kak Keluar Bentar Ya Kak Pamit Amel Kepada Kakaknya Iya Jangan Lama Lama Amel Melangkakan Kakinya Keluar Dari Pintu Rumah Amel Membuka Pintu Toko Ia Masuk Kedalam Dan Menuju Ketempat Rak Yang Menyediakan Minuman Yang Ia Cari Dengan Gerakan Yang Sedikit Cepat Amel Segera Mengambil Dan Juga Membawanya Ke Kasir Toko Ia Kemudian Menyerahkan Pecahan 50.000 Rupiah Sembari Menunggu Kembalian Amel Berdekur Sapa Dengan Pembeli Yang Ada Di Samping Kamu Siapa Tanya Pria Itu Saya Gak Pernah Lihat Kamu Disini Eh Saya Bukan Orang Sini Pak Jawab Amel Rumah Saya Disana Di Daerah Komplek Terdiam Amel Merasa Aneh Karena Tatapannya Kamu Pengundi Rumah Baru Disana Pria Itu Kembali Bertanya Bukan Saya Si pak Tapi Kakak Saya Dan Ayah Saya Kakak Dan Ayah Kamu Mereka Tinggal Dimana Rumah Putih Pernomor 17 Pria Itu Kembali Bertanya Dengan Pertanyaannya Sedikit Membuat Amel Merasa Sangat Heran Iya Pak Mereka Tinggal Disana Amel Menjawab Pria Itu Terlihat Kaget Kenalin Saya Niroda Putra Dari Pemilik Pertama Rumah Itu Amel Mengangah Saat Mengetahui Pria Yang Ada Di Hadap Dia Sekarang Saya Tidak Tahu Pasti Tentang Rumah Itu Tapi Rumah Itu Penyebab Ibu Saya Dulu Meninggal Dunia Keluarga Saya Dituduh Kala Itu Padahal Keluarga Kami Juga Jadi Korban Sampai Saat Ini Ayah Saya Sakit-sakitan Karena Menyesal Tidak Bisa Menyelamatkan Ibu Saya Dulu Kala Itu Saya Masih Kecil Pria Itu Berbicara Dengan Ada Yang Serius Amel Amel Mendengok Kebelakang Ia Menyadari Kalau Dia Sudah Terlalu Laman Disini Nampaknya Disana Kakaknya Dan Juga Pirumi Sudah Siap Itu Kakakmu Amel Menganggu Sepertinya Kamu Tidak Punya Waktu Lama Ya Pria Itu Merogoh Sakunya Ini Kartu Identitas Saya Jika Suatu Waktu Kamu Membutuhkan Sambung Pria Itu Sambil Menyerahkan Kartu Kecil Kepada Amel Amel Menerimanya Dan Langsung Menyimpannya Di Saku Celana Miliknya Saya Pulang Dulu Ya Istri Dan Juga Ayah Saya Sudah Menunggu Saya Hanya Berpesan Kepada Kalian Untuk Tetap Berhati Hati Banyak Sekali Ruangan Tersembunyi Di Balik Rumah Itu Temukan Kalian Akan Menyelamatkan Banyak Orang Jika Berhasil Pria Itu Segera Berbalik Meninggalkan Amel 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 Sediri Masih Dibuat Bingung Dengan Ucapannya Ruangan Apa Ini Maksud Memang Si Rumah Itu Lebar Tapi Setahu Dia Hanya Ada Beberapa Ruangan Saja Di Sana Amel Segera Menghampiri Kakaknya Ia Berniat Untuk Memikirkan Ucapan Pria Itu Nanti Lama Bener Kamu Ucapan Kakaknya Saat Amel Sudah Sampai Disitu Ketiganya Lalu Masuk Dalam Mobil Amel Menemani Bi Rumi Duduk Di Kursi Tengah Sementara Kakaknya Menyetir Di Kursi Depan Mereka Menyusuri Jalanan Desa Yang Rata Rata Masih Tanah Kebetulan Saat Itu Tidak Ada Hujan Jadi Jalan Masih Terlihat Keras Dan Nyaman Untuk Dilewati Amel Membuka Pembicaraan Em Bi Emang Roma itu Usianya Berapa Jessica Memandang Kebelakang Dari Kaca Spion Yang Ada Di Dalam Bibi Kurang Tahu Tapi Dulu Dibangun Oleh Orang Belanda Yang Menikah Dengan Wanita Indonesia Bibi Nggak Tahu Pasti Sejarahnya Jawab Bi Rumi Kenapa Polisi Menghentikan Kasus Ini Ya Bi Lebih Dari Satu Tahun Kasus Ini Tidak Menemukan Titik Terang Saya Sendiri Sampai Capek Buat Jadi Saksi Tiap Hari Harus Memenuhi Panggilan Saya Sudah Menjelaskan Dengan Detail Saya Sudah Menjelaskan Dengan Detail Tetapi Tetap Saja Kasus Ini Tidak Ada Titik Terang Kalau Boleh Tahu Bi Kejadian Malam Itu Dulu Itu Bagaimana Ya Amel Memberanikan Diri Untuk Bertanya Ia Masih Penasaran Sebenarnya Ia Tidak Memaksa Bi Rumi Untuk Menjawab Takutnya Bi Rumi Masih Menyimpan Rasa Traumanya Bi Rumi Terdiam Sesaat Ia Menatap Kedepan Begitu Juga Dengan Jessica Meskipun Menyetir Sesekali Ia Meniri Ke Belakang Dulu Bi Rumi Mulai Bercerita Tentang Kejadian Mengenaskan Yang Telah Merenggut Empat Nyawa Sekaligus Amel Membenarkan Posisi Duduknya Ia Mendengarkan Kata Demi Kata Yang Terucap Dari Mulut Bi Rumi Ia Berusaha Menyerap Informasi Yang Bi Rumi Sampaikan Di Kursi Depan Jessica Memelankan Mobilnya Ia Juga Berusaha Mendengarkan Cerita Dari Bi Rumi Amel Menatap Bi Rumi Penuh Kehangatan Mencoba Menenangkan Bi Rumi Cerita Yang Begitu Panjang Membuat Perjalanan Tidak Begitu Terasa Kini Ketigiannya Telah Sampai Di Rumah Jessica Memarkirkan Mobil Di Deman Teras Kemudian Turun Dan Disusul Oleh Amel Dan Juga Bi Rumi Bi Berdiri Menatap Arah Rumah Ia Terdiam Ingatan Akan Masa Lalu Perlahan Masuk Kembali Jessica Dan Juga Amel Menghampirinya Merangkul Bundak Dan Juga Memberikan Semangat Ketigiannya Lalu Masuk Kedalam Rumah Eh Tas Aku Ketinggalan Di Mobil Jessica Menebuk Dahinya Lalu Berbalik Keluar Menuju Mobil Kembali Sementara Amel Mengantarkan Bi Rumi Ke Kamarnya Mau Kemana Ini Nak Ke Kamar Bibi Dimana Di Lantai Dua Masih Ada Kamar Satu Lagi Tersisa Enggak Lana Bibi Di Kamar Bawah Saja Di Kamar Itu Bibi Rumi Menuju Kamar Depan Amel Menatap Sejenak Mengingat Kejadian Aneh Di Kamar Itu Tapi Bibi Udah Gak Apa Dari Dulu Bibi Juga Disitu Kok Bibi Rumi Tersenyum Tapi Serius B Kejadian Aneh Sering Banget Dari Kamar Itu Amel Mencoba Meyakinkan Bibi Untuk Tidak Ada Di Kamar Itu Udah Nggak Apa Bukannya Dia Kamu usir Tempoh Malam Lalu Hah Amel Kaget Dengan Ucapan Bik Rumi Amel Bibi Juga Bisa Melihat Aura Kamu Kok Penuh Positif Kamu Pribadi Yang Baik Sama Halnya Dengan Kakak Amel 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 Masih Terlihat Bingung Udah Nggak Usah Dipikirin Masih Banyak Hal Yang Harus Kita Pikirin Disini Uca Bik Rumi Menatap Langit Langit Amel Mengangguk Bik Rumi Kemudian Masuk Kedalam Kamar Tersebut Kok Masih Disini Mel Jessica Menghampiri Amel Sesaat Setelah Bik Rumi Menutup Pintu Kamar Itu Bik Rumi Milih Untuk Tidur Di Kamar Itu Kak Dulu Beliau Juga Disitu Katanya Tapi Kan Kamu Tahu Udah Nggak Apa Kak Kita Juga Nggak Bisa Maksa Kan Amel Dan Jessica Menaiki Tangga Menuju Ke Kamarnya Mereka Melihat Ada Sosok Rumun Yang Sering Muncul Tengah Berdiri Di Arah Keluar Pintu Belakang Sosok Itu Menyeringai Di Balik Sinar Cahaya Matahari Yang Mencoba Masuk Melalui Celak-celak Kecil Ventilasi Di Atas Pintu Tapi Bukan Itu Yang Harus Diberhatikan Ada Sosok Lain Belakangnya Terpaut Sekitar 5 Meter Dari Sosok Permuan Itu Berdiri Sosok Laki-laki Menggunakan Pakaian Tidur Sosok Itu Terlihat Membawa Kepalanya Di Kepala Yang Terus Mengalir Darah Di Angkatnya Kepala Itu Mata Perlahan Terbuka Wajah Dengan Pucat Pasih Tiba-tiba Memancarkan Senyum Tipis Yang Sangat Mengerikan Krek Pintu Kamar Bik Rumi Terbuka Kamar Depan Memang Dekat Dengan Arah Keluar Pintu Belakang Bik Rumi Berdiri Kaget Melihat Sosok Laki-laki Itu Yang Masih Ada Di Sana Seolah Sudah Biasa Bik Rumi Mencoba Menegat Tapi Sosok Itu Hilang Seketika Bik Rumi Mengelus Dada Lalu Berjalan Ke dapur Untuk Memasang Terlihat Dua Anak Kecil Tengah Berlarian Di Depan Rumah Pasti Itu Reno Sama Bintang Reno Dan Bintang Menyadari Tataman Amel Dari Kejauhan Keduanya Melambaikan Tangan Ke arah Amel Amel Membalasnya Dan Kemudian Mengajak Untuk Ke rumah Reno Dan Juga Bintang Menggelengkan Kepala Dengan Cepat Sesaat Setelah Itu Mereka Berdua Menunjuk Kedepan Ke arah Amel Aku Amel Memperjelas Maksud Reno Dan Bintang Kedua Anak Itu Kembali Menggelengkan Kepala Mereka Masih Saja Menunjuk Menunjuk Ke arah Amel Hah Amel Menengok Kebelakang Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Ia Kembali Menatap Ke arah Reno Dan Bintang Hilang Kedua Bocah Itu Sepertinya Sudah Masuk Kedalam Rumah Ah Amel Berbalik Badan Ia Melihat Kakaknya Melayang Beberapa Meter Dari Tempat Tidurnya Amel Terlihat Sangat Panik Kak Jessica Kak Amel Berlari Mengambil Kakaknya Kak Sadir Kak Sadir Amel Terus Berusaha Menariknya Yaitu Menarik Kakaknya Agar Turun Hahaha Tau yang Muncul Dari Mulut Jessica Tapi Terdengar Bukan Seperti Suaranya Woi Siapa Kamu Amel Mencoba Bertanya Wah Jessica Terus Berteriak Dengan Kencang Dan Badan Jessica Terjatuh Ke kasur Ia bangun Amel Memberikan Minum Yang ada Di Mejanya Jessica Kemudian Memegangi Kepalanya Ia merasakan Pusing Di Kepalanya Kakak Lihat Sesuatu Sesuatu Amel Bingung Gak Begitu Jelas Jessica Menyandarkan Badannya Udah Kak Itu Nanti Saja Amel Mencoba Menenangkan Kakaknya Itu Wajah Jessica Mendadak Pucat Pasir Ia Bingung Dengan Keadaannya Sekarang Apa Yang Baru Saja Terjadi Dengannya Yang Ia Lihat Dia Seperti Berada Di Dalam Mimpi Tapi Yang Membuat Jessica Berfikir Kembali Adalah Sesuatu Yang Ada Di Mimpinya Tersebut Ia Sempat Melihat Sosok Wanita Yang Mencoba Menjuruhnya Untuk Pergi Namun Jessica Sama Sekali Tidak Mengingat Wajah Permain Itu Sebagian Ia Mencoba Mengingat Semakin Kepalanya Terasa Pusing Amel Mandi Dulu Ya Kak Jessica Mengangguk Amel Berdiri Mengambil Handuk Ia Berjalan Dan Masuk Kedalam Kamar Mandi Kali Ini Ia Tidak Berniat Untuk Mandi Lama Lama Atau Menghabiskan Beberapa Album Lagu Seperti Biasanya Ia Lihat Lemas Jessica Berdiri Memegangi Kepalanya Ia Berjalan Keluar Dari Kamar Untuk Kedapur Di Tangga Ia Berpapasan Dengan Bik Rumi Baru Aja Bibi Mau Manggil Kalian Makan Ujar Bik Rumi Nah Amel Kemana Sambungnya Bertanya Masih Mandi Sebentar Bik Jawab Jessica Menyadari Wajah Jessica Yang sedikit Pucat Dan Terus Memegangi Kepalanya Bik Rumi Bertanya Kamu Kenapa Nak Entahlah Bik Tiba-tiba Pusing Aja Aku Mungkin Karena Tidur Sore Ya Yaudah Ayo Biar Bibi Bantu Turun Nanti Kamu Langsung Makan Aja Bik Rumi Membantu Jessica Menuruni Tangga Dengan Terus Menggandeng Tangan Jessica Sesamanya Di Meja Makan Bik Rumi Kemudian Mengambilkan Sepiring Nasi Dan Juga Sayuran Untuk Jessica Tidak Berselang Lama Amel Pun Menyusul Dan Mereka Makan Bersama Sama Setelah Selesai Amel Dan Jessica Berjalan Menaiki Tangga Menuju Ke Kamar Begitu Pula Dengan Bik Rumi Yang Sudah Masuk Dalam Kamar Lagi 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 Sosok Itu Pun Kembali Muncul Kali Ini Dengan Raut Wajah Yang Penuh Dendam Ia Berdiri Di Sisi Meja Makan Menatap Kedepan Dengan Mata Merah Yang Menyala Tangan Ia Nampak Mengepal Seolah Menyimpan Kemarahan Terhadap Seseorang Tidak Ada Yang Menyadari Kemunculan Sosok Itu Baik Jessica Amel Bik Rumi Mereka Itu Berjalan Pelan Kakinya Melayang Di Udara Di Balik Wajahnya Yang Muram Ada Tetes Air Mata Yang Terus Mengalir Air Mata Yang Awalnya Terlihat Bening Kini Sudah Berganti Dengan Tetesan Darah Dia Terus Berjalan Menaiki Anak Tangga Suaranya Terus Merintih Kesakitan Tangisan Sosok Itu Memenuhi Seisi Rumah Amel Yang Belum Sepenuhnya Tidur Ia Mendengar Suara Tersebut Amel Terbangun Dia Duduk Kakaknya Masih Tertidur Dengan Pulas Awalnya Amel Berniat Untuk Mencari Sumber Suara Tersebut Akhirnya Ia Memutuskan Untuk Kembali Tidur Ia Tahu Siapa Di Balik Suara Itu Sementara Di Luar Kamar Sosok Itu Berdiri Di Depan Pintu Kamar Mereka Berdua Mementurkan Kepalanya Hingga Menimbulkan Suara Yang Berisik Ia Terus Saja Menangis Merintih Seolah Meminta Tolong Please Lah Jangan Keguh Kami Ucap Amel Sambil Menarik Selimutnya Tidak Dipendulikan Sosok Itu Masih Berdiri Di Depan Pintu Kalau Kamu Mau Bercerita Temui Aku Di Lain Waktu Pergi Sekarang Amel Kembali Berbicara Di Balik Selimut Ia Yakin Suaranya Bakal Terdengar Oleh Sosok Itu Perlahan Sosok Itu Akhirnya Membalikan Badan Dan Meninggalkan Kamar Mereka Sampai Pada Akhirnya Sosok Itu Menghilang Matahari Pagi Telah Datang Untuk Penyapa Sinar Menyelokan Ruangan Kamar Saat Jessica Menyibatkan Horden Putih Di Jendelanya Ia Berdiri Sesaat Menatap Ke Arah Kamar Nampaknya Hari Ini Cuaca Akan Sangat Serah Terlihat Langit Berwarna Biru Dan Beberapa Awan Putih Menutupinya Jessica Telah Bersiap Dengan Seragam Sekolahnya Ia Melihat Jam Di ponselnya Menunjukkan Pukul 6.30 Sudah Saatnya Ia Segera Turun Ke Bawah Untuk Sarapan Dan Berangkat Menuju Ke Sekolah Sementara Amel Ia Bersiap Siap Untuk Mandi Berat Pintu Kamar Mandi Tiba Tiba Tertutup Amel Berhenti Mengerahkan Tangannya Kak Amel Melirik Kebelakang Mencoba Memanggil Kakaknya Barangkali Kakaknya Masuk Kedalam Kamar Karena Ada Yang Ketinggalan Kak Jessica Masih Tidak Ada Sahutan Ada Perasaan Sedikit Aneh Amel Mencoba Menepis Ia Kembali Menatap Kaca Untuk Membasu Wajahnya Dengan Gerakan Cepat Amel Membersihkan Busa Busa Sabun Dari Mukanya Hingga Sesaat Tangannya Berhenti Ketika Ia Merasakan Ada Sesuatu Yang Menyentuh Bundaknya Amel Lantas Berbalik Kosong Tidak Ada Siapa-siapa Daru Napasnya Terdengar Memburu Detak Jantungnya Mulai Terasa Cepat Amel Melihat Kesekitar Hanya Ada Dia Di Sana Ia Lalu Menarik Nafas Dan Berbalik Menatap Kaca Kembali Amel Kemudian Menelan Ludah Mengapa Ia Ada Disini Lagi Terpaut Sangat Dekat Sosok Itu Terlihat Berdiri Di Belakangnya Sosok Yang Sering Sekali Ia Temui Kembali Menjumpainya Makin Lama Amel Tidak Begitu Takut Dengan Sosok Itu Justru Ada Hal Yang Aneh Yang Sosok Itu Ingin Sampaikan Amel Terus Menatap Sosok Itu Wajahnya Perlahan Menampilkan Sisi Lain Dari Dirinya Wajah Yang Awalnya Seram Mendadak Berubah Menjadi Wanita Cantik Yang Terlihat Pucat Dan Sangat Sayu Sekali Amel Tidak Mengerti Dengan Kondisinya Dulu Ia Fikir Sosok Ini Sangat Jahat Ternyata Dibalik Itu Semua Ada Wajah Cantik Dalam Dirinya Kamu Siapa Dengan Terus Menatap Nya Dari Kaca Amel Mencoba Membangun Komunikasi Dengan Sosok Itu Sosok Itu Tersenyum Tipis Air Mata Perlahan Jatuh Membasai Wajah Pucat Itu Amel Merasa Ibah Dengan Dia Tapi Amel Juga Belum Bisa Berbuat Lebih Ada Yang Bisa Aku Bantu Masih Tidak Ada Jawaban Dari Sosok Perman Itu Amel Terus Menatap Nyada Di Balik Kaca Ia Belum Berniat Untuk Berbalik Badan Bantu Aku Menemukan Anakku Dan Singkirkan Dia Tiba Tiba Kaca Di Hadapannya Terdapat Tulisan Berwarna Merah Dengan Kalimat Seperti Itu Amel Terdiam Ia Menatap Tulisan Merah Itu Ia Mencoba Mengingat Sesuatu Jika Memang Ini Permasalahan Dia Bisa Jadi Sosok Ini Adalah Salah Satu Korban Yang Dibunuh Pada Saat Itu Tetapi Aku Tidak Tau Harus Bagaimana Ucap Amel Sosok Itu Terdiam Beberapa Saat Kemudian Ia Menangis Rindihannya Terdengar Dengan Jelas Kesedihan Dendam Dan Juga Penyesalan Seperti Terdengar Secara Bersamaan Amel Tidak Bisa Jika Terus Terusan Mendengarkan Suara Itu Ia Menutup Telinga Dengan Tangannya Tapi Rindian Itu Terus Menerus Memaksa Masuk Keteringa Amel Hingga Akhirnya Ia Berbalik Badan Dan Berteriak Diam Dan Kemudian Hilang Sosok Itu Tidak Ada Lagi Di Sana Suara Itu Juga Hilang Seketika Nampas Amel Semakin Tidak Teratur Kepalanya Pusing Aku Akan Bantu Kamu Tapi Aku Tidak Tahu Harus Bagaimana Dulu Amel Berteriak Di Kamar Mandi Ia Yakin Sosok Itu Masih Ada Di Sekitarnya Apa Yang Dikatakannya Itu Benar Dia Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Aduh Tiba-tiba Amel Memegangi Kepalanya Ia Merasakan Pusing Yang Amat Sangat Pada Kala Itu Amel 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 Tersunggur Kepalanya Terasa Sangat Berat Sudah Tolong Hentikan Amel Memohon Agar Sosok Itu Tidak Mencoba Untuk Masuk Dalam Pikirannya Sakit Kepalanya Ini Semakin Terasa Pikirannya Terus Melayang Kemana Mana Nampak Sebuah Memori Di Masa Lalu Terlintas Dalam Pikirannya Sebuah Memori Kelam Tentang Pembunuhan Di rumah Itu Amel Mencoba Menahan Rasa Sakit Di Kepalanya Ia Memejamkan Matanya Perlahan Ia Terbawa Kesebuah Masa Lalu Tepatnya Beberapa Tahun Kebelakang Saat Pembunuhan Itu Terjadi Nampaknya Sosok Itu Mencoba Mengajak Amel Untuk Melihat Sisi Kelam Dalam Hidup Dia Disana Amel Melihat Seorang Ibu Yang Tengah Mengedong Anak Perempuannya Mereka Berdua Terlihat Ketakutan Bersembunyi Di balik Meja Kayu Ruang Makan Ibu Itu Terus Memenggangi Anaknya Memeluknya Dengan Erat Hingga Seorang Dari Kelompok Itu Mengetahui Mereka Ia Menarik Wanita Itu Keluar Dari Balik Meja Sang Anak Terus Berteriak Memanggil Nama Ibunya Tidak Tahan Dengan Hal Itu Pria Tersebut Pun Menusuk Anaknya Dengan Pisau Yang Ia Pegang Sang Ibu Berteriak Melihat Anaknya Bedu Darah Begitupun Dengan Anak Perman Itu Ia Juga Berteriak Saat Pisau Kecil Menembus Perutnya Ia Menahan Rasa Sakit Itu Amal Terus Berteriak Menahan Sakit Ia Merasakan Apa Yang Anak Itu Rasakan Amal Meneteskan Air Mata Matanya Masih Menutup Dengan Tangan Yang Juga Masih Memegangi Kepalanya Mencoba Agar Tetap Fokus Ia Kembali Melihat Memori Masalah Itu Amal Melihat Wanita Dalam Pikirannya Itu Terus Diseret Keluar Betapa Kecinya Mereka Saat Itu Memaksa Wanita Itu Untuk Memuaskan Nafsu Mereka Sekelompok Yang Menggunakan Penutup Wajah Tersebut Secara Bergiliran Memperkosa Ibu Dari Anak Itu Ia Melihat Wanita Itu Semakin Pasrah Dengan Keadaan Nampak Gambaran Kematian Akan Menghampirinya Kelompok Brutal Itu Tidak Henti-hentinya Menyiksa Dan Memperkosa Wanita Itu Hingga Akhirnya Wanita Itu Berteriak Kencang Dan Seorang Dari Mereka Menusuk Mata Wanita Itu Dengan Pisau Hingga Dewas Miris Sungguh Miris Amal Tidak Kuasa Menantang Hantikan Amal Merintih Kesakitan Ia Memohon Agar Sosok Itu Pergi Dari Pikirannya Dia Benar-benar Tidak Kuat Melihat Kejadian Itu Sampai Pada Akhirnya Pikiran Amal Ini Kembali Seperti Biasa Rasa Sakit Di Kepalanya Perlahan Memudar Amal Kemudian Membuka Mata Dan Dia Kemudian Meluruskan Kaki Dan Bersandar Di Tembok Matanya Menatap Kosong Mencoba Mengingat Hal Tadi Sayangnya Amal Masih Belum Melihat Identitas Dari Anak Itu Ia Tidak Melihat Wajahnya Sekarang Amal Tahu Siapa Dibalik Sosok Perman Yang Dulu Menghantui Mereka Ternyata Sosok Itu Adalah Korban Pembunuhan Empat Tahun Yang Lalu Yang Yang Masih Masih Menjadi Pertanyaan Dalam Diri Amal Mengapa Sosok Itu Ingin Sekali Bertemu Dengan Anaknya Apakah Rom Mereka Terpisah Yang Membuat Dia Tidak Tenang Adakah Dendam Dari Sosok Itu Untuk Seseorang Entahlah Amal Berdiri Ia Panggit Lalu Berjalan Keluar Dari Kamar Mandi Wajahnya Masih Terlihat Pocat Matanya Terlihat Sembab Setelah Berganti Pakaian Amal Keluar Dari Kamar Berjalan Menuruni Tangga Menuju Lantai Di Bawah Fikirannya Masih Dipenuhi Dengan Gambaran Tadi Meskipun Masih Sedikit Bingung Setidaknya Amal Tau Ia Harus Mulai Berbuat Apa Untuk Saat Ini Amal Menyantap Sarapan Paginya Dengan Lahap Sesekali Ia Melirik Kelangit Langit Dapur Dan Juga Sekitar Sambil Mengunyah Makanannya Amal Mengampaikan Suara Itu Amal Kemudian Masih Fokus Dengan Makanannya Ia Mendengar Suara Itu Tapi Tidak Begitu Memperhatikan Dan Amal Menghentikan Gerakannya Ia Mendengar Suara Dari Tadi Yang Berasal Dari Kamar Depan Kamar Yang Sudah Ditempati B Rumi Amal Sedikit Kaget Ia Semakin Penasaran Ditinggalkannya Piring Yang Masih Berisikan Sedikit Nasi Dan Juga Lauk Ia Lalu Berjalan Perlahan Mendekati Kamar Tersebut Perasaan Pirumi Kebelakang Lantas Siapa Yang Ada Di Dalam Suara Itu Hilang Saat Amal Sudah Berdiri Di Depan Pintu Ia Mencoba Mengetuk Nak Amal Menengok Ke Aras Suara Pirumi Berdiri Di Depan Tangga Oh Bi Amal Melepaskan Tangannya Dari Gagang Pintu Kayak Ada Suara Barang Jatuh Dari Dalam Bi Oh Itu Biasa Nak Tikus Bibi Bibi Belum Selesai Memberiskan Kamar Ini Kalau Kemarin Si Emang Bibi Nemu Tikus Pirumi Berjalan Mendekati Amal Kamu Gak Usah Khawatir Gak Akan Ada Apa-apa Dengan Bibi Ujar Bibi Sambil Mengusap Bibi Amal Amal Tersenyum Yaudah Amal Lanjut Makan Aja Ya Amal Berjalan Kembali Menuju Meja Sementara Bibi Masuk Dalam Kamar Untuk Mengecek Suara Yang Dimaksud Amal Barusan Tok Tok Amal Kemudian Mendesis Mendengar Ketukan Pintu Baru Saja Ia Duduk Siapa Lagi Si Kelu Amal Sambil Berjalan Menuju Pintu Amal Memutar Kunci Pintu Tersebut Lalu Menariknya Agar Pintu Itu Terbuka Pak Rahmat Sapa Amal Melihat Orang Berdiri Di Hadapannya Ayo Pak Masuk Pak Ucap Amal Enggak Usah Neng Bapak Cuma Mau Ngasih Ini Kok Oleh Dari Kampung Kemarin Amal Menerima Pinggisan Yang Diberikan Oleh Pak Rahmat Katanya Udah Ada Pembantu Disini Juga Ya Oh Iya Pak Buat Bantu Bantu Masak Siapa Neng Pik Rumi Rumi Iya Pak Kenapa Ya Amal Bertanya Oh Gap Apa Kok Bapak Kenal Dia Tentulah Neng Kan dulu Juga Disini Juga Amal Baru Ingat Pak Rahmat Kan Memang Sudah Ada Sejak Lama Juga Di Rumah Ini Meskipun Tidak Full Ia Ia Hanya Bantu Menyiram Tanaman Dan Jaga Kebun Saja Oh Alah Iya Deng Ya Yaudah Pak Pamit Dulu Ya Paramat Kemudian Berbalik Eh Paramat Tiba Tiba Pik Rumi Keluar Dan Memanggil Namanya Paramat Berbalik Kembali Menyapa Pik Rumi Juga Dan Amal Pergi Meninggalkan Mereka Membiarkan Keduanya Mengobrol Barangkali Mereka Lagi Temu Kangen Amal Tidak Bermaksud Untuk Mengganggu Amal Meletakkan Bengkisan Yang Berisikan Buah Dan Beberapa Sayuran Tersebut Kedalam Kulkas Setelahnya Ia Membereskan Sisa Makanan Yang Sebenarnya Belum Beres Untuk Dimakan Lagian Sudah Tidak Lapar Untuk Melanjutkan Makan Ia Menetap Kearapi Rumi Dan Juga Pak Rahmat Keduanya Malah Terlihat Seperti Kawan Lama Yang Baru Saja Berjumpa Kembali Amal Tersenyum Melihat Tengah Mereka Yang Nampaknya Asik Banget Obrolannya Beberapa Saat Kemudian Pak Rahmat Pergi Bi Rumi Kemudian Kembali Masuk Akrab Ya Bi Sama Beliau Tentul Anak Udah Selesai Makan Ya Sambungnya Bertanya Oh Udah Bi Jawab Amal Amal Pergi Dulu Ya Bi Amal Melangkakan Kaki Keluar Dari Rumah Ia Sebenarnya Tidak Ada Tujuan Hanya Ingin Keluar Saja Kemarin Kemarin Hidup Dia Penuh Dengan Ketegangan Jadi Hari Ini Ia Ingin Menikmati Udara Sejuk Di Sekitaran Komplek Kak Amel Dari Kejauhan Bintang Dan Juga Reno Menyapanya Amel Terlihat Senang Bisa Bertemu Mereka Kembali Ia Berjalan Cepat Mengambil Kedua Anak Itu Kakak Bertemu Mamaku Ya Tanya Reno Dengan Imut Amel Mengurutkan Alis Enggak Baru Aja Kakak Keluar Kok Aku Kira Ketemu Reno Mendesis Kak Amel Mau Kemana Tanya Bintang Jalan 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 Aja Tadi Hehehe Mana Kak Hadi Tadi Pergi Ke Sekolah Katanya Coba Bentar Ngambil Tugas Aja Jawab Bintang Yaudah Yuk Main Amel Mengajak Mereka Dia Pikir Daripada Mereka Berdua Main Sendirian Jadi Ada Baiknya Ia Menemani Mereka Juga Ketikanya Lalu Berjalan Menuju Taman Sesekali Reno Si Kecil Yang Sangat Linca Merengek Saat Langkahnya Tertinggal Dengan Langkah Jessica Dan Bintang Kakaknya Ayolah Reno Cepat Dikit Aku Masih Kecil Kak Ah Ah Kamu Reno Berhenti Wajahnya Cemberut Bintang Gak Boleh Gitu Ah Amel Mencoba Melarai Keduanya Udah Biasa Kok Kak Lagian Reno Selalu Bersikap Soal Masih Kecil Wajah Bintang Sambil Sedikit Tertawa Meskipun Tahun Sudah Berlalu Tetap Saja Aku Akan Kecil Kau Pun Juga Gitu Akan Tetap Seperti Itu Dan Menjadi Kakak Kuk Reno Tidak Mau Kala Amel Menatap Keduanya Sedikit Bingung Reno Kalau Bicara Itu Emang Sering Lantur Kak Bintang Tertawa Amel Tertawa Melihat Tingkah Laku Kedua Kakak Beradik Itu Sama Seperti Dia Dan Kakak Nya Dulu Mereka Bertiga Telah Sampai Di Taman Ketiganya Lalu Duduk Di Kursi Sambil Ditemani Pepohonan Yang Sangat Rindang Dan Juga Sejuk Kangen Mama Ucap Reno Sambil Mengayunkan Kakinya Bintang Kemudian Menyenggol Adiknya Dengan Tangan Reno Langsung Menutup Mulutnya Lama Mama Kalian Kemana Tadi Pergi Kak Ke Warung Beli Bahan Makanan Buat Gahadi Jawab Bintang Nah Kok Reno Udah Kangen Aja Kan Udah Aku Bilang Kak Reno Ini Kalau Ngomong Emang Suka Ngelantur Amel Tersenyum Reno Reno Baik Amel Reno Dan Juga Bintang Mereka Saling Bercerita Satu Sama Lain Cerita Tentang Keseharian Mereka Selama Di Rumah Sesekali Bintang Ini Menceritakan Bagaimana Hadi Bersikap Kepada Mereka Kalau Di Rumah Cerita Cerita Mereka Diselingi Tawa Bahagia Dari Ketiganya Posisi Reno Yang Paling Kecil Justru Menjadikan Dia Sebagai Bahan Percandaan Mereka Reno Memang Tidak Marah Tapi Nampaknya Ia Sedikit Kesal Dengan Candaan Mereka Aku Sudah Menebak Kalian Disini Ketiganya Menoleh Hadi Sudah Berada Disana Kak Hadi Reno Berlari Menghampiri Hadi Dan Kemudian Memeluknya Lihatlah Mereka Tertawa Dengan Menghina Aku Ucap Reno Melapor Amel Menutup Mulut Begitu Juga Dengan Bintang Keduanya Saling Tatap Dan Menantawa Boca Kecil Itu Ternyata Merasa Kesal Dari Tadi Di lain Tempat Jessica Membuka Pintu Rumah Semari Menenteng Tas Sekolahnya Ia Kemudian Masuk Kedalam Duduk Di Kursi Ruang Tamu Rumah Nampak Sepi Berulang Kali Jessica Melihat Kesekitar Tidak Ada Siapapun Disana Kemana Mereka Ia Menyandarkan Kepalanya Di Kursi Wajahnya Menatap Ke Atas Memandang Labu Putih Yang Terlihat Sudah Berusia Tua Hari Ini Jessica Memang Pulang Lebih Awal Jadi Dia Memutuskan Untuk Langsung Pulang Saja Ke Rumah Amel Jessica Mencoba Memanggil Adiknya Barangkali Dia Ada Di Dalam Kamarnya Berulang Kali Jessica Berteriak Tapi Tidak Ada Sahutan Dari Amel Mungkin Adiknya Sedang Berada Di Luar Pirumi Juga Tidak Terlihat Di Rumah Tapi Jessica Yakin Mungkin Beliau Sedang Berada Di Halaman Belakang Atau Paling Tidak Sedang Belanja Ke Pasar Uh Desis Jessica Kemudian Memejamkan Mata Dan Tes Persikan Zeran Jatuh Tepat Di Tengah Tengah Dahi Jessica Ia Membuka Mata Duduk Tegak Dan Mengusap Dahinya Dengan Tangan Darah Jessica Menungap Ke Atas Tidak Tidak Ada Atap Yang Terlihat Bocor Ia Kembali Memastikan Zeran Itu Menciumnya Dan Amis Ia Benar Itu Adalah Darah Lalu Dari Mana Darah Itu Dia Kembali Menengok Kanan Kiri Memastikan Bahwa Benar Hanya Dia Yang Ada Di Ruangan Itu Jessica Kemudian Bangkit Dari Tempat Duduk Ia Hendak Berjalan Menuju Tempat Cuci Piring Untuk Mencuci Tangan Dan Juga Membas Sudahinya Yang Terkena Zairan Darah Tersebut Langannya Terhenti Saat Suara Itu Terdengar Dari Kamar Depan Jessica Membalikan Badan Berjalan Menuju Kamar Pirumi Yang Juga Terlihat Sedikit Terbuka Loh Sedikit Amis Mulai Menyebar Keluar Ia Mencoba Menapis Hal Itu Baginya Sudah Terbiasa Dia Mencium Bau Seperti Itu Semenjak Tinggal Di rumah Ini Perluan Kakinya Mendekat Ke Arah Kamar Ia Mengintip Dari Sisi Pintu Yang Terbuka Terdengar Beberapa Suara Aneh Di Dalam Kamar Tersebut Jessica Mulai Merasakan Sesuatu Yang Ganjil Terjadi Di Dalam Kamar Dengan Keberanian Dia Menendang Pintu Itu Sekeras Mungkin Berk Kosong Tidak Ada Siapa Siapa Disana Hanya Ada Beberapa Kardus Dan Juga Baju Yang Baru Saja Diangkat Oleh Bik Rumi Jessica Berdiri Di Depan Pintu Untuk Beberapa Saat Memandangi Seisi Kamar Yang Tidak Ada Apa Apa Disana Setelah Memastikan Semua Baik Baik Saja Jessica Berbalik Ara Meninggalkan Kamar Bik Rumi Ia Mengambil Tasnya Yang Masih Di Kursi Ruang Pintu Kembali Tertutup Dengan Keras Jessica Menghentikan Langkahnya Ia Menatap Kamar Itu Suasana Mendadak Hening Aneh Jessica Tidak Ingin Mencari Tau Lebih Dalam Ia Mencoba Menepis Melanjutkan Langkahnya Untuk Menuju Ke Kamar Itu Segelebat Ada Bayangan Seseorang Melintas Di Belakangnya Langkah Jessica Kemudian Terhenti Ia Kemudian Memutar Badan Melihat Ke Arah Bawah Masih Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Perasaannya Semakin Aneh Meskipun Ia Sudah Terbiasa Dengan Kondisi Rumah Yang Demikian Tetap Saja Rasanya Aneh Jika Siang Bolong Seperti Ini Masih Ada Saja Mereka Yang Mencoba Menampakan Diri Tidak Ingin Berlalu Terlalu Lama Jessica Kembali Mengapa Bayangan Itu Ia Mempercepat Langkahnya Sedikit Dan Menutupnya Kembali Dek Wanita Berbaju Putih Bersih Duduk Tersenyum Di Tepi Kasur Jessica Berdiri Mematung Ini Adalah Sosok Yang Sama Yang Pernah Menampakan Diri Sekilas Di Harapan Jessica Ya Sosok Ini Memang Berbeda Dari Yang Lainnya Dia Lebih Bersih Meskipun Terlihat Sayu Jessica Masih Saja Berdiri Menatap Ia Seakan Tidak Percaya Dengan Apa Yang Tengah Ia Lihat Saat Ini Dengan Perasaan Sedikit Takut Jessica Membalas Senyuman Darinya Sosok Itu Perluan Bangkit Dari Duduknya Ia Berjalan Mendekat Ke Arah Jessica Kamu Siapa Tanya Jessica Dengan Rasa Sedikit Takut Tidak Ada Jawaban Sosok Itu Terus Berjalan Dengan Wajah Yang Tersenyum Ke Arah Tiba Tiba Ke Jessica Amel Memang Pintu Jessica Menoleh Sosok Itu Hilang Namun Amel Masih Sempat Melihat Sekelebat Bayangan Sosok Itu Siapa Tadi Dia Kak Jessica Mengangkat Bahu Mereka Berdua Saling Bertatang Banyak Banget Yang Harus Kita Selesaikan Disini Ucap Jessica Sambil Melemparkan Tas Ke Kasur Lalu Duduk Apa Kita Mau Pergi Aja Dari Rumah Ini Apa Jessica Bangkit Kakak Yakin Gak Mudah Buat Kita Lepas Dari Rumah Ini Ujar Jessica Berdiri Menatap Kacau Jendela Iya Sika Apa Kamu Ada Info Lain Mel Info Tentang Apa Kak Tentang Mereka Yang Sering Kita Temui Amel Berjalan Mendekati Kakaknya Adakah Beberapa Jawab Amel Kita Bantu Bantu Mereka Hah Ya Bener Kak Amel Sedikit Kaget Dengan Sikap Kakaknya Itu Biasanya Jessica Tidak Mudah Berjaya Dengan Hal Ini Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Jessica Bertanya Membantu Sosok Yang Tadi Menemui Kakak Aku Yakin Dia Adalah Sumber Dari Segalanya Tentang Rumah Ini Jawab Amel Kamu Tahu Siapa Dia Tahu Aku Sempat Membaca Artikel Sepertinya Dia Pemilik Pertama Rumah Ini Lalu Apa Penyebab Kematian Kayaknya Itu Yang Harus Kita Temukan Kak Tapi Kakak Gak Bisa Berbuat Lebih Mata Patin Kakak Sudah Terbuka Sejak Jauh Hari Jessica Kembali Melirik Adik Apa Yang Kakak Lalui Di Rumah Ini Sejak Kakak Tinggal Disini Perlahan Kakak Bisa Melihat Mereka Tapi Apakah Kakak Siap Untuk Semua Resikonya Kalau Itu Jalannya Tidak Masalah Jessica Tersenyum Keduanya Saling bertatapan Keadaan Yang Membuat Jessica Memaksakan Dirinya Untuk Percaya Dengan Hal-hal Yang Selama Ini Mereka Temui Ia Meskipun Susah Untuk Dirinya Mempercayai Semua Ini Karena Tidak Semua Bisa Diterima Dengan Logika Dia Namun Dari Adiknya Sekarang Jessica Sadar Bahwa Tidak Semua Kematian Itu Dikendaki Mulai Hari Ini Mereka Berdua Akan Mengupas Sisi Kelam Di Balik Rumah Putih Ini Mereka Akan Menyelesaikan Teka Teki Dan Juga Misteri Yang Sebenarnya Sudah Ditunjukkan Oleh Sosok Sosok Yang Sering Banget Mereka Temui Jessica Akan Mulai Melupakan Betapa Jahatnya Sosok Yang Pernah Ia Temui Kemarin Kemarin Fokusnya Saat Ini Adalah Membantu Mereka Menemukan Tempat Terbaik Untuk Pulang Amel Pernah Bilang Kepadanya Terkadang Mereka Hadir Karena Dendam Yang Membawanya Atau Mungkin Ada Beberapa Persoalan Yang Belum Mereka Selesaikan Yaudah Deh Kalau Gitu Kak Amel Memandih Dulu Amel Berejak Pergi Dari Sisi Jessica Lalu Masuk Kedalam Kamar Mandi Jessica Melirik Ke Arah Jam Saat Itu Menunjukkan Pukul 15 Lebih 46 Tumben Jam Segini Tidak Mandi Kemudian Ia Kemudian Keluar Dari Kamar Hendak Menuju Ke Belakang Sembari Menunggu Amel Selesai Mandi Langkah Kaki Itu Perlahan Menurun Tangga Kesekannya Cukup Terdengar Dengan Jelas Jessica Melihat Pik Rumi Tengah Sibuk Di Dapur Memasak Untuk Memakan Nanti Malam Tidak Bermaksud Untuk Mengganggu Jessica Langsung Pergi Ke Halaman Belakang Disana Ia duduk Menikmati Udara Sore Bersama Bunga-bunganya Yang Penuh Warna Terlihat Beberapa Kupu-kupu Bergantian Turun Untuk Mengambil Sari Manis Yang Terdapat Di Bunga Tersebut Mereka Sangat Cantik Dengan Sayapnya Berwarna Dan Juga Penuh Keindahan Jessica Mengambil Ponsel Dari Sakunya Ia Menghidup Kenata Internetnya Kemudian Membuka Instagram Dan Kemudian Menjelajah Timelinenya Yang Dipenuhi Dengan Postingan Postingan Teman-teman Sekolahnya Mendadak Jessica Menghentikan Gerakan Tangannya Yang Menggeser Layar Ponsel Saat Ia Melihat Postingan Dari Akun Kelasnya Rupanya Admin Sengaja Mengupload Foto Lama Mereka Yang Tengah Bersama-sama Sebenarnya Tidak Ada Yang Aneh Hanya Saja Dalam Foto Itu Masih Ada Miko Di Sana Jessica Menarik Nafas Secara Perlahan Mengalihkan Pandangannya Dari Ponsel Kemudian Menatap Kembali Ponselnya Tepukkan Sebuah Tangan Kebaw Jessica Ia Melihat Kebelakang Ternyata Adiknya Berdiri Di Sana Coba Tamat Kamu Mandinya Ucap Jessica Kepada Adiknya Keduanya Duduk Berhadapan Kamu Bisa Bantu Kakak Bantu Apa Coba Lihat Foto Dia Jessica Menyodorkan Foto Miko Ke Adiknya Ini Kawan Kakak Yang Hilang Itu Ya Jessica Menganggu Amel Mencoba Merapa Foto Pria Yang Terlihat Putih Dengan Rambut Pendek Dan Sedang Memakai Jaket Koning Tersebut Amel Mulai Merasakan Sensasi Berbeda Saat Ia Menata Foto Itu Kepalanya Sedikit Pusing Pikirannya Mulai Melihat Segilas Tentang Pria Itu Dalam Pikiran Amel Ini Melihat Pria Itu Berada Di Suatu Tempat Ia Tidak Bisa Memastikan Dimana Tempat Itu Fikirannya Tidak Begitu Fokus Hanya Terlihat Samar Samar Namun Amel Yakin Pria Itu Masih Hidup Amel Melepaskan Foto Pria Itu Dari Tangannya Ia Memegang Kepalanya Yang Mulai Pusing Mel Jessica Sedikit Panik Gak Apa Kok Kamu Yakin Gak Apa Jessica Memastikan Amel Menganggu Kak Amel Menatap Kakaknya Aku Tidak Begitu Melihat Jelas Tapi Temen Kakak Ini Masih Hidup Kok Ia Berada Di Suatu Tempat Sambungnya Jessica Melihat Adiknya Ia Cukup Bahagia Mendengar Pernyataan Dari Adiknya Tersebut Sedari Awal Dia Juga Hanya Ingin Memastikan Saja Ya Sudah Mel Gak Gap Apa Fokus Kita Bukan Kesana Kok Kita Selesaiin Dulu Yang Ini Untuk Masalah Itu Nanti Setelah Kita Keluar Dari Sini Saja Bucar Jessica Amel Tersenyum Keduanya Saling Tatap Untuk Sebentar Sampai Amel Tersenyum Keduanya Saling Tatap Untuk Sebentar Sampai Seperti Ada Benda Jatuh Dari Kamar Mereka Jessica Menatap Ke Atas Mencoba Melihat Dari Bawah Apa Yang Terjadi Di Atas Itu Tentu Saja Tidak Bisa Dilihat Sementara Amel Langsung Berlari Menuju Lantai Dua Jessica Menyusul Adiknya Dengan Langkah Yang Cepat Mereka Berdua Segera Masuk Ke Dalam Rumah Saat Tendak Menaiki Tangga Jessica Melihat Ke Dapur Tidak Ada Bik Rumi Di Sana Masakan Sudah Matang Ia Terus Melihat Kesekeliling Ternyata Bik Rumi Tengah Menyapu Di Teras Rumah Setelah Itu Jessica Kembali Menyusul Adiknya Yang Terlihat Sudah Berada Di Atas Keduanya Membuka Pintu Kamar Betapa Kagetnya Mereka Saat Melihat Kondisi Kamar Yang Berantakan Dengan Beberapa Barang Terjatuh Kelantai Dan Selimut Sorta Bantal Yang Perserakan Kemana Mana Jessica Masuk Terlebih Dahulu Disusul Amel Dari Belakang Tolong Siapapun Kamu Kenapa Kamu Ucap Amel Sambil Terus Menengok Sekeliling Jessica Masih Saja Diam Ia Menunduk Mengambil Buku-buku Dan Beberapa Alat Tulis Yang Masih Berserakan Amel Turut Membantu Kakaknya Membereskan Kamar Itu Sebenarnya Jessica Juga Tidak Tahu Ada Apa Sebenarnya Hush Suara Ambusan Angin Bersama Bayangan Putih Segelebat Melintas Di Belakang Mereka Amel Lantas Melihat Ke Belakang Siapa Disana Jessica Ikut Melihat Ke Belakang Siapa Amel Amel Menggeleng Semakin Aneh Ucap Jessica Kita Bereskan Dulu Kamarnya Amel Amel Mengangguk Mereka Berdua Melanjutkan Bersih Bersih Kamar Jessica Terus Mengambil Barang-barang Yang Terjatuh Sementara Amel Merapikan Selimut Dan Kasur Yang Juga Sama Berantakannya Satu Persatu Buku Itu Pun Disusun Kembali Ke Meja Jessica Kemudian Memuka Locker Menjembelajarnya Memasukkan Alat Tulis Kedalam Locker Tersebut Amel Melipat Selimut Ia Kemudian Mengganti Selimut Itu Dengan Yang Dilemari Kemudian Dia Melanjutkan Membereskan Di Sekitar Ranjang Ia Berjongkok Ke Bawah Melihat Kondisi Di Kolong Ranjang Dan Krek Sebuah Kaki Kering Terlihat Mengambang Beberapa Senti Dari Udara Di Sisi Ranjang Yang Lain Amel Beberapa Saat Kaki Itu Berputar Kemudian Berjalan Amel Langsung Berdiri Kembali Tidak Ada Siapa Siapa Di Tepi Ranjang Sebelah Kanan Itu Ia Lalu Mengabekan Hal Itu Dan Kembali Melanjutkan Pekerjaan Setelah Selesai Keduanya Turun Kebawah Untuk Menyantap Makan Malam Seperti Biasa Amel Dan Jessica Menyantap Makan Malam Ditemani Oleh Pih Bicaraan Sesekali Mereka Tertawa B Amel Bertanya Bic Rumi Menatap Kearahnya Bic Gak Pernah Ngerasain Hal Aneh Gitu Di Kemar Itu Bic Bic Rumi Terdiam Sesaat Jessica Melirik Keduanya Enggak Nak Kalau Ia pun Bic Juga Udah Biasa Sering Bic Anggap Biasa Saja Kok Jawab Bic Rumi Sedikit Tertawa Amel Tersenyum Syukurlah Jika Memang Begitu Ia Sedikit Khawatir Dengan Kondisi Bic Rumi Jika Di Kamar Itu Soalnya Sebelum Sebelumnya Ia Dan Juga Kakaknya Sama Sama Pernah Mengalami Hal Janggal Di Kamar Tersebut Setelah Beberapa Waktu Ketiganya Telah Menyelesaikan Makan Malam Mereka Kemudian Membuka Pintu Kamar Lalu Masuk Kedalam Amel Menghidupkan Saklar Lampu Ruangan Terlihat Terang Ia Berjalan Ketepi Kasur Dan Meletakkan Nenponnya Ke Mejanya Jessica Sendiri Ia Duduk Di Tepi Meja Belajarnya Merapikan Buku-buku Yang Ia Bawa Ke Sekolah Esok Hari Buk Satu Buku Terjatuh Ke Lantai Karena Senggolan Tangannya Jessica Sedikit Membungkuk Mengambil Buku Itu Kembali Hal Yang Membuat Ia Bingung Buku Yang Terbuka Dengan Tulisan Yang Memenuhi Kertasnya Mel Jessica Melirik Adiknya Amel Berjalan Mendekati Kakaknya Yang Terlihat Bingung Lihat Jessica Menyerahkan Buku Yang Sudah Penuh Dengan Tulisan Tersebut Ke Adiknya Amel Kemudian Lalu Meraihnya Ia Melihat Dengan Saksama Tulisan Itu Ada Sebuah Cerita Disana Siapa Yang Menulis Amel Dan Juga Jessica Membaca Tulisan Itu Dengan Pelat Cerita Tentang Seorang Wanita Pertama Yang Merupakan Seorang Istri Dari Laki-laki Keturunan Belanda Yang Pertama Kali Menyewa Rumah Ini Jessica Lalu Menatap Adiknya Ia Sedikit Bingung Kemudian Ia Melanjutkan Membaca Buku Itu Disana Ditulis Dengan Jelas Cerita Wanita Itu Yang Masih Menjadi Tanda Tanya Dalam Benang Mereka Sebenarnya Dari Mana Tulisan Itu Buku Itu Adalah Buku Tulis Jessica Yang Sudah Pasti Hanya Berisi Catatan Sekolah Sosok Itukah Yang Menulis Jika Ia Bagaimana Caranya Jessica Menutup Buku Itu Tatapannya Kosong Sementara Amel Ia Juga Terlihat Bingung Dan Merasa Sedikit Aneh Dengan Cerita Yang Baru Saja Ia Baca Dari Buku Yang Tiba Tiba Terdapat Tulisan Tersebut Amel Yakin Sosok Itu Hendak Menyampaikan Sesuatu Pesan Tentang Misteri Dari Rumah Ini Kira-kira Siapa Yang Permohon Ini Tanya Jessica Dengan Tatapan Yang Mengarah Ke Cermin Amel Mengangkat Bahu Ia Berjalan Lalu Duduk Di Tepi Kasur Dan Kemudian Terdiam Mencoba Memikirkan Sesuatu Kayaknya Ada Sesuatu Di Diri Dari Duduknya Ia Mendekat Kearah Sang Adik Kalaupun Ia Gimana Cara Kita Ke Kamar Itu Bagaimanapun Juga Kamar Itu Sudah Jadi Milik Bik Rumi Tanya Jessica Ya Tapi Kan Ini Rumah Kita Saud Amel Ia Tahu Tetap Saja Kamar Itu Sekarang Privasinya Bik Rumi Kata Jessica Kemudian Melemparkan Badannya Dan Telentang Di Kasur Amel Masih Saja Ayah Masih Lama Ya Pulangnya Lagi Jessica Menatap Langit Eh Kak Ucap Amel Tiba-tiba Jessica Kembali Duduk Menatap Adiknya Antusias Aku Ingat Sesuatu Apa Kemarin Waktu Kita Ke Rumah Bik Rumi Itu Aku Ketemu Sama Seorang Pria Kak Kalau Gak Salah Namanya Niroda Dia Bilang Dia Adalah Anak Dari Orang Pertama Yang Tinggal Di Rumah Ini Amel Mencoba Memberitahu Kakaknya Itu Berarti Dia Anak Permaan Itu dong Jessica Bertanya Ya Mungkin Yaudah Aku Pastikan Iya Kak Sampungnya Amel Berdiri Ia Berjalan Menuju Pintu Kamar Mandi Mengambil Pakaian Yang Waktu Itu Ia Kenakan Saat Bertemu Dengan Pria Itu Ia Ingat Ada Kartu Nama Disana Nah Ini Ocap Amel Mengambil Kartu Itu Dari Saku Jessica Mengerutkan Mata Ini Kartu Nama Belio Kak Mungkin Bisa Kita Kesana Amel Menyerahkan Kartu Nama Tersebut Sekarang Banget Jessica Bertanya Bukannya Lebih Cepat Lebih Baik Amel Balik Bertanya Enggak Udah Malam Jauh Juga Aku Rasa Gak Soban Bertemu Di Jam Segini Ucap Jessica Iya Juga Amel Duduk Di Samping Kakaknya Yaudah Lebih baik kita tidur dulu Besok kita kesana Jessica bangkit dari duduknya Berjalan ke samping ranjang Lalu merebakkan badannya Kembali Oke deh Amel Amel Menyusul Jessica Keduanya Berbaring Di kasur Amel Menarik Selimut Hingga Hampir Menutupi Seluruh Badan Sementara Jessica Ia Memiringkan Badannya Ke arah Kiri Menatap Orden Jendela Yang Perlahan Bergerak Tertiup Angin Mel Jessica Mencoba Memanggil Tidak Ada Sahutan Jessica Berbalik Mengadap Ke adiknya Ternyata Sang adik Sudah Nyenyak Dengan Tidurnya Jessica Menyebabkan Selimut Ia duduk Bersandar Di tembok Sebenarnya Ia belum Mengantuk Malam hari ini Pikirannya Masih saja Dipenuhi Dengan Masalah Yang Ia Alami Sekarang Jessica Juga Tidak Tahu Harus Mulai Menyelesaikan Dari mana Penampakan Wanita Kumu Penampakan Wanita Berbaju Putih Bersih Dan Hal-hal Anil Lainnya Seakan Menuntut Jessica Harus Mengetahui Selup Beluk Mereka Langkah Awal Telah Ia Temukan Dengan Datangnya Pesan Dari Wanita Itu Melalui Buku Catatannya Namun Tetap Saja Bagi Jessica Itu Masih Mengandung Teka Teka Yang Harus Ia Selesaikan Andai Saja Ayahnya Tidak Memilih Rumah Ini Pasti Tidak Akan Ada Persoalan Yang Rumit Seperti Saat Ini Jessica Mengelah Napas Ia Bangkit Dari Kasur Berjalan Ke Arah Jendela Dan Membuka Horden Putih Tersebut Di Luar Nampak Sepih Sekali Awan Juga Terlihat Sangat Gelap Bahkan Tidak Ada Bintang Satupun Yang Nampak Di Langit Sana Ketika Melihat Sekeliling Jessica Menangkap Bayangan Hitam Tidak Jauh Dari Rumah Seperti Seorang Pria Hadi Ngapain Dia Malam-malam Keluar Patin Jessica Dalam Hati Jessica Melihat Hadi Nampak Seperti Mencari Sesuatu Di Sana Ia Terlihat Kebingungan Tidak Lama Setelah Itu Hadi Menatap Ke arah Jessica Ia Menyadari Jessica Ada Di Sana Hadi Melampikan Tangan Seolah Meminta Jessica Untuk Menemuinya Ia Berdiri Tepat Di Depan Gerbang Rumah Tanpa Pikir Panjang Jessica Memberikan Kode Agar Hadi Menunggu Sejenak Hadi Menganggup Jelas Jessica Lantas Berlari Mengambil Jaket Dan Menuruni Anak Tangga Dengan Sedikit Cepat Langganya Berhenti Ketika Melihat Pintu Kamar Pikir Rumi Terbuka Kemana Beliau Jessica Menghiraukannya Ia Bergegas Membuka Pintu Dan Menghampiri Hadi Di Depan Sana Ngapain Lo Tanya Jessica Sesaat Setelah Sampai Di Adepan Hadi Ia Kemudian Membukakan Gerbang Rumah Lo Tau Adik Gue Enggak Hadi Bertanya Balik Hah Jessica Mencoba Mencerna Ya Adik Gue Reno Yang Lagi-lagi Itu Hadi Masih Terlihat Panik Ya Enggak Tau Gue Gue Juga Belum Pernah Ketemu Sama Adik Lo Ucap Jessica Emang Kemana Dia Sambung Nah Itu Dia Tadi Si Bilang Main Tapi Enggak Pulang Pulang Juga Lo Nginin Dia Main Malam Hari Hadi Mengangguk Gila Lo Ya Main Dia Kan Emang Malam Maksudnya Enggak Gap Apa Merawat Wajah Hadi Terlihat Takut Khawatir Dan Juga Panik Jessica Juga Enggak Bantu Lebih Ia Juga Belum Pernah Ketemu Dengan Adik Selama Ini Yaudah De Jes Gue Balik Dulu Ya Hadi Hendak Perpamitan Oke Oke Pasti Balik Ya Kali Dia Enggak Butuh Tempat Tidur Ujar Jessica Makasih Ya Jes Hadi Melangkah Pergi Meninggalkan Jessica Yang Juga Perlahan Menutup Kembali Pintu Kerbang Ada Ada Batin Jessica Jessica Kemudian Kembali Kedalam Rumah Ia Lalu Menutup Pintu Dan Bergegas Menuju Kamar Ia Sempatkan Untuk Melirik Ke Kamar Pirumi Pintunya Sudah Tertutup Ternyata Jessica Kemudian Melanjutkan Perjalanannya Menuju Kamar Ia Masuk Dan Juga Menyusul Amel Tidur Matanya Langsung Terbacam Padahal Tadi Itu Ia Sempat Tidak Bisa Tidur Alarm Dari Ponsel Amel Berdering Dengan Sangat Nyaring Dengan Rasa Kantuk Yang Masih Menyelimuti Dirinya Ia Mencoba Mengambil Ponsel Tersebut Dan Mematikan Alarm Itu Amel Lalu Beranjak Duduk Dan Mengujak Matanya Ia Melirik Ke Arah Kakaknya Yang Masih Tertidur Pulas Mencoba Untuk Membangunkan Sang Kakak Namun Tetap Saja Jessica Tidak Bergerak Sedikit Pun Amel Akhirnya Memutuskan Untuk Mandi Terlebih Dahulu Ia Mengambil Handuk Dan Masuk Kedalam Kamar Mandi Dengan Sedikit Membanding Pintu Jessica Tersentak Ia Sedikit Kaget Ia Ambilnya Ponsel Didekatnya Ponsel Itu Menunjukkan Waktu Berada Di Pukul 06 Lebih 20 Atau Hampir Setengah 7 Pagi Ia Lalu Bangkit Dan Menyadari Sang Adik Sudah Tidak Ada Di Sisinya Mel Apakah Amel Menyaut Kakaknya Dari Dalam Kamar Mandi Oh Oke Terlihat Diluar Sana Pik Rumi Mengambil Seorang Pria Yang Membawa Sesuatu Di Plastik Berwarna Hitam Jessica Ini Tidak Terlalu Memperhatikan Mungkin Itu Pesanan Pik Rumi Untuk Kebutuhan Dapur Dan Ia Kemudian Turun Dari Lantai Atas Untuk Mengambil Air Putih Di Dalam Kulkas Tak Lama Setelah Itu Pik Rumi Datang Dari Luar Dengan Membawa Katong Plastik Itu Yang Berukuran Sedikit Lumayan Besar Setelah Minum Pun Jessica Berjalan Kembali Menaiki Tangga Langannya Kembali Berhenti Saat Menyadari Pik Rumi Membawa Penghusan Itu Kedalam Kamarnya Sebenarnya Ia Tidak Bermaksud Untuk Tau Lebih Tapi Jessica Seperti Merasa Ada Yang Aneh Ia Kembali Turun Mencoba Mengecek Dapur Tidak Ada Apa Di Sana Hanya Ada Sepercik Darah Di Tempat Cuci Ia Mengusap Darah Itu Lalu Mencium Baunya Seperti Darah Ayam Jessica Kembali Memastikan Ia Memuka Kulkas Ada Daging Ayam Di Sana Seingat Dia Tadi Itu Tidak Ada Berarti Yang Dibawa Pik Rumi Tadi Beneran Daging Ayam Namun Apa Yang Dibawa Masuk Dalam Kamar Tak Ingin Berpikir Negatif Jessica Segera Meninggalkan Dapur Saat Masuk Dalam Kamar Jessica Melihat Sang Adik Sudah Berpakaian Rapi Dan Berdiri Di Adapan Cermin Kamu Mau Kemana Jessica Bertanya Kakak Lupa Jessica Mencoba Mengingatnya Oh Iya Kita Mau Pergi Rumah Pria Itu Kan Amel Mengangguk Kakak Madi Dulu Kalau Begitu Jessica Segera Bergegas Untuk Masuk Dalam Kamar Mandi Amel Melihat Wajahnya Kembali Dikaca Ia Menyeci Rambutnya Dengan Secara Perlahan Setelah Selesai Ia Berdiri Dan Berjalan Menuju Ke Lantai Bawah Untuk Menunggu Kakaknya Di Lantai Bawah Ia Tidak Sengaja Berpapasan Dengan Bik Rumi Nak Sarapan Baginya Sudah Siap Di Meja Tadi Bik Mau Ngomong Ke Kakak Kamu Malah Lupa Ucap Bik Rumi Oke Bik Makasih Banyak Ya Bik Tidak Ada Jawaban Dari Bik Rumi Beliau Berjalan Ke Halaman Belakang Amel Kemudian Menatap Penasaran Aneh Amel Lalu Duduk Di Kursi Meja Makan Ia Memuka Ponselnya Beberapa Notifikasi Pesan Masuk Kedalam Ponsel Tapi Amel Hiraukan Ia Hanya Segedar Mengajak Saja Saat Dendak Mematikan Ponsel Itu Kembali Amel Tiba Tiba Mengingat Sesuatu Sosok Perempuan Berbaju Putih Kecoklatan Dimana Dia Amel Penasaran Biasanya Dia Yang Paling Sering Menampakan Diri Apakah Ada Sesuatu Terjadi Di Sana Nah Entahlah Meskipun Amel Merasa Ada Yang Aneh Tapi Seenggaknya Pikiran Dia Tidak Begitu Terberbani Untuk Saat Ini Udah Makan Belum Suara Itu Datang Dari Tangga Jessica Berjalan Turun Disana Cepet Banget Kak Mandinya Gak Jadi Mandi Dingin Jessica Menarik Kursinya Lalu Duduk Mana Pik Rumi Gak Tau Kak Tadi Jalan Ke Belakang Kayaknya Lagi Beres Beres Di Laman Belakang Jessica Kemudian Mengangguk Pelan Ia Mengambil Nasi Dan Juga Lauk Pauk Kedalam Piring Begitu Juga Dengan Amel Mereka Berdua Menghabiskan Sarapan Pagi Ini Dengan Sedikit Cepat Setelah Selesai Keduanya Bergegas Menuju Karasi Mobil Jessica Masuk Kedalam Mobil Mencoba Menyalakan Mesin Mati Mesin Mobilnya Tidak Mau Menyala Jessica Lalu Keluar Kenapa Kak Kok Gak Bisa Nyalai Mobilnya Ya Lah Kok Gitu Kak Gak Tau Kayaknya Kemarin Udah Diservis Lah Terus Gimana Jessica Mengangkat Bahu Kita Tunda Dulu Ucap Jessica Nanti Biar Kakak Telepon Lagi Mas Mas Yang Kemarin Ngan Servis Mobil Ini Sambung Ya Oke Kalau Gitu Amel Sedikit Merasa Kecewa Padahal Hari Ini Dia Bakal Nemuin Satu Petunjuk Lagi Jessica Menaruh Kedua Tangannya Kepinggang Manahan Kesal Dengan Mobilnya Itu Bukannya Reno Ya Tiba Tiba Amel Melihat Reno Berjalan Melintas Dan Berdiri Di Depan Gerbang Hah Jessica Menetap Adiknya Reno Siapa Sambungnya Bertanya Reno Adik Oh Semalam Dia Menghilang Kakak Tahu Dari Siapa Semalam Kan Kamu Udah Tidur Hadi Nyari Si Reno Itu Muter Muter Jawab Jessica Mana Si Anaknya Jessica Bertanya Sambil Mencoba Melihat Kedepan Itu Kak Berdiri Depan Gerbang Jessica Tidak Sebegitu Melihat Jelas Anak Kecil Itu Coba Kamu Samperin Dia Kakak Mau Ke Atas Lagi Jessica Berjalan Meninggalkan Amel Sementara Sang Adik Mengambil Anak Tersebut Amel Membuka Gerbang Hai Reno Kamu Kenapa Amel Menatap Wajah Anak Itu Yang Terlihat Sedang Memikirkan Sesuatu Reno Hanya Menggelengkan Kepalanya Sambil Terus Menatap Ke Arah Rumah Ini Loh Ada Tamu Tiba Tiba Pik Rumi Datang Dari Belakang Amel Mengambil Mereka Reno Terlihat Sedikit Takut Dengan Orang Asing Ia Mencoba Bersembunyi Di Balik Badan Amel Gak Papa Reno Dia Pik Rumi Yang Nemenin Kami Disini Pik Rumi Tersenyum Ia Kemudian Merendahkan Badannya Dan Menatap Wajah Reno Anak Yang Lucu Pasti Kamu Anak Yang Pintar Juga Kata Bi Rumi Sambil Menjubit Pelan Bibi Reno Reno Masih Terlihat Gugu Ia Nampak Sedikit Takut Amel Berusaha Menenangkannya Kamu Ini Mengingatkan Bibi Dengan Seorang Anak Juga Ucap Bi Rumi Lalu Bangkit Dan Kembali Berdiri Reno Menatap Tajam Ke Ara Bi Rumi Wajahnya Terlihat Kesal Reno Amel Mencoba Menenangkan Anak Itu Gak Bapa Nak Namanya Juga Anak Kecil Bi Rumi Tersenyum Yaudah Bibi Keluar Ke Warung Bentar Ya Bi Rumi Beranjak Pergi Monster Reno Berucap Pelan Amel Menatap Anak Itu Kembali Maksudnya Kakak Harus Pergi Dari Sini Banyak Monster Di Sana Reno Menunjuk Ke Ara Rumah Tiba Tiba Reno Teriak Hadi Dari Kejauhan Reno Dan Amel Menoleh Hadi Berlari Mengampiri Kamu Kemana Aja Semalam Reno Hanya Diam Reno Ke Hadi Tanya Itu Reno Pergi Kemana Katanya Reno Masih Diam Saja Reno Hadi Mengenjangan Suaranya Kak Belum Sempat Amel Berbicara Hadi Memberikan Kode Untuk Diam Terlebih Dahulu Kamu Kamu Dari Mana Semalam Reno Masih Saja Terdiam Tapi Kali Ini Ia Terlihat Tendak Berbicara Aku Main Kak Jawab Reno Dengan Wajah Yang Masih Sama Saja Menuduk Kebawah Tolong Tolong Pulang Pulang Sesuai Waktu Reno Hadi Mencoba Menahan Amarahnya Aku Aku Cari Ibu Amel Menatap Reno Ia Lalu Melirik Ke Hadi Dengan Pandangan Aneh Hadi Hanya Diam Ia Terlihat Bingung Ia Lalu Merendahkan Badannya Dan Kemudian Memeluk Anak Kecil Itu Suasana Terlihat Haru Reno Menjadi Menangis Ia Memeluk Karat Hadi Aku Pengen Ketemu Reno Terus Merinti Dan Merucap Ingin Bertemu Ibunya Ibu Amel Bingung Ibu Kak Hadi Kemana Emangnya Kak Amel Memberanikan Diri Untuk Pertanya Hadi Mengangkat Mengarahkan Jari Telun Juga Hidung Memberi Isyarat Untuk Amel Diam Dulu Amel Mendunduk Ia Merasa Bersalah Oke Kita Bakal Cari Ibumu Hadi Melepaskan Pelukan Reno Terlihat Benar-benar Senang Serius Kak Reno Menghapus Air matanya Hadi Mengangguk Amel Tersenyum Melihat Keduanya Kita Minta Bantuan Kakak Ini Aja Dia Akan Dekat Reno Melirik Amel Amel Menunjuk Dirinya Dengan Jari Ia Bingung Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Reno Kak Belum Selesai Berucap Lagi-lagi Hati Memotong Gak Ada Waktu Untuk Aku Cerita Sekarang Tapi Aku Bakal Ceritakan Semuanya Ujar Hadi Yang Semakin Membuat Amel Kebingungan Tetapi Kak Bantu Reno Dan Bintang Ketemu Dengan Ibunya Aku Akan Mencari Tangan Semuanya Nanti Ucap Hadi Ayo Reno Kita Pulang Dulu Nanti Kita Kesini Lagi Sampungnya Seraya Menarik Tangan Anak Kecil Itu Amel Masih Saja Dia Mematung Di Tempat Apalagi Ini Apa Yang Harus Ia Selasakan Lagi Satu Masalah Juga Belum Kelar Amel Menutup Gerbang Dengan Kencang Ia Berjalan Masuk Kedalam Rumah Amel Memperlambat Langkah Ia Seperti Mendengar Suara Tangisan Seorang Wanita Siapa Disana Amel Berteriak Di Ruang Tamu Rintian Itu Semakin Ternengar Jelas Amel Yakin Ini Sosok Yang Dulu Itu Padahal Baru Tadi Pagi Ia Membicarakan Tentang Keberadaannya Yang Jarang Terlihat Siapa Amel Terus Memanggil Hingga Segelebat Bayangan Melintas Di Belakangnya Amel Lantas Cepat Berbalik Dan Menyadari Sosok Perempuan Berbaju Putih Kecoklatan Itu Telah Berdiri Di Tangga Sosok Itu Berjalan Sambil Menangis Amel Mengikutinya Dari Belakang Artian Dari Sosok Itu Terdengar Begitu Nyaring Amel Menahan Sakit Di Telinganya Wah Sosok Itu Berteriak Kencang Amel Pun Terjatuh Karena Tidak Kuat Menahan Ia Terkelinding Di Tangga Sosok Itu Hilang Amel Tidak Sederhana Diri Amel Jessica Keluar Dari Kamar Saat Menyadari Suara Dari Adiknya Jessica Mencoba Membangunkan Adiknya Namun Sang adik Tetap Tidak Saturkan Diri Bi Bi Rumi Jessica Memanggil Bi Rumi Tapi Beliau Masih Tidak Ada Di Rumah Akhirnya Dengan Sekuat Tenaga Jessica Memapas Sang Adik Kedalam Kamar Ia Lalu Memaringkan Adiknya Tersebut Di Kasur Dan Memberinya Minyak Angin Wajah Amel Terlihat Sangat Pucat Darah Mengalir Dari Hidungnya Jessica Membersihkan Darah Tersebut Dengan Kapas Miliknya Ia Tidak Tahu Apa Yang Tadi Terjadi Dengan Sang Adik Namun Tiba-tiba Jessica Merasakan Sesuatu Yang Aneh Di Kamarnya Ia Berdiri Kemudian Melirik Kesetiap Sudut Pandangannya Menjadi Buram Kepalanya Terasa Begitu Pusing Bahwa Amis Menyebar Keseluruh Ruangan Tolong Terdengar Suara Orang Minta Tolong Di Sekitarnya Jessica Tidak Begitu Bisa Melihat Dengan Jelas Kepalanya Semakin Pusing Bayangan Hitam Memenuhi Seisi Ruangan Ia Sempat Melihat Ada Sosok Hitam Menatap Wajah Adiknya Dengan Tatapan Tajam Jessica Berniat Mengampiri Tapi Tubuhnya Semakin Berat Dan Ia Tidak Satarkan Diri Baik Jessica Maupun Amel Masih Terbaring Di Ranjang Mereka Terlihat Begitu Lemas Dan Juga Pucat Tidak Jauh Dari Ranjang Mereka Berdiri Sosok Wanita Berbaju Putih Bersih Tengah Menatap Kedua Gadis Itu Sosok Mencoba Mencoba Menyentuh Dahi Jessica Tetapi Ia Mengurungkan Niatnya Sosok Hanya Terlihat Tersenyum Dengan Wajah Yang Begitu Sayu Seolah Tengah Berharap Kepada Jessica Dan Adiknya Perlahan Sosok Itu Menghilang Bersamaan Dengan Terbukanya Mata Amel Amel Mencoba Bangkit Dan Duduk Bersandar Ia Kemudian Memegangi Kepalanya Yang Masih Terasa Sakit Sementara Itu Kakaknya Masih Terbaring Di Sampingnya Amel Bingung Siapa Yang Membawanya Kesini Kaca Jessica Kata Amel Sambil Sedikit Mendorong Badan Kakaknya Tidak Ada Jawaban Dari Kakaknya Amel Menatap Wajah Sang Kakak Terlihat Begitu Pucat Ia Semakin Dibuat Bingung Ada Apa Barusan Tidak Lama Setelah Itu Sang Kakak Membuka Mata Perlahan Lalu Bangkit Dan Juga Memegangi Kepalanya Kakak Gap Apa Ocap Amel Memastikan Sama Seperti Adiknya Jessica Terlihat Bingung Ia Melihat Kesekitar Tunggu Tunggu Ujar Jessica Adiknya Pun Menatap Ke Arahnya Seinget Aku Aku Nggak Dikasur Sambung Jessica Maksudnya Kak Lupakan Saja Jessica Tidak Mau Berpikir Panjang Terus Aku Kenapa Bisa Di Kamar Amel Penasaran Kalau Kamu Aku Yang Bopong Berat Banget Badan Seletuk Jessica Sambil Sedikit Mendorong Adiknya Yaelah Dikit Doang Ujar Sang Adik Hari Mulai Malam Saat Itu Waktu Menunjukkan Pukul 5 Sore Jessica Yang Masih Terlihat Lemah Segera Turun Dari Ranjang Dan Bergerak Masuk Kedalam Kamar Bandi Amel Kemudian Menyusul Kakaknya Turun Dari Ranjang Tetapi Ia Bergerak Menuju Pintu Kamar Lalu Keluar Amel Menuruni Anak Tangga Dengan Perlahan Tidak Sengaja Ia Berpapasan Dengan Bi Rumi Yang Terlihat Terburu-buru Bi Burumi Mendadak Berhenti Ia Kemudian Berbalik Badan Oh Iya Nak Dari Mana Bi Dari Belakang Habis Beresin Bunga Sama Bersihin Kolam Amel Menganggu Makan Malam Sudah Siap Di Meja Ya Bi Mau Ke Kamar Dulu Bi Rumi Lantas Meninggalkan Amel Sendirian Tidak Ada Yang Aneh Dalam Pikiran Amel Ia Hanya Heran Saja Dengan Sikap Bi Rumi Air Ini Amel Kembali Berjalan Menuju Pintu Depan Ia Hendak Menikmati Suasana Sore Sambil Jalan Jalan Sekitar Komplek Saat Memuka Pintu Amel Kagetkan Dengan Reno Yang Mengintip Dari Balik Pagar Reno Ocap Amel Serah Mengambiri Anak Kecil Tersebut Reno Menyadari Kedatangan Amel Ia Tersenyum Tipis Wajahnya Sedikit Muram Terlihat Matanya Berkaca Kaca Amel Lalu Menunduk Dan Juga Mendekatkan Kepalanya Ke Arah Anak Tersebut Kamu Kenapa Tanya Amel Reno Hanya Menggeleng Pelan Habis Berantem Sama Bang Hadi Tanya Amel Kembali Lagi Lagi Reno Hanya Menggeleng Kepala Yaudah Yuk Masuk Ke Rumah Amel Memegang Tangan Boca Tersebut Reno Kemudian Melepaskan Dengan Kasar Gak Mau Ucap Reno Dengan Keras Mama 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 Reno Tiba-tiba Memanggil Mamanya Reno Kamu Kenapa Amel Terlihat Panik Dengan Sikap Reno Itu Mama Mau Mama Reno Merengek Dengan Kencang Amel Mencoba Membeluk Pocah Itu Tetapi Lagi-lagi Reno Mendorongnya Dengan Kencang Hingga Amel Tersungkur Reno Amel Menaikkan Nada Bicaranya Kakak Jahat Kakak Mau Ajak Aku Ke Rumah Menuster Kan Reno Membentang Amel Apa Yang Kamu Bicarakan Amel Bangkit Lalu Berdiri Dan Kembali Mendekati Reno Semua Orang Jahat Bentang Reno Lalu Pergi Reno Amel Kemudian Mengejar Anak Itu Amel Khawatir Ia Akan Pergi Jauh Dan Membuat Hati Panik Reno Terus Berlari Kencang Ke Arah Taman Sementara Amel Terus Memaksakan Napasnya Agar Tidak Tertinggal Langkah Kecil Bocah Tersebut Namun Namun Meskipun Kecil Nyatanya Kecepatan Anak Itu Berlalu Itu Jauh Lebih Cepat Dibanding Amel Kira Amel Kehilangan Jejak Reno Reno Amel Terus Memanggil Di Sekitar Taman Taman Memang sepi Tidak Ada Satupun Manusia Di Sana Amel Mencoba Mencari Di Berbagai Sudut Taman Namun Ia Sama Sekali Tidak Menemukan Jejak Boca Kecil Itu Bagaimanapun Juga Waktu Hampir Menunjukkan Pukul 6 Sore Ia Harus Segera Membawa Reno Pulang Sebelum Hati Mencarinya Hush Hempusan Angin Tiba-tiba Melewati Teringanya Amel Berbalik Badan Tidak Ada Siapa-siapa Perasaannya Mulai Tidak Enak Reno Amel Masih Terus Memanggil Manggil Nama Anak Itu Kemudian Terdengar Suara Ayunan Yang Tiba-tiba Bergerak Karena Angin Membuat Amel Sedikit Panik Lampu Pocok Taman Tiba-tiba Menyala Tetapi Remang-remang Amel Mulai Terlihat Kelisah Ia Ingin Segera Pergi Dari Sini Tapi Bagaimana Dengan Reno Sebuah Tangan Menepuk Bahunya Amel Berbalik Sosok Perempuan Berbaju Hitam Berdiri Di Belakangnya Nyari Siapa Tanya Ibu Tersebut Nyari Adik Saya Bu Jawab Anak Lagi-lagi Amel Mengangguk Ibu Itu Lalu Mengarahkan Telunjuknya Ke pojok Taman Dekat Dengan Berosotan Amel Lalu Berbalik Terlihat Anak Kecil Yang Tidak Asing Baginya Tengah Duduk Di Kursi Dekat Berosotan Reno Ucap Amel Terima Kas Belum Sempat Amel Berbicara Lengkap Sosok Perempuan Itu Ternyata Sudah Lenyap Dari Hadapannya Amel Tidak Peduli Dengan Hal Itu Ia Segera Berlari Mengambil Reno Yang Terlihat Menangis Membelakanginya Amel Berjalan Pelan Mencoba Mendekati Tubuh Mungil Itu Langkahnya Berhenti Saat Carak Mereka Hanya Berselisih Beberapa Hasta Saja Reno Amel Memanggilnya Dengan Pelan Reno Masih Saja Tidak Mau Berbalik Badan Suaranya Tangisannya Itu Begitu Terdengar Maafin Kakak Ya Ucap Amel Reno Ini Terlihat Tidak Beduli Amel Mengarahkan Tangannya Ke Bundak Reno Saat Tangan Tersebut Menyentuh Baju Reno Tiba-tiba Anak Itu Terdiam Reno Amel Melepaskan Tangannya Ia Mundur Perlahan Dari Tubuh Anak Kecil Itu Reno Bangkit Dari Duduk nya Ia Berbalik Badan Ke Arah Amel Dan Amel Pun Tergajut Ia Sama Sekali Tidak Bisa Bergerak Mulutnya Seakan Terkunci Ia Benar-benar Tidak Percaya Dengan Apa Yang Tengah Ia Lewati Saat Ini Wajah Anak Kecil Yang Manis Itu Terlihat Hancur Darah Mengalir Deras Dari Lehernya Membasai Seluruh Baju Yang Ia Kenakan Kamu Siapa Amel Bertanya Dengan Tersengal Aku Reno Kak Jawab Reno Tersenyum Krek Lehernya Ia Patahkan Kesamping Hingga Membuat Darah Segar Semakin Mengalir Deras Amel Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Ia Terus Mundur Perlahan Namun Anak Itu Justru Semakin Mendekat Ayo Kak Cari Mamaku Ucap Reno Dengan Kepala Yang Hampir Putus Enggak Kamu Bukan Reno Amel Masih Tidak Percaya Aku Reno Kak Buk Kepala Percaya Jatuh Ketana Dan Menggeliding Tepat Di Kaki Amel Amel Semakin Panik Ia Melihat Kebawah Wajah Di Kepala Itu Masih Tersenyum Amel Melihat Kembali Kedepan Badan Reno Masih Berdiri Tegak Di Sana Bahkan Tanpa Kepala Darah Tidak Hentinya Mengalir Deras Dari Leher Anak Itu Napas Amel Semakin Kencang Ia Mencoba Memejamkan Mata Lalu Menarik Napas Dan Langkah Kaki Amel Semakin Cepat Tidak Peduli Dengan Sekitar Yang Terpenting Ia Menjauh Dari Taman Dan Anak Itu Amel Tidak Berhenti Di Rumahnya Ia Bergegas Menuju Rumah Hadi Amel Lalu Kemudian Menggedur Pintu Rumah Hadi Dengan Cukup Kencang Tidak Perlu Menunggu Waktu Yang Lama Lagi Berkulit Putih Itu Segera Keluar Dari Dalam Rumah Kak Kak Kasih Tahu Aku Siapa Bintang Dan Reno Sebenarnya Kak Bentang Amel Kepada Hadi Hadi Yang Baru Saja Selesai Beribadah Mencoba Menenangkan Suasana Kamu Sudah Tahu Hadi Bertanya Jadi Sebenarnya Amel Memelankan Suaranya Hadi Menganggu Tidak Lama Setelah Itu Sosok Gadis Kecil Muncul Di Belakang Hadi Sosok Itu Nampak Tidak Asing Bagi Amel Bintang Amel Kemudian Memanggil Lirih Bintang Muncul Bukan Dengan Wajah Seperti Biasanya Kali Ini Menampakkan Sosok Asli Dari Dirinya Sendiri Sama Seperti Reno Tadi Amel Menata Hadi Mereka Saling Tatap Untuk Beberapa Saat Sementara Bintang Ia Masih Berdiri Dengan Wajah Lesu Dan Pucat Kaos Yang Ia Kenakan Terlihat Penuh Darah Nampak Ada Luka Tusukan Di Bagian Perut Amel Berjalan Ke Arap Bintang Ia Memperanikan Diri Untuk Mendekatinya Kedua Tangannya Pun Memegang Bau Gadis Itu Mata Mereka Saling Tatap Beberapa Lama Sampai Akhirnya Bintang Menjadi Seorang Gadis Cantik Seperti Biasanya Reno Kemana Kak Tanya Bintang Amel Langsung Berdiri Tegak Ia Teringat Reno Yang Kak Hadi Amel Berbalik Hadi Menatap Dengan Serius Reno Dia Di Taman Ucap Amel Hadi Terlihat Kaget Serius Kamu Amel Mengangguk Bintang Kamu Disini Dulu Ya Nak Biar Kakak Dan Kakak Amel Cari Adik Kamu Dulu Ucap Hadi Bintang Tersenyum Amel Dan Juga Hadi Segera Bergegas Menuju Taman Mereka Mempercepat Langkah Suasana Komplek Sangat Sepi Karena Memang Malam Hari Seperti Ini Tidak Banyak Kegiatan Untuk Warga Komplek Mereka Sesamanya Di taman Keduanya Melihat Sekeliling Mencari Di Berbagai Sudut Namun Mereka Masih Tidak Menemukan Reno Di Sekitaran Sana Reno Panggil Hadi Sambil Terus Mencari Reno Reno Saud Amel Amel Dan Juga Hadi Masih Belum Putus Asa Untuk Terus Mencari Anak Itu Tidak Mungkin Dia Pergi Jauh Dari Sini Hadi Tau Reno Adalah Penakut Meskipun Dia Hantu Tapi Dia Juga Sama Seperti Anak Pada Umumnya Yang Juga Takut Dengan Lingkungan Baru Ataupun Orang Baru Amel Berhenti Sejenak Ia Duduk Di Sebuah Bangku Ia Melihat Jam Tangan Sudah Menunjukkan Pukul Delapan Malam Pasti Kakaknya Di rumah Sibuk Mencarinya Dimana Ya Anak Itu Ocap Hadi Sambil Menyusul Duduk Di Samping Amel Amel Melirik Ke Arah Hadi Sejenak Ia Juga Sama Capeknya Dengan Hadi Sedari Sore Tadi Bahkan Dia Ini Sudah Capek Sekali Dia Gak Mungkin Bergejauh Dia Penakut Bocer Hadi Amel Mengelah Nafas Lalu Bersander Di Tiang Lampu Dekat Dengan Tempat Duduknya Itu Dia Pun Mendengar Suara Rintihan Anak Kecil Dari Kejauhan Ia Mencoba Menajamkan Pendengarannya Ia Yakin Tidak Sela Dengar Eh Bentar Kak Hadi Memanglingkan Wajahnya Ke Arah Amel Dengar Suara Itu Gak Tanya Amel Hadi Kemudian Mengerutkan Dahinya Ia Mencoba Mencari Suara Yang Amel Maksud Itu Dengar Wajah Badi Terlihat Sumringah Itu Suara Reno Hadi Langsung Bangkit Dari Duduknya Disusul Amel Kakak Yakin Itu Reno Tanya Amel Iya Aku Yakin Aku Tahu Kok Hadi Dan Juga Amel Langsung Mencari Sumber Suara Tersebut Mereka Terus Menyusuri Ulang Taman Itu Lampu Taman Yang Remang Semakin Menyulitkan Pandangan Mereka Namun Keduanya Sama Sekali Tidak Putus Asa Hingga Akhirnya Amel Melihat Anak Kecil Duduk Di Balik Semang Semang Reno Amel Memanggilnya Dengan Liri Sesujurnya Ia masih Takut Kalau Reno Menambahkan Wajah Aslinya Hadi Yang mendengar Suara Amel Lantas Menghampiri Reno Hadi Berdiri Di Belakang Amel Ayo Kita Pulang Sambung Hadi Pocah Itu Masih Tidak Mau Menjawab Hadi Terus Mendekat Tidak Lama Setelahnya Reno Berdiri Dan Berbalik Badan Amel Sudah Memejamkan Mata Berharap Ia Tidak Melihat Lagi Sosok Menyeramkan Seperti Sore Tadi Namun Saat Ini Reno Menampilkan Sosok Seperti Biasanya Pocah Tampan Dengan Tingkah Yang Lucu Maaf Satu Kata Yang Terucap Dari Melut Reno Hadi Mengelan Nafas Pelan Ia Lalu Tersenyum Kemudian Reno Berlari Kecil Memeluk Hadi Amel Menatap Mereka Dengan Penuh Haru Walaupun Reno Bukan Adiknya Tetapi Ia Menampilkan Sosok Kakak Sekaligus Orang Tua Bagi Mereka Sekarang Kita Pulang Ya Hadi Mengajak Reno Pulang Pengen Ketemu Mama Reno Memasang Wajah Memelas Kak Dimana Ibu Dia Amel Bertanya Aku Gak Bisa Cerita Coba Besok Kamu Temui Mereka Lagi Aku Rasa Kamu Yang Jauh Lebih Bisa Buat Mengalih Informasi Dari Mereka Jawab Hadi Oke Kak Mereka Bertiga Lantas Pergi Meninggalkan Taman Itu Reno Juga Sudah Terlihat Aktif Dan Tidak Memasang Wajah Jemberut Lagi Yang Namanya Juga Anak Anak Terkadang Emosi Juga Kurang Stabil Saat Tiba Di Depan Rumah Amel Reno Menatap Ke Arah Rumah Itu Nampak Ada Sesuatu Dalam Dirinya Yang Hati Ini Berusaha Untuk Menarik Tangan Anak Itu Tapi Ia Sama Sekali Tidak Bergerak Kamu Mau Mampir Ke Rumah Kakak Tanya Amel Reno Hanya Menggelengkan Kepalanya Setelah Itu Ia Berjalan Kembali Makasih Amel Oke Kak Amel Masuk Kedalam Rumah Tidak Lupa Ia Mengunci Gerbang Sementara Di Meja Makan Terlihat Kakaknya Tengah Menyatap Makan Malam Sambil Memainkan Ponselnya Amel Menarik Kursi Membuat Kakaknya Menyadari Kehadiran Amel Dari Mana Saja Kamu Tanya Jessica Ya Biasa Kak Jawab Amel Singkat Sambil Mengambil Lauk Dan Juga Nasi Jessica Ini Tidak Mencurigai Kepergian Adiknya Dari Sore Tadi Ia Juga Maklum Dengan Tinggal Aku Amel Selama Ini Virumi Mana Kak Tadi Waktu Kamu Masuk Beliau Baru Aja Ke Kamar Amel Berbalik Badan Ia Menatap Kamar Virumi Terlihat Begitu Rapat Pintu Itu Tertutup Kemudian Setelah Itu Amel Melanjutkan Makannya Sambil Ditemani Kakaknya Yang Asik Menonton Film Melalui Ponsel Miliknya Selesai Makan Mereka Berdua Merapikan Kembali Meja Makan Itu Keduanya Juga Mencuci Piring Yang Habis Mereka Gunakan Sebenarnya Itu Tugas Pirumi Mesok Pagi Namun Mereka Selalu Meringankan Pekerjaan Pirumi Di rumah Ini Bagaimanapun Juga Ini Bekas Makan Mereka Yaudah Kakak Mau Ke Kamar Dulu Kakak Ngantuk Jessica Lalu Beranjak Pergi Meninggalkan Amel Yang Memilih Untuk Menonton Televisi Terlebih Dahulu Amel Duduk Di Sebuah Kursi Sofa Yang Berhadapan Dengan TV Mereka Ia Terus Saja Mengganti Stasiun Televisi Yang Dirasa Bagus Baginya Suara Benda Terjatuh Yang Terdengar Dari Kamar Pirumi Amel Bangkit Dari Duduknya Ia Berjalan Mendekati Kamar Pirumi Lalu Kemudian Mengetuk Pintu Kamar Beliau Bi Panggil Amel Bibi Gapapa Tanya Amel Kembali Krek Pintu Kamar Terbuka Oh Nak Gimana Tanya Pirumi Gapapa Bibi Gapapa Kan Tadi Ada Suara Barang Jatuh Kayaknya Gapapa Kok Ujar Pirumi Amel Kemudian Beranjak Pergi Dan Pirumi Kembali Menutup Pintu Kamarnya Karena Tidak Ada Satupun Acara TV Yang Bagus Ia Memutuskan Untuk Kembali Ke Kamar Badannya Terasa Lola Sekali Karena Ia Juga Harus Bangun Pagi Esok Hari Ada Satu Hal Yang Ingin Ia Selesaikan Cecepatnya Sesamanya Amel 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 Tidak Tertidur Ia Membuka Tirek Jendela Dan Memandangi Halaman Luar Sungguh Dia Masih Tidak Percaya Dengan Apa Yang Ia Alami Sore Tadi Dua Bocah Lucu Yang Selama Ini Ia Temui Ternyata Bukan Manusia Di Lain Sisi Amel Merasa Kasian Dengan Mereka Di Usia Yang Baru Segitu Harus Menanggung Beban Kematian Yang Masih Belum Terselesaikan Sebenarnya Siapa Mereka Mengapa Terus Mencari Orang Tuanya Terik Matahari Pagi Mencoba Masuk Melalui Jelah Jendela Kamar Mereka Amel Terbangun Dengan Sedikit Malas Rasanya Ia Hanya Tidur Beberapa Jam Saja Selain Itu Mendadak Sucur Tubuh Amel Terasa Pegel Terutama Di Bagian Kakinya Mungkin Efek Dari Lari-larian Kemarin Sore Ia Lantas Beranjak Dari Tempat Tidurnya Untuk Menyusul Kakaknya Yang Mungkin Sudah Berada Di Bawah Namun Saat Tandak Membuka Pintu Kamar Amel Merasakan Sesuatu Berada Di Belakangnya Perlahan Ia Memutarkan Badan Jauh Di Hadapannya Itu Saat Ini Tepatnya Di Balik Jendela Kamar Berdiri Sosok Wanita Menyeramkan Yang Sering Ia Dan Juga Kakaknya Temui Sebelumnya Sosok Itu Menyeringai Dengan Wajah Yang Begitu Buruk Sungguh Mengapa Harus Sebagi Ini Untuk Melihat Sosok Menyeramkan Itu Ia Cobalah Untuk Memberitahuku Apa Keperluan Dan Berhenti Mengganggu Aku Dan Juga Kakakku Ucap Amel Sosok Itu Pun Masih Terpaku Diam Wajahnya Semakin Menghitam Dengan Mata Yang Hampir Cobot Apakah Aku Telah Mengusik Tanya Amel Masih Tidak Ada Jawaban Aku Bisa Membantumu Bicaralah Kapan Saja Jika Kamu Mau Ujar Amel Untuk Terakhir Kalinya Sama Sekali Tidak Ada Jawaban Dari Wanita Itu Amel Perniat Untuk Meningkalkannya Lagian Ia Berbicara Dengan Hantu Hanya Akan Membuatnya Emosi Saat Hendak Kembali Membuka Pintu Langkahnya Terhenti Seperti Ada Yang Menahannya Amel Kembali Berbalik Sosok Itu Sangat Dekat Dengannya Saat Ini Hanya Berjarak Beberapa Sentis Saja Amel Tidak Sebegitu Khawatir Pertemuan Dia Dengannya Yang Hampir Tiap Hari Perlahan Membuat Amel Terbiasa Satu Hal Yang Amel Masih Belum Bisa Terima Dari Sosok Tersebut Yaitu Baunya Susah Untuk Mendefinisikan Bau Dari Sosok Wanita Buruk Rupa Ini Amel Rasa Bau Itu Bersumber Dari Wajahnya Yang Amat Tidak Jelas Amel Terus Mencoba Menahan Napasnya Tidak Mungkin Ia Muntah Di Harapan Sosok Tersebut Namun Sepertinya Sosok Itu Paham Dengan Kondisi Amel Saat Ini Sehingga Sosok Itu Malah Semakin Mendekatkan Wajahnya Ke Wajah Amel Tidak Ada Rasa Takut Untuk Menatap Sosok Tersebut Amel Semakin Mempertajam Tetapannya Ia Melihat Mata Yang Semakin Membara Dari Sosok Itu Mata Yang Seolah Menyimpan Pesan Sekaligus Dendam Kamu Mau Apa Tanya Amel Membunuhku Sampungnya Lagi Lagi Sosok Itu Sama Sekali Tidak Mau Berbicara Menjauhlah Dari Wajahku Perintah Amel Kali Ini Sosok Itu Menuruti Perintah Amel Ia Mundur Perlahan Dengan Kaki Yang Melayang Di Udara Ada Yang Aneh Dengan Wanita Itu Mendadak Wajahnya Berubah Menjadi Sosok Wanita Dengan Paras Cantik Keibu Ibuan Amel Berdiri Memaku Memandangi Sosok Yang Mencoba Menampilkan Jati Dirinya Tersebut Kau Amel Memanggil Pelan Sosok Itu Tersenyum Tipis Dan Berteriak Amel Terpental Menata Pintu Penturannya Dengan Gegang Pintu Cukup Keras Membuat Punggungnya Semakin Sakit Aw Ridley Amel Kesakitan Ia Mencoba Bangkit Kembali Tawa Berkema Memenuhi Ruangan Kamar Mereka Sosok Itu Menghilang Namun Tawanya Masih Terdengar Aku Tahu Kamu Aku Yakin Aku Nggak Salah Teriak Amel Sambil Terus Mencari Keberadaan Sosok Tersebut Buak Pukulan Mendarat Di Kepalanya Amel Berbalik Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Us Amel Kemudian Kembali Terbental Menatap Tembok Dadanya Begitu Sesak Saat Menghantam Ke Lantai Kali Ini Kepalanya Juga Terbentur Dengan Keras Sehingga Ia Meringis Kesakitan Amel Tidak Berniat Untuk Selang Beberapa Menit Suasana Menjadi Hening Tidak Ada Suara Sedikit Pun Amel Mengatur Kembali Nafasnya Krek Suara Leher Amel Yang Ikut Tertarik Saat Sosok Itu Kembali Muncul Menarik Untuk Rambutnya Ke Belakang Cerit Amel Pelan Kali Ini Amel Tidak Bisa Bersuara Leher Yang Terasa Begitu Sakit Rambutnya Juga Seakan Ingin Lepas Dari Jahat Tersebut Bruak Pintu Kamar Terbuka Nantikan Teriak Pik Rumi Ketika Masuk Kedalam Kamar Disusul Jessica Masuk Kedalam Ternyata Keduanya Sudah Mendengar Keributan Dari Bawa Susok Itu Hilang Dilepaskannya Jambakan Tersebut Dengan Kasar Yang Membuat Wajah Amel Membentur Lantai Dan Mengalir Dari Hidungnya Amel Jessica Perlari Mengambil Adiknya Amel Mencoba Duduk Dengan Dibantu Sang Kakak Apa Yang Terjadi Tanya Jessica Amel Menggeleng Lalu Mengalap Dara Dari Hidungnya Dengan Tangan Birumi Segera Mengembalikan Tisu Yang Tidak Jauh Dari Dirinya Ia Segera Membantu Amel Membersihkan Dara Itu Apa Sebaiknya Kita Menikalkan Rumah Ini Aja Ya Begir Jessica Jangan Ucap Birumi Kenapa Jessica Bertanya Rumi Belum pulih Aku Mau Menemui Reno Dan Juga Bintang Sebenarnya Siapa Si mereka Itu Dari Awal Kamu Itu Ngomongin Mereka Gak Pernah Kak Ngeliat Hantu Gimana Hantu Jessica Ini Sedikit Tidak Paham Dengan Maksud Adiknya Itu Mereka Hantu Kak Aku Mau Bantu Mereka Mereka Lebih Tau Rumah Ini Jelas Amel Jessica Masih Duduk Terpaku Ia Paham Apa Yang Dikatakan Adiknya Hanya Saja Ia Merasa Aneh Dengan Semua Ini Lalu Terus Kondisimu Gimana Yakin Beg-beg Aja Kamu Ia Tenang Aja Kak Ini Gak Seberapa Kok Bangsat Emang Makhluk Satu Katus Amel Oke Oke Hati Hati Kakak Coba Bantu Menyelesaikan Yang Disini Amel Segera Bergegas Keluar Dari Kamar Ia Kemudian Menuruni Anak Tangga Begitu Cepat Lalu Kemudian Membuka Gerbang Dan Kembali Menutupnya Setelah Keluar Ia Berjalan Sedikit Cepat Tidak Butuh Waktu Yang Lama Ia Telah Tiba Di Depan Rumah Hadi Nampak Sepi Sekali Kak Hadi Kak Panggil Amel Amel Kemudian Mengutuk Pintu Rumah Hadi Kak Panggil Amel Sekali Lagi Masih Tidak Ada Jawaban Amel Lalu Berbalik Dah Amel Sedikit Kaget Reno Dan Bintang Berada Di Hadapannya Sekarang Huh Kalian Kedua Pocah Tersebut Tersenyum Dimana Kak Hadi Tanya Amel Seraya Menunduk Agar Sejajar Dengan Mereka Reno Mengangkat Bahu Kayaknya Belum Balik Jauh Bintang Tidak Ada Masalah Kalaupun Hadi Belum Balik Urusan Amel Hari Ini Hanya Dengan Reno Dan Bintang Saja Kakak Pengen Ngobrol Sama Kalian Kita Ke Taman Yuk Ajak Amel Reno Menoleh Ke Bintang Dan Mereka Saling Tetap Sejenak Yaudah Yuk Ucap Mereka Bersamaan Ketiganya Lalu Berjalan Menuju Taman Biasanya Sesekali Reno Menyanyikan Lagu Kamu Belajar Nyanyi Dari Siapa Tanya Amel Dari Mama Dulu Mama Selalu Nganjari Nyanyi Nyanyi Bocah Itu Dengan Riang Tapi Suara Kamu Jelek Saud Bintang Wajah Reno Menadak Jemberut Enggak Enggak Suara Kamu Bagus Kok Wajah Amel Sambil Menyinggol Bintang Reno Memperhatikan Langkahnya Saat Lewat Depan Rumah Amel Kemudian Amel Dan Juga Bintang Pun Ikut Berhenti Mereka Menatap Wajah Reno Yang Memelas Bintang Merangkul Adiknya Tidak Perlu Berbicara Keduanya Seolah Sudah Saling Memahami Mama Apa Masih Di Sana Ya Tanya Reno Kepada Kakaknya Kita Akan Pertemu Mama Nanti Jawab Bintang Amel Terharu Melihat Kedua Anak Itu Sungguh Walaupun Mereka Hantu Tapi Tetap Saja Kasian Jika Anak Seusia Mereka Harus Terpisah Dengan Ibu Gandung Aku Akan Coba Bantu Kalian Ya Wajah Amel Seketika Wajah Reno Dan Bintang Terlihat Ceria Serius Kak Tanya Bintang Amel Menganggu Horey Bentar Lagi Ketemu Mama Reno Berteriak Kencang Mereka Kembali Melanjutkan Perjalanan Ke Taman Mumpung Masih Siang Jadi Tidak Begitu Menyeramkan Suasana Disana Nanti Setibanya Di taman Ketikanya Lalu Duduk Di rumput Dan Berhadapan Membentuk Pola Seketiga Hal Ini Agar Memudahkan Amel Berkomunikasi Dengan Mereka Sejuk Juga Ya Udaranya Walaupun Siang Hari Tutur Amel Sejuk Kami Sudah Lama Tidak Pernah Lagi Merasakan Hal Itu Bintang Berucap Amel Sedikit Janggung Rasanya Ia Salah Berbicara Oh Aku Mau Tanya Sama Reno Kok Kamu Kalau Ngambek Gitu Larinya Kesini Tanya Amel Karena Aku Suka Tempat Ini Jawaban Singkat Dari Anak Mengemaskan Itu Dulu Aku Menemukan Dia Disini Kak Sahut Bintang Kami Sempat Terpisah Satu Sama Lain Awalnya Aku Juga Hampir Menyerah Mencari Keluarga Ku Lalu Aku Datang Ketaman Ini Kemudian Bertemu Adikku Ya Walaupun Sampai Detik Ini Kami Masih Belum Bertemu Ibu Sambung Bintang Dengan Penjelasan Yang Terlihat Dewasa Amel Merasakan Apa Yang Tengah Mereka Rasakan Saat Ini Kamu Emang Gak Takut Sama Hantu Lain Tanya Amel Enggak Kata Mama Anak Lagi Gak Boleh Penakut Jawab Reno Eleh Dulu Aku Nemuin Kamu Juga Dengan Kondisi Nangis Ketakutan Sama Penghuni Taman Ini Saud Bintang Kan Itu Dulu Tapi Aku Udah Kenal Mereka Sekarang Jawab Reno Mereka Siapa Amel Penasaran Mereka Yang Disini Kak Jawab Bintang Amel Melirik Kesekitar Jelas Taman Sebesar Ini Tidak Mungkin Jika Tidak Ada Penunggunya Emang Kak Gak Bisa Padahal Mereka Lihat Kakak Sekarang Mereka Ngeliatin Kita Bertiga Dengan Tataman Aneh Ucap Reno Amel Mulai Merinding Dia Tidak Siap Jika Harus Melihat Semua Sosok Yang Ada Di Taman Ini Sekaligus Aku Boleh Tahu Masa Lalu Kalian Amel Memberan Diri Untuk Berbicara Bintang Dan Juga Reno Berhenti Bersuara Untuk Apa Tanya Bintang Maaf Sebelumnya Kakak Hanya Ingin Tahu Lebih Pasti Saja Kok Agar Kakak Bisa Bantu Kalian Tolong Amel Memohon Reno Mengangguk Pelan Kemudian Mereka Mengiakan Permintaan Amel Amel Mengambil Tangan Kedua Boca Itu Ia Lalu Menggegam Dengan Erat Tatapan Dari Reno Dan Bintang Seolah Menaruh Harapan Kepadanya Untuk Dibantu Bertemu Dengan Sosok Sosok Amel Terus Mencoba Memahami Lebih Dalam Lagi Perasaan Mereka Perlahan Ia Menutup Mata Genggaman Reno Dan Bintang Semakin Erat Dirasakannya Ia Mulai Memasuki Alam Bawah Sadar Dari Kedua Bocah Kecil Itu Perlahan Dirinya Terbawa Pada Masa Kecil Mereka Lebih Tepatnya 6 Tahun Yang Lalu Amel Melihat Betapa Aktifnya Kedua Anak Tersebut Reno Dengan Tingkahnya Yang Mengemaskan Dan Bintang Dengan Sifat Dewasanya Terlihat Bintang Selalu Mengalah Dalam Banyak Hal Tala Itu Tunggu Sepertinya Amel Melihat Sosok Lain Di Sana Ya Pik Rumi Jadi Pik Rumi Adalah Pembantu Sekaligus Orang Yang Merawat Mereka Semasa Kecil Sebelumnya Pik Rumi Juga Pernah Cerita Tentang Kejadian Dulu Namun Saat Itu Amel Tidak Tahu Bahwa Kedua Anak Yang Diceritakan Pik Rumi Itu Adalah Mereka Pik Rumi Sebagai Pembantu Terlihat Sangat Ulet Dan Baik Hati Ia Selalu Membantu Bintang Maupun Adiknya Dalam Berbagai Hal Meskipun Wajahnya Nampak Lelahan Pikiran Amel Terus Berjalan Menyusuri Jejak Masa Kecil Mereka Dulu Sampai Pada Akhirnya Ia Melihat Ya Tepat Dukaan Amel Selama Ini Benar Amel Membuka Mata Sepi Tidak Ada Siapamu Di Taman Kemana Bintang Kemana Reno Amel Kembali Melihat Sekeliling Masih Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Tidak Masalah Yang Terpenting Saat Ini Ia Sudah Berhasil Menemukan Satu Titik Terang Sekaligus Pencahayaan Ataupun Pecahan Teka Teki Hidupnya Selama Pergi Dari Taman Itu Dan Kembali Ke Rumah Ia Tidak Perlu Khawatir Dengan Keberadaan Bintang Dan Reno Mereka Pasti Bisa Balik Mudah Bagi Mereka Untuk Berpindah Tempat Amel Mempercepat Langkahnya Ia Tidak Sadar Di Balik Semang Taman Bintang Dan Reno Terlihat Tertawa Kecil Melihat Tinggal Lakunya Yang Seperti Orang Linglung Itu Sesamanya Di Di rumah Amel Segera Menuju Ke Kamar Namun Langkahnya Berhenti Tatkala Menyadari Ada Sosok Perempuan Tengah Duduk Di Bangku Dekat Dengan Kolam Renang Amel Lantas Menghampirinya Siapa Lagi Kamu Tanya Amel Sosok Cantik Itu Hanya Tersenyum Amel Tahu Sosok Itu Emang Sesekali Muncul Menemuinya Lebih Tepatnya Ada Dua Sosok Perempuan Di Rumah Ini Satu Yang Sering Mengganggu Mereka Dan Kedua Dia Yang Terlihat Baik Aku Tahu Kamu Kamu Yang Menulis Di Bukuku Kan Kamu Narida Ucap Amel Sosok Itu Terdiam Wajahnya Yang Sayu Tidak Menghilangkan Kecantikan Dalam Dirinya Pergilah Selesaikan Tugasmu Nyawa Kalian Terancam Di Rumah Ini Sosok Itu Berbicara Memperingatkan Amel Wah Tiba-tiba Terdengar Suara Teriakan Dari Kamar Atas Kak Jessica Amel Kemudian Menoleh Ke Atas Ia Melihat Sosok Mengerikan Di Balkon Kamar Mereka Kali Ini Sosok Yang Berbeda Kembali Terlihat Lebih Tua Dengan Kiki Bertaring Sosok Itu Tersenyum Ke Arah Nya Amel Segera Berlari Menuju Kamar Brak Pintu Menandak Tertutup Amel Terpental Ia Segera Bangun Dar 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 Kak Jessica Panggil Amel Dari Luar Kamar Amel Berhasil Mendobrak Pintu Kamar Terlihat Kosong Kak Jessica Amel Berteriak Memanggil Jessica Tapi Tidak Ada Sautan Sama Sekali Dia Kemudian Memandang Kamar Yang Gelap Mencoba Mencari Keberadaan Kakaknya Lelah Rasanya Menyelesaikan Teka-teki Selama Ini Ayam Mereka Juga Masih Lama Pulang Kebalik Rumah Amel Berkutat Dengan Pikirannya Sendiri Matanya Terus Memandang Kesekitar Kamar Ia Mencoba Untuk Menenangkan Dirinya Namun Jantungnya Mendadak Berdebar Ketika Menyadari Ada Sosok Yang Ia Lihat Tadi Itu Tengah Berdiri Di Pojok Ruangan Siapa Lagi Kamu Amel Bertanya Dengan Nafas Yang Tidak Teratur Sosok Itu Semakin Terlihat Menyeramkan Wajahnya Begitu Tua Dengan Bola Mata Yang Menyala Dan Membara Tampak Jelas Terlihat Taring Pada Kikinya Yang Penuh Darah Lalu Sosok Itu Pun Dikulung Asap Tebal Pecah Dan Bergulung Cepat Ke Arahnya Sontak Tubuh Amel Kembali Terpental Menatap Kaca Rias Di Kamar Itu Hingga Pecah Ia Kemudian Terluka Pada Bagian Tangannya Tergores Dengan Pecahan Kaca Amel Merakak Pelan Mencoba Menjauh Dari Serpihan Kaca Tersebut Badannya Semakin Lemas Dan Berak Pintu Kamar Mandi Terbuka Disusul Tubuh Jessica Yang Tiba Tiba Terpental Keluar Lalu Terkulai Di Lantai Kak Jessica Mencoba Bangkit Dan Merangkak Mendekati Sang Adik Mereka Benar Benar Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Untuk Saat Ini Tubuh Mereka Sudah Lelah Sangat Lelah Pertahan Kita Harus Segera Keluar Dari Sini Ucap Jessie Memberi Semangat Kepada Adiknya Namun Tiba Tiba Badan Jessica Kembali Terpental Ketembok Untuk Beberapa Saat Tubuhnya Mereka Tinggal Akhirnya Terjatuh Jessica Meringis Menahan Sakit Ia Memakit Dalam Hati Gumpalan Asap Yang Membungkus Sosok Tua Sudah Lenyap Dalam Kamar Dia Sadar Kalau Sosok-sosok Yang Berada Di Rumah Ini Akan Terus Mengusik Mereka Kak Jessica Amel Berhasil Mengumpulkan Tenaga Untuk Bangkit Turunlah Kebawah Panggil Bik Rumi Suruh Kesini Perintah Jessica Dengan Badan Masih Terkula Lemas Amel Segera Bergegas Keluar Dari Kamar Dan Perlari Menuju Kamar Bik Rumi Di Pertengahan Jalan Ia Bertemu Dengan Sosok Perempuan Menyeramkan Biasanya Kali Ini Amel Tidak Takut Aku Tahu Kamu Aku Sudah Bertemu Dengan Anak Anak Aku Akan Bantu Kamu Untuk Bertemu Mereka Tapi Jangan Ganggu Aku Sekarang Sosok Itu Lantas Menghilang Amel Kemudian Melanjutkan Perjalanannya Bik Rumi Panggil Amel Dari Balik Pintu Kamar Yang Ternyata Tidak Terkunci Amel Masuk Kedalam Kamar Bik Rumi Terlihat Sepih Kemana Beliau Pintu Kamar Mendadak Tertutup Amel Semakin Panik Ia Berlari Ke Arap Pintu Dan Berusaha Menariknya Agar Terbuka Nihil Pintu Itu Tertutup Rapat Amel Kemudian Melepaskan Pegangannya Ia Kemudian Berdiri Menatap Sekitar Mencoba Mencari Alat Yang Bisa Membuka Pintu Ini Kembali Amel Membuka Lemari Dan Seisinya Ia Justru Menemukan Sebuah Foto Yang Memuat Wajah Reno Bintang Orang Tua Mereka Dan Bik Rumi Ia Menatap Tajam Foto Tersebut Kepalanya Mulai Pusing Pikir Pikir Mulai Terbawa Di Bawah Alam Sadar Wah Amel Berteriak Kencang Ia Tidak Kuat Menan Rasa Sakit Kepalanya Pikirannya Mencoba Memaksanya Untuk Melihat Kembali Masa Kelam Keluarga Tersebut Amel Melihat Detail Demi Detail Pembantaian Yang Terjadi Kala Itu Sebuah Pembantaian Yang Mengakibatkan Kematian Satu Keluarga Reno Dan Bintang Wah Halian Nafas Amel Terdengar Memburu Ia Menyandarkan Punggungnya Ketembok Tidak Sadar Air Membasahi Bibi Amel Ia Terlihat Nangis Ketika Mengetahui Kejadian Yang Sebenarnya Pasca Pikiran Tadi Berhasil Masuk Dalam Cerita Di Balik Foto Itu Ia Lalu Bangkit Dengan Wajah Yang Penuh Kekesalan Ia Perlari Menuju Kamar Untuk Menemui Kakaknya Kak Jessica Kita harus Keluar Dari Sini Jessica Berlain Bangkit Ada Apa Si Mel Kita Tidak Punya Banyak Waktu Sini Ku Bantu Kakak Jalan Amel Langsung Memapah Kakaknya Keluar Dari Kamar Mereka Menuruni Tangga Dengan Secara Perlahan Jessica Yang Masih Terlihat Lemas Mencoba Membangkitkan Nustaminanya Ia Lalu Melepaskan Tangannya Dari Bundak Amel Dan Berjalan Sendiri Saat Mereka Hendak Membuka Pintu Tiba-tiba Pintu Terkunci Kakak Tunggu Disini Amel Berlari Menuju Pintu Belakang Tetapi Sayang Nya Pintunya Juga Terkunci Berengsek Kenapa Si Mel Kita Terjebak Jessica Menatap Kaget Adiknya Mana Pikrumi Tanya Jessica Berhenti Menanyakan Dia Dia bukan Orang Baik Yang Seperti Kita Kenal Maksudmu Piring-piring Di dapur Berjatuhan Disusul Dengan Beberapa Barang Di ruang Tamu Yang Tiba-tiba Terbang Mengantar Mereka Berdua Amel Awas Mereka Kemudian Merunduk Menghindari Barang-barang Tersebut Rupa Bergoyang Seperti Tengah Mengalami Gembah Bumi Susana Semakin Menjekam Terdengar Tawa Histeris Dan Juga Tawa Yang Sangat Misterius Yang Semakin Menggema Ke Seluruh Ruangan Nyawa Mereka Seakan Terisab Saat Mendengarnya Kini Mereka Ini Hanya Bisa Berharap Ada Orang Yang Menolongnya Ah Cerita Amel Menggema Tubuh Yang Terseret Dan Terbawa Masuk Kedalam Kamar Yang Ditempat Tipi Rumi Amel Jessica Berdiri Dan Menyerbu Ke Arah Kamar Kamar Terlambat Kamar Tertutup Wah Jessica Menendang Pintu Tersebut Jessica Mengumpat Sembari Menata Berkeliling Tiba-tiba Suasana Menjadi Gelap Bahwa Amis Menyerbak Keseluruhan Ruangan Ia mencoba Menutup Hidungnya Tetapi Bau itu Justru Semakin Tercium Sementara Di dalam Kamar itu Tubuh Amel Terpental Ke kanan Dan Ke kiri Menatap Semua Benda Yang Ada Di Dalam Amel Sama Sekali Tidak Bisa Berbuat Apapun Tubuhnya Sudah Sangat Lemah Darah Mengalir Dari Hidungnya Kembali Badannya Terpulai Lemas Dalam Samar Pik Rumi Mengambirinya Kau telah Mengetahui Aku yang Sebenarnya Hahaha Pecah Pik Rumi Sambil Tersenyum Licik Amel Menatap Tajam Penuh Kekesalan Ia Tidak Menyangka Orang Yang Selama Ini Ia Percaya Ternyata Adalah Dalang Di Balik Pembantean Keluarga Itu Ya Pik Rumi Juga Telah Membunuh Ayah Dan Juga Adiknya Narinda Dasar Dasar Kamu Iblis Amel Berteriak Pik Rumi Berubah Menjadi Sosok Tua Yang Sangat Menyeramkan Seperti Sebelumnya Ia Mendekati Amel Mencekik Lalu Melemparnya Aku Tidak Takut Denganmu Wajab Amel Pik Rumi Semakin Emosi Ia Kemalian Melempar Amel Hingga Tidak Satarkan Diri Amel Terus Berteriak Meminta Bantuan Dari Dalam Kamar Pik Rumi Sementara Jessica Yang Berada Di Luar Kamar Terus Berusaha Membuka Pintu Itu Dengan Mendorong Sekuat Tenaga Namun Akhirnya Nihil Pintu Itu Cukup Berat Dibanding Dengan Badan Jessica Yang Tidak Begitu Berisi Mel Sabar Mel Kakak Cari Bantuan Dulu Jessica Berlari Ke Arah Pintu Depan Ia Terus Berteriak Meminta Tolong Dan Berharap Ada Seseorang Di Luar Sana Yang Mendengar Suaranya Ah Brengsek Ketus Jessica Ia Menengus Lalu Menarik Nafas Dalam Dalam Tidak Tau Mengapa Semua Pintu Rumah Tiba-tiba Terkunci Rapat Jessica Sudah Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Mencoba Membuka Semua Pintu Yang Ada Di Rumah Ini Tapi Tetap Tidak Ada Satupun Pintu Yang Berhasil Ia Buka Klek Klek Tiba-tiba Kenop Pintu Belakang Bergerak Seperti Ada Seseorang Dali Luar Yang Mencoba Untuk Memutarnya Jessica Pun Pergegas Mengambil Pintu Tersebut Kenop Itu Lalu Berhenti Bergerak Hening Hening Tidak Ada Suara Lagi Seketika Pintu Itu Pun Terbuka Lebar Hadi Berdiri Di Sana Apa Yang Terjadi Sama Kalian Mana Amel Hadi Kalian Harus Segera Pergi Dari Sini Gila Tapi Amel Itu Masih Terjebak Di Maksudnya Amel Kekunci Di Kamar Itu Jessica Langsung Mengajak Hadi Ke Kamar Birumi Mel Teriakan Hadi Dari Luar Kak Tolong Rinti Amel Dari Balik Kamar Tiba Tiba Semua Lampu Mati Dan Keran Air Di Was Devil Menyala Air Memancar Keluar Tidak Lama Setelahnya Air Itu Berubah Warna Menjadi Merah Mel Tidak Ada Jawaban Amel Jessica Pun Semakin Panik Hadi Kemudian Mendorong Pintu Tersebut Tapi Masih Saja Pintu Itu Berdiri Koko Di Sana Siti Tan Amel Menggema Dari Dalam Keduanya Semakin Panik Karena Khawatir Dengan Kondisi Amel Di Dalam Dan Blup Lampu Kembali Menyala Senyap Keduanya Saling Pandang Memperlihat Memperlihatkan Wajah Lelah Dan Ketakutan Mereka Amel Hadi Teriak Kembali Amel Disusul Jessica Lah Bangsat Hadi Berteriak Dia Menendang Pintu Kamar Itu Lu Mau Apa Sentan Burik Balikin Kawan Gue Balikin Amel Sekarang Juga Teriak Hadi Sambil Terus Menggedor Pintu Kamar Itu Kotak Sampah Dekat Dengan Meja Dapur Tiba-tiba Terjatuh Dan Menggelinding Ke arah Mereka Keduanya Berbalik Badan Sampah Telah Berhamburan Tidak Lama Setelah Itu Sekumbal Rambut Hitam Mulai Muncul Perlahan Disusul Dengan Wajah Lalu Badan Dan Kini Membentuk Sosok Menyeramkan Yang Sering Muncul Jessica Berjalan Perlahan Mendekat Ke Arah Hadi Dia Bersembunyi Di Balik Punggung Hadi Dan Sebenarnya Sosok Itu Sering Menampakkan Diri Di Harapan Jessica Tapi Kali Ini Jessica Tidak Mau Berurusan Dengan Sosok Buruk Rupa Tersebut Hadi Yang Berada Tepat Di Hadapan Sosok Itu Badannya Bergetar Dan Dadanya Berdebar Kencang Sekali Ini Kali Pertamanya Ia Melihat Sosok Berbentuk Demikian Namun Sosok Itu Nampak Lebih Lama Lagi Dengan Sosok Tersebut Hadi Mengajak Jessica Untuk Perlahan Mundur Ke Arah Pintu Belakang Yang Tadi Telah Terbuka Sosok Itu Masih Saja Berdiri Dan Menatap Mereka Berdua Eh Hitungan Ketiga Kita Balik Badan Lalu Lari Ya Bisika Dipelan Satu Dua Tiga Keduanya Pun Berbalik Badan Hendak Berlari Dan Berak Pintu Tiba Tiba Terbanting Sendiri Keduanya Melompat Hampir Saja Wajah Mereka Dihantam Daun Pintu Jessica Yang Tidak Siap Pun Jatuh Terduduk Ke Lantai Hadi Membantu Jessica Untuk Berdiri Hilang Sosok Tadi Menghilang Kembali Dan Mendadak Terdengar Tawa Yang Mengema Keseluruh Ruangan Tawa Yang Kering Jauh Namun Menyayat Hati Lah Setan Bang Set Tawa Itu Semakin Melengking Nyaring Kering Dan Jauh Di Jessica Memanggil Hadi Dengan Suara Yang Liri Lalu Hadi Menoleh Dan Mengikuti Arah Telunjuk Jessica Mata Hati Melotot Begitu Melihat Apa Yang Ada Di Depan Sana Sosok Itu Berdiri Dan Bersiap Untuk Menyeram Mereka Dan Teriak Sosok Itu Sambil Terbang Dan Mendekat Ke Arah Hadi Tubuh Hati Ikut Terdorong Mengantam Tembok Sosok Itu Mencekik Leher Hadi Dengan Cukup Kuat Kuku-kuku Hitamnya Seakan Menusuk Kulit Leher Dan Membuat Oratnya Terasa Putus Hadi Jessica Segera Melompat Ia Berniat Untuk Membantu Hadi Tubuhnya Terbentel Begitu Saja Saat Hendak Menarik Sosok Itu Dari Hadapan Hadi Tanpa Menyerah Jessica Berlari Kembali Untuk Mendekat Jessica Kembali Terbental Ia Mengantam Kelangit Langit Ruang Tamu Lalu Jatuh Tersungkur Ke Lantai Ia Terkesiap Darah Kemudian Muncrat Dari Hidungnya Sementara Itu Badan Hadi Semakin Bergetar Tangan Sosok Itu Semakin Kencang Mencenggram Lehernya Wajahnya Hanya Beberapa Senti Dari Hadapan Sosok Tersebut Hadi Mencoba Memutar Kembali Ingatannya Ia berusaha Mengingat Wajah Sosok Itu Karena Tidak Asing Baginya Namun Cenggraman Sosok Itu Membuatnya Tidak Bisa Fokus Untuk Mengingat Jessica Memungkulkan Sebuah Baluk Kayu Ke Arah Sosok Itu Lenyap Sosok Itu Menadak Hilang Hadi Kemudian Mengelah Nafas Sampir Saja Ia Mati Konyol Karena Ola Sosok Tersebut Dan Blup Lampu Kembali Mati Hadi Kemudian Segera Meraih Tangan Jessica Dan Kemudian Menariknya Keduanya Berlari Dalam Keremangan Rumah Itu Saat Menyusuri Tangga Menuju Lantai Atas Hadi Langsung Melompati Dua Anak Tangga Sekaligus Begitupun Dengan Jessica Yang Mengikutinya Dari Belakang Hadi Mendorong Pintu Kamar Jessica Keduanya Lalu Masuk Dalam Kamar Mereka Berusaha Mencari Senter Untuk Keduanya Gunakan Untuk Menyelamatkan Amel Eh Gue Dapet nih Jessica Meraih ponsel Yang tergeletek Di hadapannya Cahaya Dari layar ponsel Tersebut pun Seketika Menerangi Wajahnya Halo Telepon Pak Rahmat Sekarang Hadi Memberintahkan Jessica Tanpa Pikir panjang Jessica Segera Mencari Nomor Pak Rahmat Di ponselnya Lalu Menekan Tombol Telepon Tanpa Menunggu Lama Pak Rahmat Langsung Mengangkat Telepon Jessica Pak Rahmat Jessica Sedikit Gemetar Sementara Hadi Terus Memantau Sekitar Memastikan Bahwa Sekitar Itu Mereka Aman Neng Jessica Suara Pak Rahmat Dari Balik Telepon Iya Pak Neng Nggak Kenapa Napa Kan Pak Rahmat Dimana Suara Jessica Terdengar Bergetar Tolong Ke rumah Sekarang Ya Pak Semuanya Hancur Pak Amel Pun Hilang Air Mata Jessica Meluncur Di sudut Matanya Ia Tidak Kuasa Menang Tangis Dia Sudah Benar-benar Lelah Dengan Kondisinya Saat Ini Ketakutan Dan Harapan Berbaur Dalam Pikirannya Malam Itu Bapak Sedang Ke arah Sana Neng Bapak Tau Kok Apa Yang Terjadi Ini Semua Pasti Ulapi Rumi Ia Bangkit Kembali Neng Ini Bapak Juga Sama Pak Baren Kamu Sama Siapa Sekarang Aku Sama Hadi Pak Tapi Amel Masih Terkunci Di Ruangan Tunggu Bap Pak Baramat Pak Jessica Menengan Tombol Di ponselnya Sinyal Mendadang Hilang Kala Itu Dia Menatap Hadi Lalu Meraih Tangan Hadi Menggenggam Dengan Erat Dia Merapat Pada Hadi Keadaan Masih Gelap Senyap Keduanya Saling Perpegangan Satu Sama Lain Duk Duk Terdengar Bunyi Langkah Sepasang Kaki Sepertinya Tengah Berjalan Ke Arah Mereka Jessica Berusaha Menahan Napas Agar Tidak Diketahui Sosok Yang Berjalan Ke Arah Mereka Itu Hening Suara Itu Mendadang Hilang Tidak Ada Siapapun Yang Muncul Di Hadapan Mereka Namun Tidak Lama Kemudian Dari Kejauhan Kembali Terdengar Suara Tangisan Dan Tawa Bercampur Menggema Keseluruh Ruangan Itu Suara Itu Sangat Nyaring Sekali Jessica Menutup Kedua Telinganya Suara Itu Membuat Telinganya Terasa Perih Ada Sesuatu Yang Menetes Di Atas Mereka Jessica Mendongah Ke Atas Namun Tidak Bisa Melihat Apa-apa Karena Kondisi Ruangan Yang Sangat Begitu Gelap Ia Memegang Tetesan Air Tersebut Terasa Kental Di Tangannya Saat Teti Mengerja Tetesan Itu Kembali Mengenai Pipinya Ia Mengusap Lengket Reflek Hadi Mencium Air Tersebut Amis Darah Hadi Spontan Menggegam Erat Tangan Jessica Ia Khawatir Akan Ada Sesuatu Yang Aneh Lagi Menyerang Mereka Sementara Itu Bau Anjir Terus Menyeruak Ditimpali Bau Apek Seperti Aroma Sesuatu Yang Telah Lama Membusuk Keduanya Memegangi Hidung Masing-masing Bau Itu Semakin Menusuk Kedalam Membuat Jessica Hampir Muntah Kita Harus Turun Kebawah Lagi Menunggu Pak Rahmat Kesini Sekaligus Memastikan Bahwa Amel Masih ada Di ruangan Itu Hadi Bangkit Dari Duduknya Disusul Jessica Di belakang Jessica Mencengkeram Bunda Hadi Dengan Arak Lampu Kemudian Menyala Jessica Menghela Napas Legah Hanya Beberapa Saat Sebelum Sosok Itu Kembali Muncul Di Hadapan Pintu Hadi Menelan Luda Dia Pikir Sosok Itu Sudah Pergi Dan Tidak Mengganggu Lagi Lu Mau Apa Sih Mau Lu Itu Apa Hadi Membentak Sosok Yang Berdiri Di Tengah Pintu Kamar Seolah Menghalangi Keduanya Untuk Beranjak Sosok Itu Seakan Tidak Mau Melangkah Dan Tidak Mau Mengalah Dan Membiarkan Mereka Pergi Selamat Mendedak Angin Bertiup Kencang Barang Barang Di Dalam Kamar Itu Ikut Berterbangan Jessica Merapat Kepada Hadi Keduanya Saling Perpegangan Arat Depan Jantung Jessica Ini Masih Sangat Kencang Harapan Untuk Hidup Seolah Sudah Tipis Gue Tau Elo Hadi Tiba Tiba Berbicara Sosok Itu Semakin Memancarkan Aura Menyeramkan Matanya Seolah Mau Copot Darah Terus Mengalir Dari Wajah Sosok Tersebut Lo Ibunya Reno Dan Bintang Kan Tanya Hadi Jessica Terperenyak Ia Sedikit Kaget Reno Bintang Bukannya Itu Anak Yang Sering Dipicarakan Amel Gue Tau Mereka Tapi Sungguh Teman Gue Dan Adiknya Sama Sekali Gak Ada Berkaitan Dengan Mereka Berhenti Mengaku Kami Hadi Berteriak Sosok Itu Menghilang Meningkalkan Tawa Yang Kembali Terdengar Sangat Nyari Sementara Itu Angin Masih Bertiup Seisi Kamar Jessica Terus Berterbangan Mereka Terus Berusaha Menghindar Barang Barang Yang Hampir Mengenai Wajah Mereka Tetesan Air Dari Langit Kamar Semakin Darah Saja Wajah Hadi Dan Jessica Pucat Pasih Saat Menyadari Bahwa Tetesan Tersebut Adalah Darah Kini Keduanya Masak Kuyuk Dengan Bawa Amis Yang Sangat Menyengat Mereka Menggigil Badannya Hadi Terasa Langkat Sekali Begitu Juga Dengan Jessica Bagaimana Jika Sosok Itu Mencoba Membunuh Mereka Jika Ditarik Kebelakang Kembali Mereka Sama Sekali Tidak Ada Masalah Dengan Sosok Itu Berulang Kali Hadi Juga Majak Reno Dan Juga Bintang Lalu Tidak Mau Mereka Beralasan Adanya Monster Di Rumah Ini Soal Ada Trauma Besar Yang Telah Mereka Alami Tempo Dulu Saat Pembunuhan Brutal Itu Badan Mereka Semakin Terasa Dingin Hadi Mengajak Jessica Turun Kembali Kebawah Kondisi Lantai Bawah Sama Seperti Kamar Jessica Tadi Sangat Berantakan Rumah Itu Kembali Terasa Sunyi Tidak Terdengar Suara Gerak Gerik Mereka Gua Capek Jessica Duduk Di Lantai Hadi Paham Dengan Kondisi Temannya Tersebut Dia Sendiripun Juga Merasakannya Tapi Mau Gimana Lagi Saat Ini Mereka Terjebak Di Rumah Tua Itu Tiba Tiba Lantai Bergetar Getarannya Begitu Kuat Membuat Jessica Dan Hadi Melompat Bau Amis Kembali Menyerbak Keseluruh Ruangan Tercium Sangat Tajam Sekali Semakin Menyengat Dan Begitu Sangat Pegat Jessica Menana Pas Mereka Kembali Berdiri Dan Berusaha Mendekat Ke Arah Pintu Dan Sebuah Kursi Melayang Dan Menyambar Keduanya Mereka Tepentah Lalu Menatap Tembok Benturan Dari Kursi Tersebut Meninggalkan Bekas Pada Kening Hadi Lo Itu Mau Apa Sih Jessica Bangit Berdiri Gue Gak Tau Lu Gue Hanya Membeli Rumah Ini Jessica Terus Berteriak Rasa Lelah Dalam Diri Jessica Membuatnya Habis Kesabarannya Ia Semakin Tidak Terkendali Wah Bangsat Lu Brengsek Bro Badan Jessica Terpental Begitu Jauh Menatap Kaca Lemari Dekat Dengan Kursi Di Ruang Tamu Tubuhnya Terkula Lemas Di Lantai Jessica Hadi Berdiri Kemudian Berlari Mengampiri Jessica Lo Gak Apa Jessica Hanya Mengangguk Angin Kemeli Mertiup Menerbangkan Benda Di Dalam Di Seluruh Ruangan Di Lantai Satu Gue Takut Jessica Merinti Hadi Memeluk Badan Jessica Dengan Arat Keduanya Saling Perpegangan Satu Sama Lain Berusaha Untuk Saling Melindungi Tentunya Angin Berhenti Bertiup Hening Untuk Beberapa Saat Hanya Terdengar Deru Napas Dari Jessica Dan Hadi Lalu Tiba-tiba Sofa Di Hadapan Mereka Bergerak Mengampiri Mereka Dan Hampir Menghantam Keduanya Untung Saja Kedua Tangan Mereka Reflek Menahan Sofa Tersebut Suasana Kembali Menegang Nampaknya Semua Benda Di Ruangan Ini Semakin Tidak Terkendali Hati Mengajak Jessica Untuk Pindah Di Sisi Yang Lain Dekat Dengan Dapur Keduanya Lalu Duduk Berdekatan Sambil Menunggu Kedatangan Pak Rahmat Tiba-tiba Badan Jessica Tertarik Kedepan Seolah Ada Yang Menarik Kakinya Hadi Yang Berada Di Sampingnya Lantas Memegang Arah Tangan Jessica Ia Berusaha Menahan Agar Jessica Tidak Terseret Tapi Sayang Sebuah Balok Mengantam Badan Hadi Hingga Membuatnya Melepaskan Genggaman Tangannya Jessica Sontak Tertarik Ke Arah Kamar Pirumi Namun Ia Berhasil Perpegangan Pada Sisi Tembok Dapur Tangannya Terus Berusaha Memegang Arah Tembok Tersebut Sementara Kakinya Terasa Hampir Putus Dari Badannya Hadi Yang Berhasil Bangkit Langsung Menolong Jessica Ia Menarik Tangan Itu Kembali Hingga Akhirnya Jessica Berhasil Terlepas Terlihat Ada Koresan Kuku Yang Membuat Kaki Jessica Terluka Dan Mengeluarkan Darah Segar Percaya Sama Gue Kita Bakal Baik-baik Saja Disini Hadi Kemudian Menenangkan Jessica Jessica Semakin Putus Asa Ia Bahkan Sudah Siap Jika Harus Mati Malam Ini Namun Adi Berusaha Untuk Menenangkan Dirinya Duk Duk Keduanya Tersentak Menatap Pintu Depan Jessica Melotot Dua Orang Terlihat Dari Kaca Berdiri Di Luar Sana Pak Rahmat Jessica Menjerit Ketika Mengenali Orang Yang Berdiri Di Luar Sana Jessica Buka Pintunya Nak Pak Rahmat Dan juga Pak Baren Terus Berusaha Mendorong Pintu Yang Tertutup Rapat Tersebut Dengan Segera Baik Jessica Maupun Hadi Terus Menarik Pintu Dari Dalam Namun Apa Pintu Pintu Terkunci Sangat Rapat Sekali Seolah Tidak Bisa Dibuka Kembali Melihat Kondisi Yang Terlihat Aneh Parahmat Melangkakan Kakinya Kedepan Dari Balik Kaca Dia Memberikan Kode Kepada Mereka Untuk Mundur Beberapa Langkah Ke Belakang Parahmat Menatap Pintu Tersebut Mulutnya Berkomat Kamit Entah Apa Yang Dibaca Oleh Beliau Mungkin Sebuah Mantra Beberapa Saat Kemudian Pak Rahmat Ini Mendorong Pintu Itu Tubuhnya Bergetar Hebat Seolah Ada Sesuatu Yang Menghalanginya Dan Bleh Pintu Terbuka Pak Amel Pak Jessica Berlari Mengambil Pak Rahmat Air Matanya Semakin Terlihat Sangat Deras Dimana Amel Tanya Pak Rahmat Jessica Menunjuk Ke Sebuah Kamar Mereka Berempat Lalu Bergerak Ke Arah Kamar Pintu Masih Tertutup Dengan Rapat Tolong Terdengar Suara Liri Dari Balik Kamar Suara Itu Tidak Asing Di Telinga Jessica Amel Jessica Memanggil Tolong Suara Amel Semakin Terdengar Liri Tunggu Mel Kami Akan Segera Menyelamatkan Kamu Hadi Berteriak Pak Rahmat Terus Mencoba Membuka Pintu Itu Namun Lagi-lagi Pintu Terkunci Dengan Rapatnya Terdengar Suara Tawa Yang Meglegar Di Sudut Ruangan Mereka Berempat Sontak Menatap Satu Sama Lain Siapa Disana Pak Baren Angkat Bicara Apakah Kau Tidak Mengenal Suara Aku Baren Sebab Pertanyaan Terlontar Dari Mulut Yang Tidak Tau Sosoknya Berada Dimana Jessica Mengerutkan Dahinya Ia Terasa Tidak Asing Lagi Dengan Suara Itu Bi Rumi Ucap Jessica Hadi Terkejut Tawa Itu Terdengar Kencang Ya Ini Aku Sosok Perempuan Sedikit Tua Turun Dari Tangga Rumi Sambungnya Hah Jessica Kaget Badannya Terasa Lemas Bi Rumi Berjalan Dekat Ke Mereka Berempat Lama Aku Tidak Melihat Wajah Mubaren Ucap Bi Rumi Sedikit Menggoda Mau Apa Kamu Baren Bertanya Bi Rumi Hanya Membalas Dengan Tetapan Licik Dan Senyum Tipis Bukannya Kamu Sudah Mati Tanya Pak Baren Kembali Ya Tepat Sekali Ragaku Memang Sudah Mati Tapi Rohku Kekal Abadi Hahaha Ucap Bi Rumi Dengan Tertawa Yang Sangat Menyeramkan Jessica Terlihat Bingung Dengan Semua Ini Ia Benar Benar Tidak Menyangka Dengan Kondisi Yang Tengah Ia Alami Sekarang Nah Dia Adalah Kakak Dari Narida Dia Juga Yang Telah Membunuh Ayah Dan Narida Istri Saya Baren Memberitahu Jessica Jessica Menelan Luda Jadi Selama Ini Bi Rumi Adalah Dalang Dibalik Kematian Istri Penghuni Pertama Rumah Ini Sayang Sekali Kamu Lebih Memilih Adikku Ketimbang Aku Yang Mencintaimu Lebih Dulu Ucap Liri Bi Rumi Kepada Pak Baren Pak Baren Terlihat Sangat Kesal Sekali Dia Juga Dalang Di balik Kematian Keluarga Reno Dan Bintang Hadi Kembali Menimpali Jessica Kembali Kaget Ternyata Kedua Anak Yang Sering Dibicarakan Amel Itu Adalah Sosok Hantu Ternyata Tragedi Kematian Satu Keluarga Yang Selama Ini Tengah Diselidiki Itu Adalah Semuanya Olah Dari Bi Rumi Jadi Selama Ini Kisah Yang Telah Diceritakan Bi Rumi Adalah Kebalikannya Sungguh Biadab Para Mat Naik Pitam Kenapa Kenapa Kalian Terkejut Aku Berusaha Membutuhkan Tembal Darah Untuk Kekalanku Ucap Bi Rumi Ia Berjalan Mendekat Ke Arah Jessica Seharusnya Aku Telah Membutuhkan Kalian Berdua Dari Jauh Jauh Hari Sambungnya Sambil Memegangi Daku Jessica Pak Heidi Kemudian Memukul Tangan Bi Rumi Dengan Kencang Mencoba Menjauhkan Tangannya Dari Wajah Jessica Saat Itu Wajah Bi Rumi Benar Benar Terlihat Sangat Murka Sosoknya Mendadak Berubah Menjadi Sangat Menyeramkan Saat Dendak Menergam Hadi Tiba-tiba Buah Sebuah Meja Jatuh Dari Lantai Atas Dan Menimpa Sosok Bi Rumi Tersebut Hadi Hadi Mendo Ngak Atas Reno Pintang Ucap Hadi Ia kaget Kedua Anak Itu Telah Datang Di rumah Ini Kak Hadi Teriak Keduanya Kalian Bergi Dari Sini Bahaya Suruh Hadi Kemudian Kami Mau Mencari Mama Dan Bantu Kakak Ucap Pintang Sementara Itu Bi Rumi Bangkit Dengan Rasa Sakit Mulut Pak Rahmat Kembali Komat Kamit Sambil Menatap Tajam Ke Ara Bi Rumi Ah Bi Rumi Teriak Kesakitan Seisi Rumah Bergetar Dengan Hebat Benda Melayang Ke Udara Jas Nunduk Hadi Pemerintahkan Cicika Untuk Menunduk Mengindari Barang Barang Yang Terbang Di Atas Mereka Pak Rahmat Terus Berkomat Kamit Teriakan Bi Rumi Terdengar Sayu Perlahan Nilang Suasana Kembali Tenang Namun Berbeda Jessica Menoleh Keseluruh Ara Terlihat Berbeda Bangunan Ini Terlihat Lebih Tua Barang Barang Di Sekitar Mereka Ditutupi Selimut Hitam Banyak Sarang Laba-laba Di Dalam Rumah Ini Pun Demikian Dengan Hadi Ia Juga Terlihat Bingung Dengan Keadaan Sekitar Ada Apa Ini Sebenarnya Ini Bukan Dunia Kita Ucap Pak Rahmat Jessica Dan Juga Hadi Pun Saling Tatang Pik Rumi Menarik Kita Semua Ke Dunia Aslinya Kita Harus Bergerak Cepat Menyelesaikan Semua Ini Termasuk Menyelamatkan Amel Suara Pak Rahmat Terputus Ia Menatap Sekitar Disusul Tetaman Jessica Dan Hadi Dan Pak Baren Sambung Pak Rahmat Sontak Jessica Dan Hadi Kaget Ketika Menyadari Pak Baren Sudah Tidak Disisi Mereka Lagi Rumi Biadab Pak Rahmat Terlihat Sangat Kesal Kak Hadi Suara Terlihat Terdengar Dari Lantai Atas Reno Bintang Terlihat Hadi Reno Dan Bintang Hilang Antara Mana Hadi Terlihat Panik Ketika Menyadari Akan Hal Itu Kedua Anak Itu Dalam Bahaya Kita Selamatkan Amel Dulu Ucap Pak Rahmat Gimana Caranya Pak Tanya Parahmat Tidak Menjawab Beliau Hanya Mengelah Nafas Melangkakan Kakinya Menuju Kamar Hadi Dan Jessica Mengikuti Beliau Dari Belakang Parahmat Membuka Keno Pintu Dengan Secara Perlahan Klek Pintu Kemudian Terbuka Kali Ini Terasa Lebih Mudah Ketikanya Lalu Masuk Kedalam Kamar Tersebut Kekal Memungkus Ruangan Itu Bawa Kembali Menyerbak Dan Tercium Sangat Kuat Selain Itu Bau Anjur Darah Dan Busuk Waktu Itu Pun Ikut Menyeruak Di Udara Jessica Menutup Hidung Ia Hampir Muntah Amel Eneng Parahmat Memanggil Manggil Amel Amel Jessica Ikut Memanggil Adiknya Tiba Tiba Ranjang Kasur Bergetar Suara Barang Barang Terjatuh Ke Lantai Terdengar Menggema Pintu Kamar Tertutup Dengan Keras Hadi Terloncak Kaget Ia Memegangi Jessica Sial Kita Dijubak Ujar Pak Rahmat Sementara Itu Ranjang Kasur Terus Bergerak Bergeser Ke Arah Kanan Mereka Bertiga Saling Berpegangan Hingga Akhirnya Kondisi Kembali Normal Henning Pak Rahmat Menatap Sebuah Tutup Kayu Yang Semua Berada Di Bawah Ranjang Tersebut Begitu Juga Dengan Hadi Dan Jessica Mereka Sedikit Penasaran Apa Di Balik Tutup Kayu Tersebut Pak Rahmat Sadar Akan Sesuatu Rumi Di Ucap Pak Rahmat Beliau Lalu Bergerak Mengampiri Tutup Kayu Itu Disusul Hadi Yang Membantunya Membuka Tutup Tersebut Ternyata Sebuah Pintu Menuju Ruang Bawah Tanah Ketinggalanya Terlihat Kaget Saling Menatap Satu Sama Lain Pak Rahmat Ini Langsung Turun Ke Bawah Ada Tangga Untuk Menuju Lantai Dasar Sana Tanpa Banyak Bicara Tanpa Menunggu Instruksi Dari Pak Rahmat Hadi Dan Jessica Pun Menyusul Beliau Keduanya Ikut Turun Ke Bawah Tak Sampai Dua Menit Mereka Telah Berada Di Ruang Bawah Tanah Tersebut Di Ruangan Itu Semuanya Nampak Sunyi Sekali Hanya Ada Cahaya Cahaya Dari Lilin Lilin Yang Menyala Dan Beruk Pintu Kayu Tersebut Tadi Itu Tertutup Mereka Mendong Ke Atas Jangan Panik Pinta Pak Rahmat Jessica Mengalah Nafas Pak Rahmat Pun Kembali Melangkakan Kakinya Jessica Melirik Hadi Mengikuti Langkah Pak Rahmat Ketinggalanya Senyap Tidak Bersuara Seolah Waktu Berhenti Bergerak Di Sisi Lain Bau Anyur Dan Juga Busuk Tercium Kembali Jessica Sedikit Tahan Dengan Suasaranya Tidak Sengaja Ia Menjatuhkan Sesuatu Wah Jessica Berteriak Ketika Menyadari Itu Adalah Sebuah Tengkorak Manusia Pak Rahmat Menghampiri Jessica Lalu Beliau Menyentuh Tengkorak Tersebut Benar Bahwa Itu Adalah Tulang Belulang Manusia Lalu Ada Apa Sebenarnya Kita Dalam Bahaya Pak Rahmat Berucap Sontak Raut Wajah Jessica Terlihat Sangat Pucat Mereka Bertiga Seperti Tidak Punya Pilihan Lain Pintu kayu Juga Sudah Tertutup Rapat Tidak Mungkin Bagi Mereka Untuk Memaksakan Untuk Keluar Pak Rahmat Diam Sesaat Mencoba Menelah Keadaan Semua Ini Oke Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Pak Rahmat Bangkit Dan Berjalan Kembali Kalian Harus Tetap Berpegangan Satu Sama Lain Sambung Pak Rahmat Mendadak Suara Tangis Terdengar Sayup Sayup Jauh Sekali Pertama Lirih Lama Lama Semakin Jelas Dan Begitu Pilu Menyayat Hati Juga Bulukutuk Jessica Pun Meremang Dia Berdiri Didekat Hadi Dan Merapat Pada Pak Rahmat Ya Rumi Kamu Gak Berhak Membawa Anak Itu Balikan Sekarang Tindakan Mu Hanya Akan Semakin Membuat Arwah Kamu Terjebak Dalam Kekalapan Pergilah Kamu Rumi Suara Tangisan Itu Pun Akhirnya Lenyap Dan Kemudian Berganti Dengan Tawa Yang Terdengar Nyaring Dan Kering Tolong Jangan Baksa Saya Untuk Berbuat Kasar Dengan Murumi Pak Rahmat Kembali Memeringatkan Rumi Jessica Tersentak Melihat Hadi Yang Tiba-tiba Memegangi Lehernya Sendiri Ia Kelojotan Ambruk Berguling-guling Ke Lantai Seolah Ada Sosok Yang Mencekik Dengan Kuat Hadi Hadi Jessica Mengampiri Hadi Yang Kemudian Mengerung Di Lantai Mata Hadi Terlihat Merah Ora Di Lahirnya Mencenggram Dengan Kencang Angin Bertiup Halus Membawa Bau Anjir Dan Busuk Yang Memualkan Perut Itu Tubuh Hadi Mulai Terangkat Ke Udara Jessica Berteriak Seiring Tubuh Hadi Ini Yang Tiba-tiba Mengudara Sendiri Dan Kemudian Meluncur Menatap Tembok Pak Rahmat Merentangan Tangannya Ke udara Beliau Terdengar Menggeram Seperti Kerama Seekor Anjing Yang Tengah Marah Itu Pak Rahmat Lalu Menarik Tangannya Seolah Hendak Merobot Sesuatu Lalu Hadi Meluncur Ke arahnya Dengan Sikap Pak Rahmat Menangkap Badan Hadi Ia Tidak Bergerak Pak Rahmat Kemudian Melepas Tangan Yang Mencerat Leher Hadi Itu Hadi Tersadar Ia Meringis Kesakitan Tanpa Diminta Juga Jessica Membantunya Kembali Berdiri Hadi Lalu Menghirup Napas Sebanyak Mungkin Kamu Gak Papakan Nak Tanya Pak Rahmat Dan Hadi Menggeleng Geleng Walau Sebenarnya Dadanya Masih Terasa Begitu Sesat Selang Beberapa Detik Satu Persatu Lilin Di Hadapan Mereka Pun Menyala Lurus Ke Arah Depan Ruangan Terlihat Begitu Terang Sangat Terang Sekali Dari Kejauhan Mereka Bertiga Menatap Seseorang Yang Terbaring Di Sebuah Meja Hitam Dengan Dengkaran Darah Mengelilingi Tempatnya Amel Jessica Menyadari Bahwa Itu Adalah Amel Ia Lantas Berlari Menghampirinya Paramah Hendak Menayan Jessica Namun Ia Ternyata Telat Dengan Kaki Yang Melangkah Begitu Cepat Jessica Terus Berlari Ke Arah Adiknya Yang Terbaring Lemah Itu Namun Saat Hendak Menggapai Sang Adik Jessica Terbental Kembali Ke Belakang Seolah Ada Tembok Tidak Terlihat Yang Mempentengi Tubuh Sang Adik Badan Jessica Terbanting Cukup Keras Di Lantai Ia Tersungkur Darah Keluar Dari Hidung Dan Mulut Ia Terus Berusaha Bangkit Sementara Pak Rahmat Dan Hadi Bergerak Menghampirinya Kak Jessica Kak Hadi Pak Rahmat Panggil Ameliri Seakan-akan Tidak Sanggup Lagi Untuk Berkata-kata Romy Keluar Kau Kenapa Kau Lakukan Semua Ini Dasar Berengsek Jessica Berteriak Dengan Kencang Sesaat Setelah Keluar Sosok Itu Pun Dengan Juba Berwarna Hitam Ia Berdiri Di Sisi Amel Romy Panggil Pak Rahmat Kalian Datang Tepat Waktu Untuk Menyaksikan Proses Ritual Persembahan Darah Demi Kekalan Arwahku Hahaha Ucap Romy Diiringi Tawa Yang Sangat Nyaring Sekali Romy Melangkah Keluar Dari Lingkaran Darah Meninggalkan Amel Jessica Hendak Mendekat Ke Adiknya Itu Namun Pak Rahmat Menahannya Tunggu Semua Harus Teratur Pak Rahmat Menahan Jessica Tidak Lama Kemudian Setelah Itu Romy Kembali Datang Menyeret Seorang Pemuda Yang Terlihat Lemas Tidak Berdaya Miko Jessica Menyadari Sosok Pemuda Itu Miko Yang Selama Ini Ia Cari Dengan Keluarganya Ternyata Diculik Oleh Romy Sungguh Biadab Iblis Tua Satu Itu Romy Jessica Berteriak Kencang Sembari Menangis Romy Tidak Menggubris Tangisan Jessica Ia Menyeret Pemuda 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 Lalu Membaringkannya Di Samping Amel Ia Kemudian Berjalan Membawa Sebuah Pisau Tajam Di Tangannya Ia Kemudian Berjalan Memutari Sepasang Laki-laki Dan Perempuan Di Hadapannya Tersebut Lepasin Lepasin Mereka Romy Paramat Memberi Ancaman Romy Tidak Memperhatikan Ketiganya Pisau Tajam Itu Pun Diarahkan Kelengan Miko Miko Teriak Kesakitan Miko Jessica Berteriak Berusaha Untuk Mendekati Mereka Namun Berhasil Ditahan Oleh Hadi Jas Darah Keluar Dari Tangan Miko Kemudian Dijilati Oleh Sosok Biadab Tersebut Darah Pemuda Memang Terasa Sangat Segar Sekali Ucap Romy Sambil Tersenyum Romy Lawan Gue Sini Bang Sat Lo Jessica Tidak Bisa Menahan Amarahnya Ia Memberontak Berhasil Lepas Dari Genggaman Hadi Ia Berlari Ke Arah Romy Namun Lagi-lagi Terpental Romy Memulai Ritual Kejam Jessica Dapat Melihat Sang Adik Mulai Kehabisan Tenaga Untuk Memberontak Nampaknya Keduanya Sudah Tidak Satrakan Diri Jessica Terus Menangis Melihat Dua Orang Yang Ia Sayangi Tengah Berhadapan Dengan Maut Hadi Berusaha Menenangkan Temannya Tersebut Ia Juga Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Lagi Sementara Itu Pak Rahmat Kembali Berkomat Kamit Hadi Menahan Napas Udara Terasa Dingin Sekali Nampak Nampaknya Pak Rahmat Mencoba Melawan Rumi Dari Sini Mulut Beliau Terus Bergerak Matanya Melotot Menatap Rumi Yang Juga Tengah Membaca Mantra Ritualnya Rumi Terhenti Ia Menatap Pak Rahmat Sepertinya Ritualnya Digagalkan Oleh Pak Rahmat Wah Rumi Berlari Berusaha Menerkam Ketiganya Tapi Ia Mendadak Berhenti Di udara Ia Memegangi Kepalanya Sendiri Hentikan Hentikan Rumi Terus Menjerit Pak Rahmat Semakin Kencang Membaca Mantra Mantranya Rumi Semakin Mengejang Kejang Tubuhnya Terus Bergetar Ia Terus Berteriak Dan Pelan Berada Sedih Dan Juga Dar Rumi Menghilang Persamaan Dengan Suara Ledangan Itu Satu Persatu Lilin Mati Beberapa Keran Air Mendadak Penyala Air Membasahi Lantai Di Ruangan Bahaya Mereka Bisa Tenggelam Di Sana Tolongin Mereka Berdua Suara Pak Rahmat Menyuruh Hadi Untuk Melepaskan Miko Dan Amel Jessica Kembali Bangkit Dan Padahal Itu Ia Membantu Hadi Melepaskan Jeratan Tali Di Badan Kedua Anak Tersebut Sayang Miko Tidak Satarkan Diri Darah Masih Mengalir Miko Bisa Kapisan Darah Hadi Terlihat Panik Begitu Juga Dengan Jessica Pak Rahmat Lantas Melepas Kaosnya Ia Lalu Menarik Kaos Tersebut Keluka Goresan Di Tangan Miko Kemudian Beliau Membantu Hadi Memapa Badan Miko Sementara Amel Perlahan Ia Mulai Sentarkan Diri Ia Dibantu Sang Kakak Untuk Berjalan Keluar Mereka Tidak Punya Banyak Waktu Lama Keadaan Dibawa Sangat Gelap Sekali Mereka Bisa Kapisan Napas Karena Air Juga Terus Menyala Saat Ini Air Telah Sampai Di Mata Kaki Mereka Jangan Panik Kita Akan Segera Keluar Ujar Pak Rahmat Mereka Perlima Segera Bergegas Menuju Tangga Untuk Naik Ke Atas Krek Pintu Ruang Bawa Tanah Kembali Terbuka Hadi Mendong Ke Atas Dua Kepala Kecil Menampakkan Dirinya Reno Pintang Ayo Kak Keluar Kak Semua Aman Ucap Pintang Mereka Berdua Menyelamatkan Semuanya Pintang Membantu Kelimanya Untuk Keluar Dari Bawah Reno Melemparkan Sebuah Senter Ke Bawah Sehingga Bisa Digunakan Oleh Mereka Untuk Mendapatkan Cahaya Setelah Berusaha Dengan Cukup Keras Satu Persatu Dari Mereka Berhasil Naik Kembali Ke Atas Hadi Membandingkan Tubuh Miko Ke Lantai Begitu Juga Dengan Jessica Yang Membantu Sang Adik Untuk Duduk Terlebih Dahulu Semuanya Selamat Tanya Pak Rahmat Hadi Mengangguk Belum Bintang Berucap Hadi Jessica Pak Rahmat Saling Tatap Masih Ada Satu Orang Di Lantai Atas Yang Membutuhkan Bantuan Ucap Bintang Pak Bahrain Ucap Jessica Rahmat Baru Teringat Bahwa Masih Ada Pak Bahrain Kalian Segera Keluar Dari Kamar Ini Bawa Miko Dan Amel Keluar Saya Akan Mencari Pak Bahrain Rahmat Pergi Meninggalkan Mereka Sementara Jessica Dan Hadi Segera Membawa Miko Dan Amel Keluar Bintang Dan Reno Pun Ikut Membantu Mereka Dengan Langkah Yang Semboyongan Akhirnya Mereka Bisa Suara Keributan Terdengar Dengan Jelas Di Dalam Sana Mereka Khawatir Dengan Kondisi Pak Rahmat Hadi Hendak Masuk Kedalam Kembali Tetapi Ditahan Oleh Reno Akhirnya Ia Mengurungkan Niatnya Mereka Menunggu Dalam Cemas Pak Rahmat Tidak Segera Keluar Dari Rumah Di Lain Sisi Wajah Miko Semakin Pucat Sepertinya Efek Darah Yang Mengalir Keluar Dan Kemudian Mereka Terlihat Sangat Panik Sekali Mereka Juga Seperti Kehilangan Tenaga Perlahan Matanya Tertutup Dan Jatuh Pingsan Suasana Kembali Mencekam Jessica Terus Memeluk Adiknya Sembari Menatap Miko Yang Masih Tidak Sadarkan Diri Tiba Tiba Suara Ledakan Tersebar Dengan Kencangnya Disusul Pak Rahmat Dan Pak Baren Yang Meloncat Dari Jendela Hadi Padahal Itu Lantas Mengambil Keduanya Ia Segera Membantu Pak Rahmat Dan Pak Baren Warga Sekitar Mendadak Keluar Dari Rumah Redakan Tersebut Membangunkan Mereka Salah Di Antara Mereka Mereka Pemadam 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 Kebakaran Dan Juga Sebuah Ambulan Pak Rahmat Dan Pak Baren Berjalan Sempoyongan Dibantu Beberapa Warga Mereka Semuanya Menjauh Dari Rumah Tersebut Tidak Lama Kemudian Setelah Itu Ambulan Datang Tim Medis Segera Membawa Miko Dan Amel Ke Rumah Sakit Ditemani Oleh Jessica Yang Sudah Masuk Kedalam Ambulan Mereka Segera Berangkat Dengan Si Rina Yang Terdengar Nyaring Sekali Hadi Terlihat Kebingungan Ia melihat Kesekitar Mencari Reno Dan Bintang Warga Semakin Banyak Yang Datang Membentuk Kerumunan Ini Membuat Hadi Kesusahan Mencari Bintang Dan Reno Hingga Akhirnya Dari Kejauhan Ia melihat Kedua Boca Itu Kali Ini Mereka Terlihat Bersih Dan Ceria Reno Terlihat Menggandeng Seorang Perempuan Yang Tidak Lain Adalah Ibunya Sementara Bintang Ia Menggandeng Sesosok Laki-laki Yang Tidak Lain Adalah Ayahnya Mereka Semua Terlihat Sangat Bahagia Kak Hadi Reno Memanggilnya Hadi Hanya Bisa Tersenyum Reno Dan Bintang Lalu Melampingkan Tangan Ke Arahnya Disusul Senyum Dari Kedua Orang Tua Mereka Sedih Rasanya Harus Berpisah Dengan Keduanya Bagaimanapun Juga Reno Dan Bintang Sudah Menemani Hidupnya Selama Ini Selama Jalan Untuk Kalian Dan Cerita Pun Akhirnya Berakhir Sampai Disini Terima kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimak Video Kali Ini Dan Cerita Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Tetap Support Channel Ini Dengan Cara Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Tombol Lancar Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Terima kasih Video Ini Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh